Kembalinya pendekar Raja Wali Part 19. Jilid 55. Memangnya aku pun berpikir begitu, ujar Uiyang, karena kuatir ada yang ketinggalan tak diundang, maka orang gagah mana saja, walaupun tidak terlalu dikenal juga. Kita kirimkan kartunya. Tapi apa yang kulihat tadi jelas sekali ada seorang tokoh besar yang merasa sakit hati hingga akan mengadakan suatu perjamuan besar kaum ksatria untuk mengkonkirni kita. Namun Kwe Ecing yang berjiwa luhur dan berhati terbuka, bukannya iri, sebaliknya ia girang, katanya. Aha, itulah kebetulan jika ada seorang Nghiong yang bercita dua sama, itulah paling baik. Kita akan mendukung dia sebagai Beng Cu, ketua perserikatan, dan biar dia memimpin para ksatria untuk melawan Mongoi, kita sendiri tunduk pada perintahnya saja. Namun Uiyang lantas mengkerut keningnya, katanya, tapi melihat tindak tanduknya, tidak mirip hendak melawan musuh, ia telah kirim undangan kepada Tio Lokun Su di Sinyang, Leong Ah Tauto di Oh Ah San, Tio Toa Gocu dan lain-lain lagi. Tapi Kwe Ecing malahan bertambah girang, ia tepuk meja serta berseru, ha, jika orang ini sanggup mengundang Tio Lokun Su, Leong Ah Tauto dan Tio Toa Gocu ke Sinyang Yang, pasti kekuatan kita akan bertambah besar. Yang Ji, tokoh-tokoh seperti itu, kita harus bersahabat baik-baik dengan mereka. Namun Uiyang tidak menyahut lagi, sementara itu petugas memberitahu bahwa tamu-tamu telah datang hingga terpaksa Kwe Ecing dan Uiyang sibuk menyambut. Saking sibuknya harus menyambut tetamu yang datang berbondong-bondong dari segala pelosok itu, terhadap pengalamannya semalam sementara tak sempat dipikirkan lagi oleh Uiyang. Esok harinya adalah Uiyang Tai Hwe, pertemuan besar ksatria itu tidak kurang disediakan 400 meja perjamuan. Komandan militer kota pemerintah Song, Lubun Hwan, telah menyuguh sendiri arak kehormatan kepada para ksatria atau pahlawan itu. Dalam perjamuan, ketika semua orang berbicara tentang keganasan serdadu Mongol yang membunuh rakyat dan merebut tanah airnya, semua orang merasa murka sekali, beramai-ramai semua orang akan bertempur matian melawan musuh. Dan malam itu juga dengan suara bulat Kwe Ecing dipilih sebagai bengcu atau ketua perserikatan, semuanya bersumpah dengan darah dan berjanji melawan musuh hingga titik darah penghabisan. Di lain pihak sesudah hari itu Kwe yang bertengkar dengan Sang Tachi di kelenteng Yota Ibu serta menyatakan takkan ikut hadiri perjamuan besar ksatria itu, betul juga ia tak menampakkan diri melainkan makan minum sendirian di kamarnya, katanya pada Dayang yang melayaninya, Tachi pergi menghadiri perjamuan ksatria itu, aku sendirian enak-enak makan minum, masa kalah gembiranya daripada dia. Kwe Ecing dan Uiyong sendiri lagi pusatkan pikiran untuk menghadapi musuh, sudah tentu mereka tak sempat menilih kelakuan anak darah yang lagi ngambek, itu, Kwe Ecing boleh dikatakan sama sekali tak tahu menahu. Uiyong pernah juga menanyakan, tapi ia pun tahu adat putri kecil itu memang aneh, maka ia hanya ganda tersenyum saja. Dalam perjamuan besar itu kebanyakan para pahlawan adalah jago minum, sesudah banyak minum hingga pengaruh alkohol sudah bekerja, lantas saja banyak yang lupa daratan. Ada juga yang lantas memamerkan ilmu silat mereka sebagai selingan. Betapapun juga akhirnya Uiyong terkenang pada putri kecilnya itu, maka katanya pada Kwe Ecing, coba kau pergi memanggil adikmu itu keluar untuk melihat keramaian ini, perjamuan seperti ini, selama hidup orang belum tentu dapat menyaksikannya satu kali. Ah, aku justru tak mau mengundangnya, sahut Kwe Ecing. Adik memangnya lagi ngambek dan ingin mencari gara-gara padaku, bukankah aku cari penyakit bila pergi ke sana? Biar aku saja menyeret, jici kemari, ujar Kwe Bohlo. Lalu ia pun berbangkit dan menuju ke belakang. Tapi tak lama Bohlo telah kembali sendirian, belum lagi ia buka suara atau Kwe Ecing sudah mendahului berkata, Gimana? Aku kan sudah bilang ia takkan datang sekarang betul tidak? Melihat wajah putranya itu penuh rasa keheranan segera Uiyong bertanya, Apa yang dikatakan Cici? Sungguh aneh, maksahut Bohlo. Sebab apa tanya Seng Ibu? Kata Jici, di kamarnya sedang diadakan perjamuan kecil kaum Ksatria, Mak katakan menghadiri perjamuan besar Ksatria ini demikian Bohlo menerangkan. Namun Uiyong hanya tersenyum, katanya, Jicimu itu memang suka berpikir yang tidak-tidak, biarkanlah. Mak, tapi di kamar Jici benar-benar ada tetamunya, kata Kwe Ecing. Di antaranya lima laki-laki dan dua wanita, semuanya lagi minum arak bersama Jici. Dengar itu, mau tak mau Uiyong mengkerut kening, Ia pikir anak darah ini makin lama semakin berani, masakah kamar seorang perawan memasukkan orang laki-laki untuk makan minum sesukanya sungguh. Nama julukan Siautong Sia yang diberikan orang benar-benar tidak salah. Tapi hari ini semua orang lagi bergembira, tidak pantas untuk soal sekecil ini puteri itu harus didamperat hingga menghilangkan kegembiraan semua orang. Cobalah kau pergi mengundang teman dua adikmu itu agar minum arak keruangan besar ini, biar ramai-ramai bergembira bersama, demikian katanya kepada Kwe Ehu, nyata ia mengira boh lo tak pandai menghadapi tamu, maka puteri sulung ini yang disuruhnya sekarang. Kwe Ehu sendiri memang juga heran dan ingin mengetahui kamar adiknya itu kedatangan tamu siapakah, ia cukup kenal watak seng adik yang tak pedulikan adat perbedaan laki-laki perempuan segala macam dan lapisan masyarakat suka bergaul, ia pikir teman yang lagi minum arak bersamanya itu tentu sebangsa orang-orang tak keruan. Kini mendengar perintah seng ibu segera ia pun berbangkit menuju ke kamar Kwe Eang. Ketika hampir dekat kamar adiknya itu, terdengarlah suara anak darah itu lagi berseru, Hai, Ginkoh, suruhlah Koki membawakan lagi dua guci arak. Pelayan yang disebut itu menyahut sekali, lalu terdengar Kwe E yang menambahkan, dan pesan pula Koki lekas masak dua paha kambing serta memotong dua puluh kati daging rebus yang hangat dua. Maka pergilah pelayan menerima perintah itu. Kemudian terdengar suara seorang seperti bunyi gemreng pecah berkata pula, Kwe Eji Kohnio, nona Kwe E kedua, benar bertangan sangat terbuka, sayang aku Jim Tuchu tidak kenal sejak dulu, kalau tahu, sudah lama aku berkawan dengan kau. Berkawan sekarang juga belum terlambat, sahut Kwe E yang tertawa. Mendengar percakapan itu, Kwe E mengkerut kening, waktu ia mengintip melalui sela-sela jendela, terlihatlah dalam kamar adiknya itu terletak sebuah meja pendek, delapan orang berduduk di lantai, di atas meja sendok piring simpang siur tak teratur, perjamuan sedang berlangsung dengan meriahnya. Yang duduk menghadap kemari terlihat adalah seorang gemuk gede, simbar dada hingga bulu dadanya yang hitam lebat itu kelihatan, di sebelah kirinya adalah seorang sastrawan berjenggot cabang tiga, pakaiannya rajin bersih. Dan sebelahnya lagi adalah seorang wanita setengah umur, cuma mukanya penuh codet bekas luka, sedikitnya berpuluh tempat. Dan yang duduk di sebelahnya lagi adalah segarang tauto berambut memakai sebuah ikat rambut emas yang berkilau dua. Ia sedang menggerogoti sepotong ayam panggang dengan lahapnya. Sedang tiga orang lainnya duduk mungkur, maka tak jelas muka mereka, agaknya yang dua adalah kakek dua yang beruban rambutnya dan seorang lagi adalah nikoh, paderi wanita, berbaju hitam. K.W. Eyah sendiri duduk di antara orang-orang itu, wajahnya yang cantik itu sudah bersemu merah, suatu tanda pengaruh alkohol, tapi anak darah ini asik beromong tak pernah diam, nyata sekali hatinya sangat bergembira. Tidak lama kemudian Koki telah antarkan masakan yang diminta tadi, maka semuanya orang makan sepuas-puasnya pula, malahan yang minum dan makan paling banyak adalah si nikoh berbaju hitam itu. Diam-diam K.W. Eyah pikir, melihat betapa gembiranya mereka, seumpama diundang ke ruangan besar di depan sana juga mereka tak mau pergi. Dalam pada itu terlihatlah seorang kakek dua beruban di antaranya telah berdiri, lalu berkata, perjamuan ini rasanya sudah mencukupi delapan bagian, biarlah hari ini kita sampai di sini saja, kelak kalau hari ulang tahun Nona, pasti kami akan makan minum lebih besar pula, kini orang tua ada sedikit hadiah harap saja Nona K.W. E. jangan mencela. Habis berkata, dikeluarkannya sebuah kotak terbungkus sutra dan diletakkan di meja. Pek, caus ya oh hadiah apakah yang kau berikan itu, hayolah perlihatkan, segera kakek yang lain berteriak. Sembari berkata ia pun ulur tangan membuka kotak itu sendiri. Tapi, segera ia berseru tertahan, ah, ini adalah Jianlian Swatsom, kolesom salju berumur ribuan tahun, dari mana kau memperolehnya lalu benda mestika itu pun dijemputnya dan diamat duai. Dari sela-sela jendela dapatiah K.W. E. melihat jelas kakek itu memegangi sebatang jinsom seputih salju yang panjangnya kira-kira satu kaki, bentuknya menyerupai benar anak orok, kepala, tubuh dan anggota badan semuanya lengkap, malahan kulitnya pun bersemu merah, sungguh semacam benda mestika yang sukar didapatkan saking kagumnya hingga semua orang berkeplok dua memuji. Tampaknya kakek yang dipanggil Teg Chow Sian atau Dewa Seratus Rumput itu menjadi senang, katanya, Jianlian Swatsom ini manjur menyembuhkan penyakit yang paling berat dan untuk memunahkan segala racun, boleh dikata khasiatnya dapat menghidupkan yang masti dan menyambung umur yang hidup. Bahwa nona hidup bahagia hingga berumur seabad, memangnya tak memerlukannya. Tunggu saja sampai hari ulang tahun seabad, ambil Jimsom ini dan meminumnya agar nona panjang umur lagi seratus tahun, bukankah sangat bagus? Semua orang bertepuk tangan sambil tertawa, mereka memuji kakek itu pandai mengucapkan kata-kata pujian. Dalam pada itu orang gemuk gede yang bernama Jin Pui Chu, si jagal orang, lantas mengeluarkan sebuah kotak besi juga, katanya dengan tertawa, Nah, aku menghadiahi nona semacam mainan, hanya untuk bikin tertawa nona saja, tapi tak bisa dibandingkan dengan benda mestika hadiah pekcausian ong tadi. Dan ketika kotak besi itu dijeplakan, mendadak dari dalam kotak meloncat keluar dua HW esho gemuk terbuat dari besi, panjangnya masing-masing kira-kira tujuh dim, lalu yang satu memukul dan yang lain menendang terus saling serang-menyerang. Betapa lucu boneka besi itu hingga semua orang tertawa geli, ternyata dari gerak-gerik pukulan-pukulan kedua boneka besi itu adalah ilmu pukulan Sio Lim Lohan Kun yang terkenal, tak lama kemudian, sesudah alat putaran, pergas, dalam boneka besi itu habis barulah mendadak kedua boneka itu berhenti dengan berdiri tegak, gayanya mirip jago silat kelas satu. Melihat ini semua orang tidak sanggup tertawa lagi, sebaliknya mereka berwajah khawatir. Jin Tuchu, tiba-tiba wanita yang bermuka codat itu berkata, jangan kau jaga mukamu, tapi malah mendatangkan penyakit bagi nona KWE. Tilo Hon, orang-orangan besi, ini adalah milik Sio Lim Si, dari mana kau dapat mencurinya? Hehehe, sahut Jin Tuchu tertawa, sungguh pun aku Jin Tuchu bernyali sebesar langit juga tak berani coba-coba gerayangi Sio Lim Si, tapi ini justru adalah busik Sian Su, itu paderi utama ruangan lohontong dari Sio Lim Si yang menyuruh aku membawanya kemari, ia bilang tepat pada hari ulang tahun nona pasti akan sampai di siang yang untuk memberi selamat. Nah, yang inilah baru benar-benar adalah hadiahku sendiri yang tak berarti. Habis berkata, ia buka lapisan bawah kotak besi itu hingga tertampaklah sepasang gelang kemala hitam. Gelang hitam itu tertampak berkilat dua, bentuknya tidak menarik, mendadak Jin Tuchu melolos sebilah golok terus membacok gelang kemala itu, maka terdengarlah suara terang yang nyaring, golok itulah yang membal ke atas, sebaliknya gelang kemala tak kurang apapun. Maka bersoraklah memuji semua orang, menyusul itu lantas si sastrawan, Nikoh, Tautu dan si wanita muka codet masing-masing juga memberi kado kepada KWE yang, semuanya barang aneh dan mestika yang jarang dilihat. Tentu saja KWE yang kegirangan, dengan senyum simpul semua kado itu diterimanya, menyaksikan itu KWE semakin terperangah sekali putar tubuh, segera ia lari kembali ke ruangan depan dan ceritakan semua apa yang dilihatnya kepada Seng Ibu. Mendengar itu kejut Tuyong melebih KWE, segera ia mengajak Cucu Liu dan bertiga masuk ke ruangan dalam. Lalu Uiyong tuturkan apa yang dilihat KWE tadi kepada Cui Iu, itu murid tertua dari Eteng Taisu. Cucu Liu ikut terheran dua, katanya, Jin Tui Chu dan Pek Chow Sian. Mengapa mereka bisa datang ke siang yang sini-sini koh berbaju hitam itu mungkin sekali adalah KOT HAU Jiu Seng In Sutai yang membunuh orang tak berkesip, sedang kipas lempit si sastrawan itu terlukis satu setan bus siang, setan gentayangan, IHM, apakah mungkin ialah Coan Lun Ong Tio Rit Bin? Sembari berkata Uiyong berulang-ulang mengangguk sebaliknya Cui Liu sendiri geleng-geleng kepala, katanya, tapi hal ini teranglah tak mungkin berapakah usia nona KWE, kecuali akhir dua ini pernah keluar sekali, selain itu belum pernah. Kakinya menginjak tempat lebih jauh sepuluh li di luar siang yang, mana bisa ia kenal orang-orang kosan dari segala pelosok itu. Pula, Bu Sik Sian Su dari Sia Olim Si itu sudah berpuluh tahun tak pernah turun gunung, orang lain sengaja mohon bertemu saja ditolak, mana mungkin sekarang ia malah datang ke siang yang melulu untuk memberi selamat tulang tahun kepada seorang nona. Menurut pendapatku, tentu nona cilik ini sengaja bersekongkol dengan kawannya dan membesarkan segalanya untuk menggoda ancinya. Tapi nama-nama seperti Senin Sutai, Tio Yit Bin dan lain-lain jarang kita sebut-sebut, dari mana yang ji bisa kenal mereka, hendak main-main juga tidak selengkap itu, ujar Uiyong termangu-mangu. Marilah kita coba menemui mereka menurut aturan, jika mereka adalah teman KWE Jikoh Nio kedatangan mereka ke siang yang ini pasti tiada maksud jahat, kata Cui Iiu kemudian. Aku pun berpikir begitu, sahut Uiyong. Cuma senglo Sutai, Coan Lun Ong Timahit Biti dan lain-lain itu biasanya lurus dua serong tak tertentu, walaupun kita tak jeri, tapi kalau terlibat permusuhan, rasanya cukup akan bikin kepala pusing, kini pasukan musuh dekat di depan mata, betapapun tak boleh lagi memencarkan perhatian untuk melayani manusia siya aneh ini. Sampai di sini, mendadak terdengar suara seorang bergelap ketawa di luar jendela dan berkata, KWE Hujin, kami datang ke siang yang melulu untuk memberi selamat tulang tahun dan tiada maksud jahat lain, kenapa harus menjadi pusing kepala? Ketika mengucapkan tiada maksud jahat, kenapa harus pusing kepala, ternyata suara itu sudah menjauh. Cepat Uiyong, cucu Iiyu dan KWE Hujin memburu ke pinggir jendela, terlihatlah satu bayangan berkelebat di atas pagar sana, gerak tubuh itu cepat luar biasa, hingga sekejap saja sudah menghilang. Sedianya KWE Hujin hendak mengudak, tapi Uiyong telah menariknya jangan sembrono, tak mungkin kau bisa menyandaknya dan ketika ia mendungak tiba-tiba terlihat di atas dahan pohon di luar itu tertancap sebuah kipas putih yang terpentang. Kipas itu tingginya empat tombak lebih, KWE Hujin menduga dirinya tak mampu sekali loncat meraihnya, maka serunya, mak Uiyong meogangguk, dengan enteng saja ia meloncat, tangan kirinya menahan pelahan di suatu dahan terus mencelat naik pula ke atas dan kipas itu pun dapat dicabutnya turun. Ketika mereka periksa kipas itu di bawah sinar lampu di dalam rumah, terlihatlah di sebelah kipas itu terlukis setan bus yang putih yang lidahnya melelet panjang dengan muka berseri-seri, kedua tangannya terangkap mengunjuk hormat, di sampingnya tertulis empat belas huruf besar yang berbunyi. Selamat hari ulang tahun nona KWE kedua, semoga hidup seabad dan berumur panjang. Waktu Uiyong membalik kipas itu, di sebelahnya juga tertulis kata-kata Hek Ihni Seng In, Pek Chau Sian, Jin Tuchwa Kyo Susing, Kau Bak Tauto, Han Bu Haou dan Tia Hit Bin, menyampaikan salam hormat kepada KWE Tai Hiap serta Kewu Jin, selamat hari ulang tahun putri kesayangan kalian, kedatangan kami yang lancang ini tak berani lagi tinggal lebih lama, haraplah maaf, maaf. Beberapa baris tulisan itu belum kering tintanya, tulisannya kuat dan bergaya, cucu Iiu adalah ahli seni tulis, maka segera ia memuji, tulisan bagus, tulisan bagus. Nah, teranglah sekarang, marilah kita pergi melihat Yang Ji, kata Uiyong kemudian. Waktu mereka sampai di kamar anak darah itu, pelayan sedang membersihkan sisa daharan dan mangkok piring kotor. Mak, Cu Pepek, Cici, lihatlah kalian, inilah kado yang kuterima dari tetamu, demikian kata KWE yang segera. Menyaksikan benda-benda seperti Jen Lian Swatsom, Tiat Lohon Kembar, Gelang Kemala Hitam serta kado dua lain hadiah Kot Hao Jiuseng Insutai dan Coan Luong Timahit Bin CS, sudah tentu Uiyong dan Culiusama merasa heran sekali. Ketika KWE yang menjeplak alat penggerak hingga sepasang boneka besi itu bersilat saling pukul pu'ia, tampaklah anak darah itu amat girangnya. Uiyong menunggu selesai kedua boneka itu memainkan Lohon Kun dari Siow Lim Si itu, lalu tanyanya, Yang Ji, sebenarnya apakah yang terjadi? Coba ceritakanlah pada ibu. Ah, biasa saja, beberapa kawan baru mengetahui aku sejid, hari ulang tahun, maka mereka memberikan kado padaku, sahut KWE yang tertawa. Dari mana kau kenal orang-orang ini? tanya Seng Ibu. Juga baru hari ini ku kenal mereka, sahut KWE yang. Tadi waktu aku seorang diri minum arak di dalam kamar, tiba-tiba terdengar Hon Chi Chi, itu En Chi yang bernama Hon Bu Hao, menyapa di luar jendela, katanya, Adik Cilik, kami beramai-ramai mengiringi kau minum, mau tidak? Aku menyahut, baik sekali. Marilah masuk, marilah masuk dan mereka pun melompat, masuklah dari luar, malahan mereka menyatakan pada tanggal 24 tepat hari ulang tahun ku nanti mereka akan datang pula memberi selamat. Ya, entah dari mana mereka tahu saat hari ulang tahun ku. Mak, apakah mereka kenalanmu dan ayah? Bila tidak, kenapa mereka beri kado begini banyak padaku? Ayahmu dan aku tidak kenal mereka, sahutu iyang. Tentunya mereka datang atas undangan seorang sobatmu yang aneh, bukan? Aku tidak punya sobat aneh, kecuali Chi Hu, sahut KWE yang tertawa. Ngaco, Chi Hu mu kenapa kau katakan aneh semprot KWE? Hu, KWE yang mi ilet dua lidah, sahutnya tertawa. Sesudah menikahi kau, tidak aneh pun Chi Hu berubah aneh. Segera KWE angkat tangannya hendak memukul namun sambil terkiki KWE yang sembunyi di belakang seng ibu. Sudahlah, taci adik jangan bergurau iyagi, ujaru iyang, coba, yang ji, jawablah, tadi Cho An Lun Ong dan Pek Chau Sian itu minyebut dua tentang Neng Hiong Tai Hwe yang akan kita adakan itu tidak? Tidak, sahut KWE yang, hanya kedua kakek yang bernama Pek Chau Sian dan Kyo Susing itu bilang sangat mengagumi ayah. Sesudah Uiyong tanya lagi dan melihat KWE yang benar-benar tidak membohongi apa-apa, lalu katanya, baiklah, lekas tidurlah bersama cucu Liu dan bersama KWE mereka pun keluar dari kamar anak darah itu. Mak, tiba-tiba KWE yang menyusul keluar kamar. Ini jian lian suat som agaknya sangat berfaedah, harap ibu memakannya separah dan ayah separoh. Bukankah itu kado Pek Chau Sian untuk ulang tahun musahut Uiyong? Aku sudah terlahir dan juga sudah besar, tapi tiada sedikit jasa pun, tapi ibulah yang selama ini benar-benar terlalu capek, ujar KWE yang. Uiyong pikir janganlah mengecewakan maksud baik putri kecil ini, maka jin som itu diterimanya, bila terkeuang olehnya pada hari KWE yang dilahirkan lantas banyak mengalami hal-hal yang berbahaya tanpa terasa ia menghela nafas. Ketika KWE Ching kembali ke kamar dan bercerita pada seng istri tentang semangat para ksatria yang bersatu padu dan siap berjuang sepenuh tenaga untuk melawan musuh, tampaknya ia menjadi luar biasa girangnya. Uiyong menceritakan juga tentang kehadiran seng insutai dan Pek Chau Sian CS dalam perjamuan KWE yang, seketika KWE Ching melengap. Bisa terjadi hal begitu demikian ia menegas. Ketika ia periksa jian lian swat som itu, ternyata memang benda mustika yang sukar diperoleh. Ha, nona cilik kita agaknya pengaruhnya jauh melebih orang tuanya, ujar Uiyong tertawa. Tapi KWE Ching tak bersuara, ia menunduk memikirkan tindak tanduk orang-orang sebangsa seng insutai, Chau An Lun Ong dan Hon Bu Hao itu. Ching Koko, kata Uiyong pula, urusan pemilihan Pangcu apa lebih baik dimajukan beberapa hari, bila tidak, sampai hari ulang tahun yang Ji dan Bu Sik Sian Su CS benar-benar datang rasanya terlalu banyak campur aduk orang-orang luar, mungkin akan terjadi hal-hal di luar dugaan. Tapi aku malah ada suatu pikiran, ujar KWE Ching, kita justru tunggu sampai tanggal 24 baru mulai memilih Pangcu agar suasana bertambah semarak. Bila Bu Sik Sian Su dan Leong Ah Tauto benar-benar hadir, kita lantas minta mereka agar suka bersatu padu melawan musuh penjajah, bukankah demikian ini menjadi lebih baik? Namun aku khawatir kalau-kalau mereka hanya pura-pura datang memberi selamat saja, tapi tujuannya hendak. Mengacau, sahut seng istri, coba kau pikir, ada hubungan apakah mereka dengan yang Ji yang masih kecil ini, masakah mereka datang melulu untuk memberi selamat sejid padanya? Sejak dahulu kala yang lurus dan yang serong tidak pernah berdiri sejajar, mungkin masih ada sebagian besar ahli silat di dunia ini yang tak suka kau diangkat menjadi Bu Ring Beng Cu, ketua himpunan persilatan. Tiba-tiba K.W.E. Ching berdiri dan terbahak-bahak. Yang Ji, katanya, perbuatan kita asal tidak merugikan negara dan bangsa, tentang Bu Ring Beng Cu ini siapapun yang menjabatnya bagiku serupa saja, apalagi yang serong takkan menangkan yang lurus, jika mereka benar-benar bermaksud jahat, biar kita melayani mereka. Kau punya pak kau pang hoat, ilmu permainan pentung penggebuk anjing, dan aku punya Heng Leong Sip Han Chiang, 18 jurus ilmu pukulan penakluk naga, sudah ada belasan tahun tak pernah dipertunjukkan dan agaknya tidaklah perlu dijuri pada orang. Melihat semangat Seng Suami masih menyala-nyala tidak kurang daripada masa dahulu, maka kata U I Yong dengan tertawa, baiklah aku menurut saja pada keputusan pimpinan. Dan minumlah jim som salju dari I Yang Ji ini, agaknya khasiatnya cukup membandingi latihan selama 5-6 tahun. Ah, tidak sahut kau We E Ching, kau sudah melahirkan tiga anak, kekuatanmu tentunya banyak berkurang, kau lah yang perlu tambah jamu kuat. Nyata cinta kasih antara suami istri itu benar-benar kekal, sesudah tolak menolak akhirnya K We E Ching berkata, sudah lah, biar jim som ini kita simpan saja. Beberapa hari lagi dalam pertarungan ksatria 2 tentu ada kawan kita yang terluka, dan benda ini kita simpan untuk menolong jiwa mereka. Besok paginya perjamuan besar kaum ksatria itu masih terus dilangsungkan dan di kamar K We E yang perjamuan kecil kaum ksatria juga tetap diadakan. Sudah siang 2 Uiyong pesan koki agar memasak sebaik-baiknya untuk tetamu putri kecilnya itu. K We E Hu sendiri sedang mencurahkan seluruh perhatiannya untuk persiapan kemungkinan seng suami, yaitu Yalu Che, yang bakal merebut kedudukan Pang Cuk Kepang. Maka terhadap urusan tamu-tamu aneh seng adik itu sama sekali tak dihiraukannya. Beberapa hari keadaan demikian itu telah berlangsung dalam pertemuan para ksatria itu sudah selesai dirundingkan dan ditetapkan siasat. Kera bagaimana menggalang seluruh kekuatan kaum Patriot dan kera mengacaukan bala bantuan Mongol serta pertahanan kota. Para pahlawan sama menggosok-gosok kepalan penuh semangat menanti datangnya musuh untuk bertempur. Akhirnya tibalah tanggal 24, pertemuan besar sudah selesai, acara selanjutnya adalah pemilihan Pang Cuk atau Ketua Kepang, persatuan kaum jembel sehabis makan siang, beramai-ramai para ksatria lantas menuju ke Alun 2 di selatan kota. Di tengah Alun 2 itu terlihatlah satu panggung tinggi megah sudah dipasang, di atas panggung itu kosong bersih tanpa sebuah bangku pun. Hal ini memang sudah menjadi peraturan Kepang turun-temurun, tak peduli pertemuan besar rapat kecil, selamanya mereka duduk di tanah sebagai tanda tidak meninggalkan adat asli kaum jembel atau pengemis. Hanya di sebelah timur panggung teratur beberapa ratus kursi itu melulu disediakan untuk para tamu undangan yang tidak termasuk anggota Kepang. Belum lohor, di sekitar panggung itu sudah berjubel lebih 2.000 anggota Kepang, semuanya adalah anggota lama dan tergolong tokoh, paling rendah tingkatannya adalah anak murid berkantong 4. Kedua ribu anggota Kepang itu tadinya berada di bawah pimpinan 4 orang tianglo atau tertua, yakni yang mula-mula terdiri dari loh tianglo, yaitu loh YUK, lalu kan tianglo, KHO tianglo dan peng tianglo. Loh tianglo naik pangkat menjadi pangcu, sekarang mati di bokong musuh. Peng tianglo telah menghianat dan terbunuh oleh CUN, kan tianglo mati tua dan kini tinggal seorang nio tianglo saja yang merupakan tertua satu-satunya. Sedang luongan ketiga tianglo yang lain itu telah diisi oleh murid berkantong 8 yang dinaikan pangkatnya. Begitu IAH anggota 2 Kepang itu sama duduk di tanah mengitari panggung itu menurut daerah masing-masing, sedang beribuk satria itu duduk di kursi tempat peninjau. Yalu Che suami istri, Butun Si dan Yalu Yen, Bu Siubun dan Wanyen Peng CS, karena termasuk angkatan muda, mereka duduk di barisan kursi yang paling belakang. Sesudah berlatih giat selama belasan tahun ini, mereka merasa sudah banyak maju, maka diam-diam sama. Memikirkan KHO bagaimana nanti akan unjuk kepandayan mereka di hadapan orang banyak. KWE Bohlo waktu itu berduduk di samping Seng Cici, KWE Hu, pemuda ini menjadi kegirangan melihat suasana yang begitu ramai, katanya. Cici benar-benar aneh, suasana seramai ini ternyata tak mau menonton. Ah, hati si kecil aneh itu memang sukar menerkanya, sahut KWE Hu menjengek. Dalam pada itu terlihatlah di sebelah timur sana seorang anak murid Kaipang berkantong delapan telah berdiri dan menempelkan sebuah kulit keong besar ke mulutnya dan ditiupnya hingga mengeluarkan suara hauk-bauk, kiranya telah tiba waktunya antara pukul satu lewat yohor. Segera Wiyong melompat ke atas panggung, ia memberi hormat kepada hadirin, lalu dengan suara hutang berkata, perkumpulan kami hari ini mengadakan rapat besar, berkat para pahlawan dan ksatria angkatan tua sudi mengunjungi serta banyak kawan muda yang sudi hadir sebagai peninjau, sungguh segenap anggota perkumpulan kami merasa bangga dan berterima kasih. Habis ini ia memberi hormat lagi hingga para ksatria di bawah panggung sama berdiri membalas hormatnya. Mendiang loh pangcuk kami demikian. Wiyong melanjutkan kata permukaannya, selama hidupnya selalu berbudi dan berjuang untuk kepentingan rakyat dan negara. Secara tak kenal lelah. Sayang kemarin dulu telah dicelakai bangsa Tahuatu di kelenteng Yotaihou di Bukit Hiansan. Demdam ini tidak terbalas, sungguh merupakan suatu noda yang memalukan bagi perkumpulan kita. Sampai di sini para anggota Kepang yang ingat pada kejujuran dan kebaikan budilah YUK, segera banyak yang terguguk-guguk menangis dan ada pula yang mengertak gigi mengumpat maki si bangsa Tahuatu. Tapi pasukan Mongol yang mengarah ke kota Siang yang kita ini dalam waktu singkat ini sudah akan datang, demikian Uiyong melanjutkan. Maka persoalan pribadi jangan dipikir, urusan perkumpulan kami untuk sementara ditangguhkan, nanti saja dibicarakan lagi setelah musuh kita gempur mundur. Seketika bersoraklah para hadirin memuji kebijaksanaan Uiyong yang mengutamakan kepentingan umum daripada urusan pribadi. Cuma saja anggota perkumpulan kami yang beratus ribu banyaknya tersebar luas di seluruh pelosok, demikian Uiyong menyambung. Ibarat naga tanpa kepala, maka perlu harus diangkat dulu seorang pangcu baru. Dan pada kesempatan inilah kita memilih seorang yang memenuhi syarat, seorang patriot komplit sebagai pangcu perkumpulan kita. Ada pun caranya memilih baiklah silakan Niyoti Yang Lo saja untuk menerangkannya. Segera Niyoti Yang Lo melompat ke atas panggung, walaupun Niyoti Yang Lo sudah tua, rambutnya penuh beruban, tapi dadanya membusung, semangatnya menyala-nyala, gaya lompatnya juga gesit dan cekatan, suatu tanda betapa tinggi ilmu silatnya, maka semua orang pun bersorak memuji. Menunggu setelah suara sorak-sorai itu meredah barulah kemudian Niyoti Yang Lo buka suara keras-keras, kepintaran bekas Ui Pangcu tiada bandingannya, apa yang dia katakan barusan pasti tidak salah. Tapi beliau sendiri merasa sungkan hingga kami yang terdiri dari empat tiang lo serta delapan murid berkantong delapan telah disuruh berunding untuk memutuskan. Kini sesudah kami berunding setengah harian, akhirnya dapat juga dikemukakan suatu usui. Seketika suasana di bawah panggung menjadi sunyi senyap, semua orang sama ingin mendengarkan apa yang akan diumumkan tertua Kepang itu. Menurut pendapat kami, demikian Niyoti Yang Lo melanjutkan anak murid Kepang tersebar di seluruh jagad, walaupun bukan orang pandai dan tiada berguna, tapi jumlah orangnya tidak sedikit. Hendak memimpin sejumlah orang ini, tepat seperti apa yang dikatakan bekas Ui Pangcu tadi bahwa harus dipilih seorang patriot komplit. Kini yang hadir di sini semuanya adalah orang gagah terkenal di Kangong, siapa saja yang sudi menjadi pemimpin perkumpulan kami pasti akan kami sambut dengan gembira. Cuma para ksatria terlalu banyak untuk memilih juga susah, sebab itulah kami 12 orang lantas menentukan suatu keruk yang bodoh, yakni silakan para ksatria suka unjuk kepandayan di atas panggung, siapa lebih kuat dan mana yang lemah biar kita saksikan bersama. Cuma harus dijelaskan lebih dulu bahwa pertandingan nanti hendaklah berakhir asal salah sepihak sudah tertutup saja, sebab bila sampai ada orang terluka atau jiwa melayang sungguh perkumpulan kami yang akan berdosa dan bikin perasaan tidak enak. Oleh sebab itulah, bila di antara saudara dua ada yang dendam segala, sekali dua tak boleh. Diselesaikan di atas panggung sini, bila ketentuan ini tidak diturut, itu berarti sengaja mengacau perkumpulan kami, tatkala itu hendaklah jangan menyalahkan kami jika terpaksa diambil tindakan. Ketika berkata sampai terakhir ini, sinar metu Niyoti yang lo menyorot tajam ke sekitar hadirin sekalian. Niyoti yang lo tahu bahwa dalam keadaan bertanding dan saling unjuk kemahiran masing-masing tentu tak mau saling mengalah hingga bakal ada yang terluka atau mati. Tapi kini saatnya lagi genting menghadapi musuh dari luar, bukankah berbalik bila terjadi saling bunuh dulu di antara bangsa sendiri? Sebab itulah Niyoti yang lo memperingatkan sungguh-sungguh dengan maksud agar orang jangan ambil kesempatan itu untuk balas dendam persorangan itu bila terjadi, tentu beramai-ramai orang akan mengerubutnya. Mendengar urayan Niyoti yang lo itu, keadaan di bawah panggung menjadi sunyi. Kiranya umumnya jago tua tentunya sudah lama punya kedudukan ketua atau pemimpin aliran masing-masing dan tidak mungkin tampil ke muka untuk kebut jabatan pangcu dari Kepang, hanya orang-orang muda di bawah umur 40 usianya yang berdebar-debar ingin sekali coba-coba mengadu tenaga di atas panggung. Tapi mengingat harus bertanding di hadapan beribu orang itu dan harus menundukan anggota dua Kepang yang beribu dua banyaknya itu, sesungguhnya bukanlah suatu hal yang mudah. Karena itulah, sehabis Niyoti yang lo bicara tiada seorang pun yang tampak melompat ke atas panggung. Kecuali beberapa tokoh lociampual, ksatria seluruh jagad dan orang-orang kosan semuanya berada di sini, asal ada yang berminat terhadap perkumpulan kami, bolehlah silakan naik panggung, demikian Niyoti yang lo berseru lagi dengan suara keras. Dan di antara enam murid perkumpulan kita sendiri bila ada yang merasa yakin kepandainya tahan di uji, boleh juga naik panggung, sekalipun seorang murid berkantong empat, boleh jadi selama ini ia sengaja menyembunyikan diri hingga tiada yang mengetahui kegagahannya. Setelah Niyoti yang lo mengulangi beberapa kali undangannya itu, kemudian barulah terdengar suara bentakan seorang yang keras bagai guntur. Akulah yang dalang menyusul itu, cepat sekali seorang melompat ke atas panggung. Setelah melihat jelas orang itu, seketika para hadirin terkejut, ternyata tubuh orang ini kekar tegap luar biasa, berat badannya sedikitnya ada 300 kati. Saking beratnya ketika naik ke atas panggung, papan panggung yang dipasang sangat kuat itu pun terasa tergetar. Orang itu berjalan ke depan panggung, tanpa pakai menghormat segala, sebaliknya kedua tangannya menolak pinggang terus berkata, aku bernama Tong Taihai, berjuluk Jian Kiyo Tong, wajan seribu kati, jabatan pangcu aku tidak kepingin, tapi siapa yang ingin bergebrak dengan aku boleh silakan naik sini. Mendengar itu, hati semua orang menjadi senang, dari lagak lagunya teranglah seorang tolol atau dogol. Tong Toh Ako, segera nyoti yang lo menyapa, panggung yang kita buka hari ini bukanlah panggung Lui Tai, panggung bertanding silat, jika sekiranya Tong Toh Ako tidak suka menjadi pangcu perkumpulan kami, harap turun saja. Tidak sudah terang ini adalah Lui Tai, kenapa bilang bukan sahut Tong Taihai menggeleng kepala, jika kau melarang berkelahi, kenapa kau tadi berkauk dua suruh orang naik panggung. Selagi Nima Tiang Lo hendak menjelaskannya, tiba-tiba Tong Taihai berkata lagi, baiklah, jika yang hendak berkelahi dengan aku juga boleh. Habis ini, kepalanya segera menjotos ke muka Nio Tiang Lo. Lekas Nio Tiang Toh melompat mundur menghindarkan serangan itu, dengan tertawa katanya, ah, beberapa tulangku yang tua ini mana sanggup menahan sekali hantaman Tong Toh Ako? Memangnya aku sudah menduga kau tak berguna, maka lebih baik lekas menyingkir, ujar Tong Taihai dengan tertawa. Namun belum habis suaranya, tiba-tiba suatu bayangan berkelebat di atas panggung Tau-Tau sudah berdiri seorang pengemis yang berbaju compang camping. Pengemis ini berusia tahun 1930-an, di belakang punggungnya mengembelok enam buah kantong kain, ialah cucu murid Nio Tiang Lo, biasanya si jembel ini sangat menghormat pada. Kakek guru itu, kini melihat Jian Kim Teng Tong Taihai Bai berani kurang ajar terhadap kakek gurunya, tak tahan lagi rasa gusarnya dan segera melompat ke atas panggung, segera ia berkata dengan dingin, kakek guru ku tak nanti sudi bergebrak dengan seorang angkatan muda, Tong Toaco, lebih baik aku menjajal kau tiga kali jotosan saja. Bagus sambut Tong Taihai. Dan tanpa bertanya nama orang lagi, kepalanya sebesar mangkok itu terus saja menghantam ke dada orang sambil membentak, awas, pukulan. Tak terduga mendadak pengemis itu memutar tubuh dan melangkah setindak ke depan, karena itu pukulan Tong Taihai itu tepat mengenai kantong kain yang berada di punggungnya hingga mengeluarkan suara bluk. Ketika pukulannya mengenai isi kantong orang hingga rasa kepalanya mengenai barang licin dan lunak, Tong Taihai menjadi haran. Barang apakah di dalam kantongmu itu segera ia membentak. Biasanya kaum pengemis suka menangkap apa sahut si jembel itu dingin. Seketika Tong Taihai terkejut dan berseru, Hah! Ular, ular. Ya, memang benar ular sahut pengemis itu. Membayangkan kepalanya tadi, tanpa terasa Tong Taihai. Hai menjadi ngeri, maka waktu pukulan kedua dilontarkan. Sekarang ia mengarah muka orang. Siapa tahu pengemis itu lantas melompat ke atas dan memutar tubuh sedikit. Habis itu, turunnya ke bawah kembali. Ia sodorkan punggung ke depan orang. Karena kuatir kepalan sendiri kena digegit ular yang terisi dalam kantong lawan atau pakaiannya mengenai taring ular yang berbisa, maka Tong Taihai cepat menarik kembali pukulannya itu, ia berganti tipu dan mendadak menendang keselangkangan lawan. Melihat orang di juri, si jembel itu diam-diam geli, sengaja ia jatuhkan diri dan sedikit membalik hingga kembali kantongnya yang disodorkan pada kaki orang. Keruan Tong Taihai ketakutan, ia berseru kaget sambil berjingkrak padahal ular yang berada dalam kantong itu sangat jinak, taring berbisa juga sudah dicabut. Dan pada saat itulah mendadak pengemis itu melompat maju dan secepat kilat dada Tong Taihai dicengkeramnya terus diangkat tinggi dua ke atas sambil berteriak, nah, ini namanya Coh Paong, nama seorang raja yang kuat, mengangkat Jian Kieteng. Dalam keadaan gugup tadi Tong Taihai telah kena dicengkeram Cikiong Hiat di dadanya, seketika tubuhnya menjadi lemas tak bisa berkutik, sungguh pun rasa gusarnya tidak kepalang, tapi tak dapat berbuat apa-apa. Tong Taihai berjuluk Jian Kinteng, wajan seribu kati, tapi kini wajan itu diangkat orang tinggi dua, maka seketika pecahlah gelak tawa penonton. Lekas lepaskan, jangan kurang sopan cepat nioti yang lo membentak cucu muridnya itu. Maka cepat si jembel itu meletakkan Tong Taihai ke atas panggung, lalu melompat turun ke bawah dan menghilang di antara orang banyak. Dasar Tong Taihai ini memang dogoi, dengan muka merah padam ia menudim ke bawah panggung sambil mencaci maki, pengemis bangsat, hayolah jika berani maju lagi. Men sembunyi dua, termasuk orang gagah macam apa. Hayolah maju pengemis busuk pengemis syualan. Terus menerus ia memaki pengemis, padahal di bawah panggung itu terdapat beribu anggota Kepang, tapi karena merasa lucu, maka tiada orang menggubrisnya. Pada saat itulah mendadak bayangan seorang melayang ke atas panggung dengan enteng sekali ketika kaki kirinya menancap tepi panggung, tiba-tiba tubuh orang itu terhuyung-huyung seakan-akan merosot jatuh. Sungguh pun orangnya dogol tapi hati Tong Taihai ternyata baik, ia berferu, eh, hati-hati. Dia berlari maju hendak menarik orang, tapi ternyata melesetlah dugaannya, ia tidak tahu bahwa orang itu sengaja pamerkan ilmu silatnya yang tinggi di hadapan orang banyak. Ketika tangan Tong Taihai memegang lengan kiri orang itu, mendadak orang itu mencembaliki tangan terus diayun dengan gerakan Kim Najil Hoat, ilmu mencekal dan rak enawan, hingga tanpa kuasa lagi tubuh Tong Taihai segede kerbau itu melayang keluar panggung dan jatuh terbanting di tanah. Waktu semua orang mengamati orang itu, ternyata pakaiannya rajin bersih, alisnya panjang dan matanya jeli, kiranya adalah muridnya Kwe Ecing, Busiu pun adanya. Menyaksikan muridnya mengunjukkan tipu gerakan yang meski gayanya sangat bagus, tapi terlalu sombong, sekali-kali bukan, perbuatan seorang jujur, maka dalam hati Kwe Ecing menjadi kurang senang. Betul saja, di bawah panggung segera banyak suara gerondelan orang yang tidak setuju, berbareng dari kanan-kiri bergema tiga suara orang, kepandayan bagus. Marilah kita belajar kenal berapa jurus. Macam apakah care itu? Orang bermaksud baik menarik kau tapi kau malah membantingnya, benar-benar kurang pantas. Dan berbareng itu tiga orang sudah melompat ke atas panggung. Ilmu silat Busiu pun adalah ajaran Kwe Ecing dan Uiyang, pula mempunyai dasar kepandayan, yaitu mendapat pelajaran dari Seng Ayah, Bu Sam Tong serta Rit Yang Chi yang diperolehnya dari Seng Susiok, Cucu Liu, kini kepandayannya dalam angkatan muda sudah boleh dikatakan kelas terkemuka. Melihat tiga lawan datang sekaligus, diam-diam ia bargirang, pikirnya, ha, kebetulan aku kalahkan tiga orang ini barulah dapat menunjukkan betapa lihai ilmu silatku. Kawatir ketiga orang itu akan menempurnya secara bergiliran, maka tanpa berkata lagi segera ia mendahului bergerak, dalam sekejap saja ia sudah melontarkan serangan masing-masing sekali ke arah tiga lawan itu. Ketiga orang itu belum lagi berdiri tegap di atas panggung, tapi datang dua lantas diserang, dalam gugupnya lekas-lekas mereka menangkis, namun kerepotan juga. Siu pun tidak tunggu lawan ada kesempatan berpikir, cepat kedua tangannya susul menyusul menyerang pula hingga satu mengurung tiga di tengah-tengah, ia sendiri berada di lingkaran luar mengitar kian kemari secepat terbang, sebaliknya ketiga orang yang tergencet di tengah-tengah menjadi saling desak hingga gerak-gerik mereka kurang leluasa. Menyaksikan itu, para pahlawan di bawah panggung seketika terkejut, semuanya berpikir nyata nama KW Etai Hiap yang menggetarkan kolong langit ini memang bukan omong kosong belaka, buktinya muridnya saja sedemikian lihainya. Ketiga orang yang terkurung di tengah ini satu sama lain tidak kenal, lebih-lebih tak paham dari aliran mana ilmu silat masing-masing, kini kena dikurung siu pun, seketika mereka susah bergerak dan tak dapat saling membantu, sebaliknya malah terasa saling merintangi. Berapa kali ketiga orang itu hendak menerjang keluar, tapi selalu tertahan oleh pukulan-pukulan bu siu pun yang bertuji dua bagai hujan. Melihat seng suami sudah berada di atas angin, tentu saja dalam hati wanyan peng sangat girang, sebaliknya KW Etai Hiap lantas berkata, ah, tiga orang goblok ini sudah tentu bukan tandingan engkau bu kecil, padahal buat apa dia pamer kegagahannya sekarang hingga banyak membuang tenaga. Saja, kalau sebentar ada jago kuat naik tanggung, bukankah akan susah menandinginya? Wanyan peng berperangai halus, maka ia hanya tersenyum saja tanpa menjawab. Sebaliknya Yaluyen adalah seorang berhati lugu dan tidak pantang omong, meski KW Ehu adalah Enso, istri kakaknya, tapi kedua orang sering adu mulut, kini mendengar kata-kata Enso ini, dapatlah ia menduga maksud hati orang, maka katanya, kalau adik Ipar sudah membereskan dulu sebagian lawan dan nanti Tusi juga maju membereskan sebagian lawan Iagi. Paling akhir barulah Koko sendiri naik panggung mengalahkan semua pahlawan maka kau akan menjadi nyonya pangcu secara aman, bukankah lebih baik begitu? Wajah KW Ehu menjadi merah, jawabnya, ah, begini banyak orang gagah yang hadir di sini. Siapa yang tidak ingin menjadi pangcu? Mensa bisa dikatakan sudah aman segala? Ya, sebenarnya Koko ku juga tak perlu naik panggung, kata Yaluyen lagi. Maksudmu tanya KW Ehu heran. Bukankah tadi ni mati yang lo bercerita bahwa dahulu dalam usia belasan tahun subuh, ibu guru, sudah menjadi pangcu dengan mengandalkan sebatang pentung bambu? Kata pribahasa, ada seng ibu pasti ada seng puteri, maka menurut aku, Enso, paling baik kalau kau yang naik panggung daripada kokoku. Bagus, kau sengaja berolok-olok diriku, ya omel KW Ehu sembari ulur tangannya hendak mengitik-itik ketiak orang. Tapi cepat Yaluyen mengumpet ke belakangnya Luce sambil berseru tertawa, tolong pangcu, belum duanya pangcu sudah akan membunuh orang. Begitulah, meski waktu itu usia KW Ehu dan Busi Heng Teh sudah lebih 30, tapi sejak kecil sudah biasa bergurau, sungguh pun Yaluyen dan Wanyenpeng juga sudah punya putera-putri, namun bila bertemu masih suka berkelakar seperti waktu muda. Tatkala itu Uiyong berduduk di samping KW Eching sambil kadang-kadang memandang jauh ke sekelilingnya, ia ingin mengamat-amati kalau-kalau ada orang asing menyelundup masuk di antara orang banyak di sekitar Alun 2 itu juga sudah diatur penjagaan oleh anak murid Kepang agar bila ada sesuatu yang mencurigakan harus segera melapor. Betapapun ia khawatir kalau-kalau Seng Insutai, Han Buhou, Tio Yit Bin CS datang mengacau, tapi tampaknya kini sudah mendekat sore, keadaan masih tenang-tenang saja seperti biasa, diam-diam ia pikir, ada apakah kedatangan mereka ke siang yang sini? Kalau dibilang ada sesuatu tujuan, kenapa belum lagi kelihatan sesuatu tanda jika melulu untuk memberi selamat pada Yang Ji, rasanya tidaklah masuk akal. Ketika ia memandang ke atas panggung, ternyata sekali pukul Bu Siobun sudah menjatuhkan dua lawannya ke bawah, tinggal seorang lagi yang masih bertahan mati-matian, tapi dapat diduga dalam lima jurus pasti akan dikalahkan juga. Hari ini para pahlawan dari segenap pelosok berada di sini untuk berebut jabatan pangcu dari Kepang, akhirnya nanti. Entah siapa yang unggul dan menduduki jabatan itu demikian diam-diam Uiyong membatin. Begitu pula hati beratus pahlawan di bawah panggung saat itu pun mempunyai pikiran seperti itu. Tapi di Taman Bunga, di belakang rumah keluarga KWE itu ternyata ada seorang yang sama sekali tidak memikirkan kejadian luarannya. yang terbiasa di kota sekarang ini. Yang sedang dipikirkan adalah, hari itu telah ku serahkan sebuah jarum emas padanya dan ku katakan agar hari ini ia datang menemui aku karena hari ini adalah hari ulang tahun ku yang ke-16. Tak kala itu ia sendiri sudah menyanggupi tapi kenapa sampai saat ini masih belum datang? Begitulah anak darah itu sedang duduk di tengah gardu di dalam taman yang dilingkungi bunga beraneka warna, anak darah itu bersandar pada hek gardu dan termenung-menung sambil menyaksikan seng betara surya lambat laun menggeser ke barat. Dalam hatinya berpikir pula hari sudah larut sekalipun sekarang juga ia datang, hanya tinggal waktu tiada setengah hari saja untuk berkumpul. Sambil memandangi bayang dua tetumbuhan di tanah, tangannya memegangi sebuah jarum emas satu-satunya itu sambil menggumam pelahan lagi, ya, aku masih dapat mengharap sesuatu darinya tapi boleh jadi sama sekalinya. Sudah melupakan diriku hingga lupa datang menjenguk daku, lalu harapan ketiga ini apa bisa kuutarakan lagi. Kemudian gumamnya pula, ah, tak mungkin, pasti tak mungkin ia adalah pendekar besar di zaman ini, tentu pegang janji, mana bisa menjilat kembali apa yang sudah pernah. Dikatakannya, lewat sebentar lagi, ya, sebentar lagu tentu akan datang menyambangi aku. Teringat segera akan bertemu, tanpa terasa pipinya lantas bersemu merah, jarinya yang memegangi jarum emas itu rada gemetar. Begitulah kalau di Taman Bunga, si cilik KWE yang lagi dirundung rindu, adalah di tengah alun 2 UI yang justru sedang menyelami perasaan putri kecilnya itu. Ia pikir, menurut apa yang dialami kedua putrinya di kelenteng Yotaihau, di mana ada orang kosendiam-diam telah menolongnya. Kata Cing Koko, selamanya hanya ada 2 orang memiliki tenaga dalam sekuat itu, yaitu kalau bukan Angcit Kong Almarhum, tentunya Cing Koko sendiri. Tapi guru berbudiluhur itu sudah wafat, Cing Koko lebih-lebih tak mungkin. Kalau begitu apakah orang yang mengundang manusia-sia aneh dari segala tempat untuk memberi selamat pada Yang Ji itu adalah seorang koseng lain lagi? Jika Luan Tong Ciu Pek Tong, si Tuan Akal itu tabiatnya memang suka men gila tapi tindak tanduknya tidak begitu rapi. Iteng Taihau seorangnya prihatin, tidak nanti suka buang waktu percuma, sedang setok Aoyanghang dan Cung Hoshu alias Kiu Janyim sudah mati semua, lalu apakah mungkin nih ya lah ya? Memang tindak tanduk Uiyok Su yang aneh-aneh dan sukar diraba itu rada-rada mirip dengan apa yang dilihatnya sekarang ini, Puyah Uiyok Su memang terkenal dengan nama Teng Xia atau manusia aneh dari timur yang namanya menggetarkan Kang Ou beberapa puluh tahun yang lalu. Kalau dia yang tampil ke muka mengundang tokoh-tokoh silat itu, rasanya orang pasti akan memenuhinya. Walaupun tidaklah patut orang tua itu main-main dengan puteri dan cucunya, tapi siapa bisa menduga akan kelakuannya yang terkenal aneh itu, atau bukan mustahil di dalamnya ada pula maksud tujuan lain. Berpikir sampai di sini, segera Uiyok menggapai KWU agar mendekatinya, lalu dengak A berbisik ia menanya, adikmu menghilang sehari semalam di kota tambangan Hang Leng, ketika kembali pernah tidak ia bicara tentang Gwakong? KWU tercengang oleh pertanyaan tiada ujung pangkal ini. Gwakong ia menegas, Oha tidak. Bahkan muka Gwakong saja adik belum pernah kenal. Coba kau mengingat-ingatnya, ketika ia ikut pergi si setan sesan di tambangan Hang Leng itu, pernah ia menyebut dua siapa lagi tidak desak Uiyong? Tidak, tak pernah dia sebut-sebut, sahut KWU ia tahu kepergian adiknya tempoh hari justru ingin melihat N.Y.O.K.O., tapi di hadapan ayah bundanya paling ditakutinya bila bicara menyangkut namanya N.Y.O.K.O., sebab bila mendengar nama itu, seng ibu masih mendingan, tapi seng ayah seketika akan menarik muka hingga beberapa hari tak bicara padanya, sebab itulah, kalau adiknya tidak sebut, ia pun lebih suka tutup mulut, apalagi urusan sudah lalu, untuk apa nama orang itu diungkat-ungkat buat cari penyakit sendiri? Tapi Uiyong adalah wanita cerdik dan pandai, sedikit melihat air muka putri sulung itu berubah, segera ia menduga pasti tersembunyi sesuatu. Maka dengan sungguh-sungguh segera ia mendesak lagi. Apa yang bakal terjadi di depan mati ini bukanlah men-men, coba katakan, apa yang pernah kau dengar, lekas kau katakan terus tarang padaku. Melihat wajah seng ibu sungguh-sungguh, tak berani lagi kau eeu membohongi. Maka katanya, ketika dalam perjalanan mendengar orang mengobrol tentang apa yang disebut Sintiaurai Hiyap, iyalah, iyalah N.I.O. N.I.O. Ko, adik lantas bilang ingin pergi melihatnya. Terkesiap hati Uiyong, lalu dapat dilihatnya tidak tanyanya. Pasti tidak, kata K.W.E.U. Jika sudah, menurut wata adik masakah tidak terus dibuat bahan cerita? Ah, Koji, benar-benar Koji, benar-benar dia demikian diam-diam Uiyong berkata dalam hati. Segera ia tanya lagi. Dan menurut pendapatmu orang yang diam-diam membantu kalian membunuh Nimo Sing di kelenteng Yotai Hau itu, dia atau bukan? Mana mungkin sahut K.W.E.U. N.I.O. N.I.O. Toa Ko mana bisa memiliki ilmu silat begitu bagus? Apa saja yang kau percakapkan dengan adikmu di kelenteng itu, coba ceritakan seluruhnya, satu patah kata pun tak boleh melompat, desak Uiyong. Juga tiada apa-apa yang kami bicarakan memang sudah biasa adik suka adu mulut dengan aku, sahut K.W.E.U. Lalu ia pun tuturkan tentang adik perempuannya itu menyatakan takkan menghadiri Eng Hyong Tai H.W.E., takkan menyaksikan pemilihan Pang Cu serta bilang pada sejidnya nanti bakat ada seorang ksatria muda yang gagah perkasa akan datang menyambanginya. Habis menuturkan semuanya itu, akhirnya ditambahkannya dengan tertawa, dan betul juga tidak sedikit sobatnya telah datang, cuma kalau bukan sebangsa Hwesho atau Nikoh, ternyata adalah kakek dua dan nenek dua, sedangkan ksatria muda gagah perkasa entahlah. Mendengar sampai di sini, tidak keragu-ragu lagi Uiyong, ia yakin orang yang dimaksudkan K.W.E.U. yang itu tentulah N.Y.O. ko ia menaksir tentunya K.W.E.U. dan N.Y.O. ko sudah berjanji untuk bertemu di kelenteng Yotai H.W., tapi kena dikacau oleh datangnya K.W.E.U. untuk membela kehormatan K.W.E.U. lalu N.Y.O. ko mengundang tokoh-tokoh Kangow yang banyak itu untuk memberi kado serta memberi selamat hari ulang tahunnya. Tapi, untuk apa ia korbankan begitu banyak tenaga dan pikiran untuk Yang Ji demikian pikirnya pula, apabila teringat olehnya selama beberapa hari ini putri kecil itu selalu lesu, pikiran tak tenteram kadang-kadang pipinya merah jengah mendadak tanpa terasa Uiyong menarik napas dingin, selaka, jangan-jangan selama menghilang sehari semalam itu ditambangan Hong Leng Yang Ji telah berbuat hal tidak senonoh dengan dia menyusul itu lantas terpikir pula olehnya, N.Y.O. ko sakit hati karena aku membinasakan ayahnya, ia benci pula Hu Ji yang mengutungi lengannya dan melukai Siao Leong Li dengan jarum berbisa, ah, janji Siao Leong Li yang akan bertemu padanya lagi sesudah 16 tahun, tahun inilah tahun ke-16 itu. Ha, kalau begitu, agaknya N.Y.O. ko datang untuk membalas dendamnya. Teringat akan kata-kata N.Y.O. ko datang untuk membalas dendam, tanpa terasa Uiyong menjadi ngeri, ia cukup kenal kepintaran N.Y.O. ko meski belum melebih dirinya, tapi orang ini sejak kecil tindak tanduknya sudah sangat lihai, cintanya terhadap Siao Leong Li sangat mendalam dan murni, setelah menunggu selama 16 tahun ini, tapi tidak bersuah kembali, tentulah penasaran itu akan dicari pangkal pokok yang menyebabkannya dan tentu akan benci luar biasa pada keluarga KWE. Dan dendam selama 16 tahun ini kalau menuruti sifatan N.Y.O. ko yang luar biasa itu tak nanti puas hanya sekali hantam membinasakan KWE saja, tapi pasti akan menggunakan tipu akal yang paling keji untuk membalas sakit hati itu secara besar-besaran. Apakah ia sengaja hendak memancing yang jimasuk perangkapnya, membikin anak ini jatuh hati dan menyerah padanya, lalu menyiksanya lahir batin, mati tidak, hidup tidak? Ah, ya, ya, benar, kalau turuti watak N.Y.O. ko memang benar akan dilakukannya, demikian pikir Rui Yong pula. Bia ia teringat semua ini, perasaan tertekan selama beberapa hari segera menjadi buyar, ia menduga sebabnya N.Y.O. ko membunuh Nimo Sing untuk menolong Yang Ji dan mengundang begitu banyak tokoh-tokoh silat untuk datang memberi selamat padanya, semua ini bertujuan untuk menarik hati anak darah itu. Diam-diam U.Y.O. ang menghitung lagi dan berpikir. Tapi ada sesuatu yang tidak benar. Hari ini tepat adalah ulang tahun Yang Ji, 16 tahun yang lalu ketika Yang Ji lahir, lewat beberapa bulan kemudian barulah ia berpisah dengan S.Y.O. Leong Li di lembah Kout Chengkok. Layaknya kalau dia mau balas dendam juga harus menunggu genap 16 tahun, ialah sesudah lewat janjinya bertemu dengan S.Y.O. Leong I.Y. Meski janji bertemu 16 tahun kemudian itu sukar dipercaya, tapi tulisan yang ditinggalkan itu jelas tulisan S.Y.O. Leong Li, siapa tahu kalau mereka suami istri benar-benar akan berkumpul pula? Apakah mungkin ayahku atau mungkin bualan tentang Lam Hei Sini? Begitulah makin dipikir perasaannya mulai tak enak, ah, biarlah apapun jadinya, jika Yang Ji bertemu lagi dengan dia pastilah terlalu banyak risikonya, sifat Yang Ji masih polos kekanak-anakan, mana bisa memahami hati manusia yang kejam dan keji. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara jeritan, kiranya Bu Siubun telah merobohkan lagi lawannya yang tinggal satu tadi. Lalu U.Y.O. Leong mendekati suaminya dan membisikinya, kau mengawasi di sini, biar aku pergi menjenguk Yang Ji. Yang Ji tidak datang tanya K.W.E. Ching. Ya, biar aku sendiri memanggilnya, budak cilik ini memang aneh, sahut seng istri. Ketika sampai di kamar putri kecil itu, ternyata K.W.E. yang tidak di kamar, ia tanya pelayan, katanya putri kecil itu berada di taman bunga dan melarang orang mengganggunya. U.Y.O. Leong terkejut, pikirnya, ah, Yang Ji tidak mau menonton pertandingan ramai di Alun 2, tentu karena dia sudah ada janji dengan N.Y.O. K.W.E. Segera ia kembali ke kamar sendiri, ia bawa senjata rahasia seperlunya dan menyelipkan sebilah pedang pendek, lalu membawa lagi pentung pendek terus menuju ke taman bunga di belakang rumah. Ia tahu ilmu silat N.Y.O. K.W.E. sekarang tentu lain daripada dulu, sesungguhnya lawan yang menakutkan, sebab itu tak berani ia ayal, ia tidak melalui jalanan taman yang berbatu-batu kecil itu, tapi memutar dari belakang gunung-gunungan. Ketika hampir dekat gardu bunga, tiba-tiba terdengar K.W.E. yang menghela nafas. U.Y.O. leong sembunyi di belakang gunung-gunungan itu, terdengarlah putrinya itu lagi menggumam sendiri pelahan, kenapa sampai sekarang masih belum datang, A.I., benar-benar bikin orang tidak sabar. Hati U.Y.O. menjadi terhibur ah, kiranya ia belum tiba, kebetulan bisa mencegatnya di tengah jalan, demikian pikirnya. Sementara itu terdengar K.W.E. yang berkata pula, setiap hari ulang tahun ku, ibu selalu menyuruh aku menyebut tiga angan-angan. Kini di sini tiada orang lain, biarlah aku katakan pada Tuhan. Sebenarnya U.Y.O. hendak unjuk diri, tapi ketika mendengar gumaman putrinya itu, tiba-tiba ia tarik kembali kakinya, ia ingin mendengarkan dulu apakah ketiga angan-angan yang akan dikatakan putri kecil itu. Selang sejenak, terdengar K.W.E. yang pekata, O, Tian, Tuhan, yang maha pengasih, berkatilah permohonanku ini, angan-anganku yang pertama ialah semoga ayah ibu memimpin pasukannya membunuh habis atau mengusir semua pasukan Mongol yang menyerbu datang itu, agar rakyat siang yang dapat melewakan hari-hari yang aman sentosa. Diam-diam U.Y.O. menghela nafas lega dan bersyukur akan hati Seng Puteri yang luhaur itu. Sementara terdengar anak darah itu berkata lagu dan harapanku yang kedua, semoga ayah ibu berbadan sehat, berumur panjang, segala sesuatu yang dikerjakannya berjalan baik tak kurang suatu apapun. Waktu K.W.E. yang dilahirkan, K.W.E. Ching dan U.Y.O. berdua lantas banyak mengalami peristiwa-peristiwa berbahaya hingga kemudian bila teringat selalu merasa ngeri, sebab itulah tanpa terasa mereka tidak begitu sayang kepada K.W.E. yang seperti Seng Enci, tapi kini setelah mendengar beberapa kata hati nurani anak darah itu, tak tertahan matanya menjadi basah, rasa kasih sayangnya seketika bertambah. Dan harapan ketiga K.W.E. yang seketika ternyata sukar diucapkannya, lewat agak lama barulah terdengar ia buka suara, dan harapanku yang ketiga ini ialah semoga Sintiau Tai Hiap N.Y.O. Ko. Memang U.Y.O. sudah mendugia harapan putri kecil yang ketiga ini tentu ada hubungannya dengan N.Y.O. Ko, namun demikian ketika mendengar nama N.Y.O. Ko disebut, hatinya terkesiap juga. Sementara terdengar anak darah itu sedang meneruskan, bisa lekas-lekas berkumpul kembali dengan istrinya, Siaw Leong Li dan selanjutnya hidup aman dan bahagia. Sungguh kata-kata terakhir ini sama sekali di luar dugaan U.Y.O. Mula-mula ia menyangka N.Y.O. Ko akan memancing puterinya dengan menggunakan kata-kata manis dan putar lidah dengan segala macam omongan palsu, di luar dugaan ternyata puterinya itu malah sudah mengetahui persoalan N.Y.O. Ko dan Siaw Leong I.I. juga tahu N.Y.O. Ko senantiasa menanti saat berjumpa pula dengan Siaw Leong Li, maka diam-diam anak darah itu berdoa untuknya. Namun segera terpikir lagi olehnya, A.I., celaka, Karen I.O. Ko ternyata sangat licin, justeru semakin ia menyatakan tak pernah melupakan kekasihnya dahulu, semakin yang Ji merasa dia berhak seorang berbudi dan akan lebih jatuh hati padinya. Nyata saking pintarnya U.Y.O., hingga segala sesuai selalu dipikirnya secara jauh, pula selama ini ia suka berperasangka terhadap N.Y.O. Ko, ditambah perhatiannya atas diri Seng Puteri, maka pikirannya menjadi kacau dan diam-diam berkhawatir. Pada saat itulah mendadak terdengar suara keresekan sekali, tahu-tahu daripada tembok sana melompat turun satu orang, terlihatlah orang ini berkepala besar, tapi tubuhnya pendek, bentuknya sangat iucu. Demi nampak si cebol ini, seketika K.W.E. yang melonjak girang, Hai, Toa Tau Kui, apakah dia, dia sudah datang? Memang si cebol berkepala besar ini adalah Toa Tau Kui atau setan kepala besar, satu di antara sesanit hut Kui, gerombolan setan sesan. Sesudah masuk ke dalam gardu bunga itu, segera Toa Tau Kui memberi hormat pada K.W.E. yang, sikapnya ternyata sangat merendah sekali. A.I. Paman Toi Tau Kui, kenapa kau menjadi begini sungkan-sungkan padaku tegur K.W.E. yang dengan tertawa. Jangan Nona panggil aku Paman segala, panggil saja Toa Tau Kui sudah cukup, sahut Toa Tau Kui. Aku mendapat perintah Sintiau Tai Hiap agar memberitahukan Nona. Mendengar sampai di sini, K.W.E. yang tampak kecewa, matanya menjadi basah. Toa Koko bilang ada urusan dan tak dapat datang, bukan demikian menyelah. Tapi dia sudah berjanji. Tidak, tidak berulang kali Toa Tau Kau menggeleng kepalanya yang benar bagai gantang itu. Kenapa tidak? Apa yang kau ketahui omel K.W.E. yang cepat? Justeru ia sudah berjanji padaku, dan karena cemasnya hampir-hampir anak darah ini mengucurkan air mata. Aku tidak bilang ia tak berperjanji padamu, tapi ingin ku katakan ia tidak bermaksud takkan mengunjungi kau. Mendengar ini barulah K.W.E. yang tertawa. Lihatlah, bicara saja tak genah, bukan ini tidak itu, tak karuan omelnya. Ya, Sintiau Tai Hiap bilang bahwa karena beliau sendiri harus menyiapkan tiga macam kado untuk hari ulang tahunmu, maka kedatangannya nanti agak terlambat, demikian tutur Toa Tau Kui kemudian. Maka senanglah hati si gadis, katanya, sudah begini banyak orang membawa kado untukku, segala apa aku pun sudah punya. Haraplah sampaikan pada Toa Koko bahwa tak perlu lagi ia membawa kado apa segala. Tapi, ujar Toa Tau Kui sambil goyang-goyang kepala, ketiga macam hadiah itu, yang pertama sudah disediakannya, yang kedua Sintiau Tai Hiap beserta para saudara juga sedang menyiapkannya, besar kemungkinan kini sudah selesai. Ai aku lebih suka ia lekas datang daripada buang dua waktu mengadakan kado segala, sahut Kwe yang. Dan mengenai hadiah yang ketiga itu, Sintiau Tai Hiap bilang harus diserahkan sendiri kepada nona di tengah rapat besar Kepang di Alun Dua sana, kata Toa Tau Kui lagi. Sebab itulah nona Kwe silahkan kesanalah, agaknya waktunya sudah dekat sekarang. Sebenarnya aku dongkoi pada Cici dan sudah bilang tak mau hadir kesana, tapi kalau Toa Koko ingin begitu, baiklah, biar kita pergi bersama sekarang juga, sahut Kwe yang. Toa Tau Kui mengangguk, lalu ia bersuit, tiba-tiba dari luar pagar tembok sana melompat masuk sesuatu makhluk. Besar, waktu ditegasi, kiranya adalah Sintiau atau si Raja Wali sakti itu. Melihat Sintiau, segera Kwe yang merangkul lehernya seperti berjumpa dengan sobat lama saja, sebaliknya Raja Wali itu malah melangkah mundur dua tindak sambil berdiri dengan angkuh dan melirik seperti sama sekali tidak pandang sebelah mata pada Kwe yang. Ha, Tiaw Toa Koko ini sangat angkuh, ia tak gubris padaku, tapi aku justru ingin kau menggubris, kata Kwe yang tertawa, habis itu kembali ia melompat terus merangkul leher Sintiau lagi, sekali ini binatang itu tidak menghindar, tapi kepalanya tetap berpaling ke arah lain, seolah seorang ayah yang kering menghadapi anak yang nakal dan ilmen. Marilah Tiaw Toa Koko, kau pun ikut, nanti aku memberi makanan enak padamu, kau minum arak tidak kata Kwe yang. Ha, jika kau menyugusin Tiaw minum arak, itulah paling disukanya, ujar Toa Tau Kui tertawa. Bagus, kau tunggu sebentar, seru si gadis terus berlari ke dapur, sebentar saja ia sudah kembali dengan seguci arak pilihan. Segera Toa Tau Kui membuka tutup guci hingga bau harum arak seketika menusuk hidung, cepat saja setan kepala besar itu angkat guci itu terus ditenggak dahulu. Ketika ia sodorkan arak itu kepada Sintiau, sekali binatang ini mencocok dengan paruhnya, maka berlubanglah guci itu, segera Sintiau masukkan paruhnya ke dalam guci dan sekejap saja seluruh isinya sudah terhirup habis. Anak darah ini benar-benar harus diajar, sembarangan memberikan kiuhoa giok ioh ciu buatanku kepada seekor binatang, demikian damdiam Uiyong mendam perat. Kiranya kerb pembuatan arak itu tidaklah mudah, Uiyong memikinnya berdasarkan resep kerb ayahnya meracik obat kiuhoa giok loh wan, yakni mengumpulkan sari bunga mawar dicampur berbagai racikan obat lain ke dalam arak simpanan, kalau bukan sobat kental biasanya Uiyong tidak sembarangan mengeluarkan arak itu. Wah kekuatan minum Sintiau to aku sungguh hebat, marilah berangkat, kata Kweyang, kemudian dengan tertawa. Lalu dua orang dan satu Raja Wali lantas, menuju ke Alun Dua. Ketika memasuki ia pangan, melihat badan Sintiau itu begitu kekar, tapi rupanya jelek dan aneh, para pahlawan sama merasa heran. Lalu Kweyang membawa Tua Tau Kui dan Sintiau itu duduk pada suatu tempat yang sepi. Anak murid Kepang yang bertugas menyambut tamu merasa Tua Tau Kui belum dikenalnya, segera mereka datang menyapa sambil menanyakan namanya. Namun Tua Tau Kui telah menjawab, aku tak punya nama segala apapun tak tahu, nona Kweyang mengajak aku kemari, maka aku lantas ikut kemari. Sementara itu pertandingan di atas panggung sudah silih berganti. Butun Si dan Bu Siu pun berdua sudah dijatuhkan orang, begitu pula keponakan Cucu Liu dan tiga anak murid, Susut Hyun serta beberapa anak murid Kepang berturut-turut juga sudah kalah, yang tinggal di atas panggung. Tentat kala itu ialah Yaluce dengan 72 jurus Hong Bengkun, ilmu. Pukulan terang-terang kosong, ajaran Ciu Pek Tong, ia sedang menempur seorang laki-laki kekar setengah umur. Orang ini bernama Natian Ho, seorang suku Miao di Provinsi Kui Ciu, waktu kecilnya ketika ia mencari bahan obat di pegunungan telah bertemu seorang kosan dan mendapat ajaran semacam ilmu pukulan yang ihai. Gerak serangan ia Luce mengutamakan kelemasan, enteng tanpa suara, hingga sukar diduga lawan. Begitu ia satu keras dan yang lain lemas terus saling gebrak dengan sama kuatnya. Meski tenaga pukulan Natian Ho sangat keras, tapi angin tidak selamanya meniup, hujan tidak selamanya turun, betapapun tak bisa tahan lama walaupun setiap pukulan yang dilontarkannya masih membawa samberan angin yang santar, namun tenaga dalamnya sudah mulai berkurang. Sebaliknya tipu gerakan ia Luce tidak lebih cepat juga tidak menjadi lambat daripada tadi, ia bergerak enteng saja, setiap serangan lawan selalu dipatahkannya dengan baik, ia tahu pertandingan I.U.I. bukanlah pertandingan satu dua orang saja, tapi lawan yang akan naik panggung lagi dan lebih kuat tentu masih banyak, maka perlu simpan tenaga. Akhirnya Natian Ho mulai tak sabar, selama berpuluh tahun di daerah barat daya belum pernah ada lawan yang sanggup menahan sampai 30 juru serangannya, tapi hari ini ia tak bisa apa-apa menghadapi seorang muda di depan pahlawan-lawan yang begini banyak, bukankah ini sangat memalukan? Sebab itulah, ia kerahkan tenaga dalamnya terus menambahi tenaga pukulannya. Setelah beberapa puluh jurus berlangsung pula, mendadak Natian Ho melihat kesempatan baik. Kena bentaknya cepat, berbareng dengan tipu Kiyokui T.T. Sengelu, sembilan setan mencapai bintang, ia hantam dada Yaluce. Ia sangat girang karena dilihatnya dada lawan terbuka tak terjaga, serangan ini yakin akan mengenai sasarannya, dan betul saja, Biluk, pukulannya tepat mengenai tempat yang diarah. Melihat itu, berseru kaget sebagian besar penonton di bawah panggung hingga sama berdiri. Mendengar suara terpukulnya itu, dapat diduga Yaluce kalau tidak mati pasti terluka parah. Padahal tadi ni mati yang lo sudah memperingatkan agar berhenti bila tubuh masing-masing sudah ketutul, Sekarang kalau sekali pukul Natian Ho tewaskan Yaluce, sedangkan orang adalah menantu kesayangan Kwee Taihia dan Kwee Hujin, dapat diduga segera urusan akan bertambah meluas. Siapa tahu, begitu berhasil memukul, seketik air muka Natian Ho malah pucat lesi, lalu terhuyung-huyung mundur beberapa tindak. Kagum, kagum katanya tiba-tiba sambil Kiong Chiu pada Yaluce, lalu balik berjalan ke depan panggung dari teriaknya dengan lantang, Yalu to'aya sengaja berlaku murah hati mengampuni jiwaku, benar-benar seorang ksatria berbudiluhur, sungguh aku merasa kagum dan terima menyerah. Habis berkata, segera ia pun melompat turun panggung. Keruan penonton saling pandang dengan bingung karena tak mengerti apa sebabnya. Kadoi istimewa apa yang akan dibawakan N.I.O.K. untuk K.W.E. Yang? Siapakah akhirnya yang berhasil menjadi pangjuk kepang? Bacalah jilid ke-56. Jilid 56. Waktu mereka pandang Yaluce, pemuda itu bersenyum saja seperti biasa, sudah terang terlihat Yaluce kena dihantam Natian Ho, tapi kenapa malah Yaluce yang dikatakan mengampuni jiwa Natian Ho, sekalipun lukangnya memang tinggi, tapi juga sukar menang dengan kepandayan itu? Demikian semua orang tidak habis mengerti. Kiranya tadi ketika tangannya mengenai dadanya Yaluce, mendadak Natia Ho merasa tangannya seakan-akan mengenai tempat kosong, tapi toh bukannya hampa sama sekali, hanya seperti tangan masuk ke dalam air saja, seperti kosong dan seperti ada barangnya, seolah-olah ada semacam kekuatan yang melengket yang menahan tangannya itu. Kejut Natian Ho tidak kepalang, ia kumpulkan tenaga menarik sekuatnya, tapi tangannya terasa melengket saja, dapat ditarik tapi tak bisa terlepas. Ia jadi ingat waktu belajar Daulu Sang Guru pernah memperingatkan bahwa ilmu silatnya itu, Hang Lui Chiu Hockat, ilmu pukulan angin dan guntur, bila ketemukan ahli lewekang harus hati-hati sebab bila terserang tenaga dalam lawan hingga masuk ke perut, maka biarpun tidak mati seketika, sedikitnya akan cacat untuk selamanya. Namun selama 30 tahun belum pernah ia ketemukan lawan tangguh, maka kata-kata Sang Guru itu sudah lama terlupa, siapa tahu kini benar-benar ketemukan seorang lihai yang berkepandaian dan seperti dikatakan burunya, sekilas peringatan itu terbayang olehnya hingga ia pejamkan matu dan menanti ajalnya. Sama sekali tak tersangka mendadak daya jengkel tangannya itu terasa lenyap, menyusul itu hawa mendidih di dalam perutnya perlahan-lahan buyar juga, ketika Natian Ho geraki tangannya, terasa kepandainya sedikit pun tidak teralang, terang ya Luce telah sengaja mengampuni jiwanya, sebab itulah dalam keadaan malu dan berterima kasih tak lupa ia mengucapkan beberapa patah kata di hadapan orang banyak. Pertarungan sengit di antara kedua orang itu telah disaksikan semua orang, betapa hebat ilmu pukulan Natian Bo, tapi akhirnya dikalahkan ya Luce secara menakjubkan, maka bagi orang yang punya sedikit pengalaman tiada yang berani lagi coba-coba naik ke panggung. Di samping itu ya Luce adalah anak menantu Kwe Eching dan Wiyong yang rapat hubungannya dengan Kepang, dengan sendirinya anak murid Kepang lebih suka kalau pemuda ini jadi pangcu mereka. Pula ia adalah murid Ciu Pek Tong yang tergolong tokoh tertua Ciu An Chin Pei dengan sendirinya anak murid Ciu An Chin Pei dan anak murid Teng Xia atau Lem Teh juga sungkan bertanding dengan dia. Hanya ada dua-tiga orang yang sembrono masih coba-coba naik ke panggung, tapi hanya beberapa gebrak saja sudah dikalahkan. Melihat seng suami menjagoi panggung, sudah tentu rasa senang Kwe U tak terkatakan, tapi ketika sekilas dapat dilihatnya ada seekor Raja Wali Raksasa yang aneh dan jelek beserta si cebol berkepala besar yang dilihatnya di tambangan Hong Leng sedang duduk di sisi adik perempuannya, tanpa tertahan ia pun tercengang. Tadi waktu Kwe yang bersama T.A.T.O.Q dan Xia Tiau masuk lapangan, saat itu ya Luce lagi seru menempurna Tian Ho, seluruh perhatian Kwe U sedang dicurahkan pada diri seng suami maka ia sama sekali tidak melihatnya. Kini sesudah keadaan merda barulah ia melihat datangnya seng adik yang katanya tidak mau datang, kenapa sekarang telah hadir? Tapi lantas terpikir lagi sesuatu olehnya, diam-diam ia berkita, selaka N.I.O.Q menyebut dirinya sebagai Sintiau Tai Hiap, tentunya Raja Wali Besar Jelek ini adalah Sintiau yang dimaksudkan itu. Dan kalau Sintiau sudah datang, pasti N.I.O.Q juga sudah berada di sekitar sini, kalau dia datang untuk rebut kedudukan Pangcu ya, kalau dia datang untuk perebutan Pangcu. Begitulah sesaat itu dari rasa girangnya segera berubah khawatir sebab betapa tinggi ilmu kepandayan N.I.O.Q yang pernah dirasakannya cukuplah diketahui, apa artinya jika benar-benar orang telah datang untuk maksud berebut Pangcu. Namun waktu ia memandang sekitarnya, jejak N.I.O.Q sama sekali tak tertampak, sementara itu hari sudah petang, beruntun Yaluce telah mengalahkan tujuh orang dan tiada yang berani naik panggung lagi, majulah N.I.O.T. yang lo ke depan dan berkata dengan suara lantang, Yaluce to'aya berkepandayan serba lengkap bu dan bun, silat dan surat, kita sudah lama mengaguminya, kini kalau beliau bisa menjadi Pangcu kita, sudah tentu kami mendukungnya. Berkata sampai di sini, para anggota Kaipang yang berada di bawah panggung serentak berdiri dan bersorak-sorai. Lalu N.I.O.T. yang lo menyambung pula, dan entah ada tidak ksatria lain yang masih ingin naik panggung buat bertanding lagi. Setelah berulang kali ia tanya dan bawah panggung sepi saja tiada jawaban. Diam-diam K.W.U. Girang, pikirnya N.I.O.K tidak datang pada saat ini, hilanglah kesempatannya. Asal C.K.K.K sudah menerima jabatan Pangcu, sekalipun ia hendak mempersulit juga tiada gunanya. Pada saat itu juga, tiba-tiba terdengar suara drapan kuda yang cepat, dua orang penunggang kuda secepat terbang mendekati mendengar suara drapan kuda yang riuh itu terang penunggangnya sangat tergesa-gesa. Akhirnya datanglah di apikir K.W.U. Dalam pada itu, kedua penunggang kuda itu sudah masuk lapangan, semuanya memakai baju abu-abu, kiranya dua pengintai yang K.W.E. Ching untuk mencari berita pasukan musuh. Meski K.W.E. Ching terus mengikuti pertandingan di atas panggung tapi setiap saat selalu ia pikirkan situasi militer, kini melihat kedua pengintainya kembali dengan begitu cepat, katanya dalam hati, ha, akhirnya datanglah. Dalam hati K.W.E. Ching dan K.W.U. berdua sama-sama berkata, akhirnya datanglah, tapi yang dimaksudkan Seng Puteri Ialah N.I.O.K, sedang Seng Yali maksudkan pasukan musuh, orang Mongol. Sesudah dekat, segera kedua pengintai itu menghadap K.W.E. Ching dan memberi hormat. Pada umumnya, baik atau buruk situasi militer yang akan dilaporkan, dari air muka pengintai biasanya sudah kelihatan. Kini terlihat wajah kedua pengintai itu menunjuk rasa bingung tapi penuh girang, seperti ketemukan sesuatu kejadian yang diluar dugaan. Lapor K.W.E. Tai Hiap, pasukan perintis Mongol dari jurusan kanan berjumlah seribu jiwa sudah sampai di Sinia, demikian salah seorang pengintai itu melapor. Diam-diam K.W.E. Ching terkejut cepat benar majunya, katanya dalam hati, lalu terdengar pengintai yang lain juga buka suara, lapor, pasukan perintis Mongol barisan kiri seribu orang sudah tiba sampai di Tengciu. Harus diketahui bahwa jarak antara Tengciu dan Sinia dengan siang yang hanya seratus li lebih, jalan kedua tempat itu seluruhnya jalan datar, jika pasukan gerak cepat Mongol itu maju pesat, tidak sampai satu hari pasti akan sampai siangjang. Namun pengintai yang kedua tadi dengan berseri lantas berkata lagi, cuma ada suatu kejadian aneh, seribu pasukan Mongol di luar kota Tengciu itu seluruhnya menggeletak mati, tiada satupun yang hidup. Bisa terjadi begitu tanya K.W.E. Ching heran. Ya, apa yang hamba lihat di Sinia juga begitu, setelah pengintai satunya, seribu tentara perintis Mongol yang lain juga seluruhnya sudah menjadi mayat, yang paling aneh ialah setiap mayat prajurit Mongol itu daun telinga kirinya telah diiris orang. Benar, prajurit Mongol yang ditengciu juga begitu, daun telinga kanan mereka sudah ienyap, sambung pengintai kedua tadi. Mendengar itu, K.W.E. Ching dan Uiyong hanya saling pandang dengan rasa heran dan girang yang bercampur aduk. Mereka heran siapakah yang mendadak kirim pasukan penggempur lihai hingga kedua pasukan musuh itu kena dihancurkan semua, walaupun hanya 2.000 orang musuh dari beratus ribu lainnya, namun bila berita ini disiarkan tentu akan besar membangkitkan semangat tentara sendiri. Dan bagaimana pasukan pertahanan kita dikotasinya dan tengciu tanya K.W.E. Ching? Kedua kota itu tertutup rapat, mungkin kematian pasukan Mongol di luar kota itu hingga kini belum diketahui panglima penjaga kota-kota tersebut, sahut kedua pengintai itu. Lekas kalian laporkan kepada Lu Taiswe, tentu kalian akan diberi hadiah, ujar Uiyong. Maka pergilah kedua pengintai itu dengan cepat. Ketika berita itu diumumkan di atas panggung, seketika bersorak-sorailah seluruh hadirin. K.W.E. Pang memilih panggung adalah urusan besar, tapi lebih besar lagi adalah berita tentang hancurnya pasukan musuh ini kata Uiyong pula. Maka Nio Tiang Lo, lekas suruh orang menyiapkan perjamuan, kita harus merayakannya kemenangan secara besar-besaran. Memangnya daharan sudah disiapkan, yakni untuk merayakan panggung pilihan baru. Kini berita kemenangan itu membuat semua orang bertambah gembira. Hanya Bu Syubun dan Bu Tun Si yang kalah bertanding tampak kesal, tapi yang gembira banyak dan yang kesal satu-dua orang, tentu saja tidak pengaruhi suasana gembira ria itu. Sebentar saja suara saling memberi selamat terdengar gemuruh diselingi suara beradunya cawan arak. Kemenangan mendadak itu disangka para pahlawan tentu perangkap yang telah diatur Kwe Ecing dan Uiyong. Maka berbondong-bondong mereka datang memberi selamat namun Kwe Ecing tegas menyatakan bukanlah jasanya, sudah tentu semua orang tak mau percaya, sebab memang sudah menjadi watak Kwe Ecing yang suka rendah hati. Memang kejadian ini rada aneh, Cingkoko, biarlah kita tunggu kabar lebih lanjut baru bisa mengetahui duduknya perkara, ujar Uiyong. Kiranya ketika mendapat laporan itu, Uiyong tahu di dalamnya tentu ada sesuatu mencurigakan maka cepat ia mengirim delapan anak murid Kepang yang pandai dan cerdik menyelidik kesinya dan tengciu. Dalam pada itu Kwe Ecing, Toa Tau Kui dan Sin Tiau sedang duduk bersama di suatu tempat, melihat rupa Siu Tiau yang aneh dan hebat hingga tiada orang yang berani mendekatinya. Kenapa Toa Koko masih belum datang demikian Kwe Ecing yang terus menanyakan N.I.O. Koe? Lah sudah bilang akan datang, pastilah datang nanti, sahut Toa Tau Kui. Dan belum lenyap suaranya, mendadak ia sambung pula, tuh, dengarlah suara apakah itu? Ketika Kwe Ecing yang mendengarkan dengau cermat, maka terdengarlah dari jauh berkumandang suara meraungnya binatang-binatang buas ia bergirang. Ah, Susi Heng T telah datang demikian katanya. Tak lama kemudian, suara raungan binatang itu semakin dekat, para pahlawan yang berada di Alun Dua itu terkejut, beramai-ramai mereka lolos senjata sambil berdiri, seketika suasana lapangan itu menjadi kacau dan ramai dengan suara orang, dari manakah datangnya binatang buas begini banyak? Hi, singa. Ah, juga harimau. Awas! Berjagalah diserang serigala, begitu juga awas terhadap macan tutul. Hanya sikap Kwe Ecing saja yang sangat tenang, ia pesan Bu Siu Bun, kau kembali ke kota dan menyampaikan perintahku agar dikirim dua ribu pemanah kemari. Bu Siu Bun mengiakan selagi hendak pergi, tiba-tiba dari jauh terdengar suara seruan orang yang panjang, Ban Siu San Cheng Susi Heng Teh diperintahkan Sin Tio Hiap datang memberi selamat sejid kepada nona Kwe yang serta menghantarkan hadiah ulang tahun. Suara itu bukan teriakan satu orang tapi keluar dari mulut Susi Heng Teh berlima lukang mereka beraliran tersendiri walaupun bukan jagoan kelas wahid, tapi suara teriakan mereka berbareng seakan dua paduan suara yang mimekat telinga. Ui Yong memberi tanda agar Bu Siu Bun tetap pergi melaksanakan perintah Seng suami tadi, sebab meski begitu dikatakan Susi Heng Teh, namun tiada jeleknya kalau bersiap-siap untuk segala kemungkinan lain. Maka pergilah Siu Bun dengan cepat mencemplak kudanya. Selang tak lama, pasukan pemanah pertama sudah datang dan tersebar di samping alun dua. Dan baru saja pasukan pemanah itu mengambil kedudukan bersiap-siap, terlihatlah seorang laki-laki berbaju kulit macan telah sampai di luar lapangan itu, dengan membawa seratus ekor harimau, siapa lagi di akalau bukan pek hiasan kun sub pek awi. Seratus ekor harimau itu secara rajin berbaris mendekam di tanah. Menyusul itu keahkian Cusu Tio D. Gebing membawa seratus ekor macan tutul, Kim K. Seyor Konef Jigiring seratus ekor singa, Tai Lik Sin Sukwi Ki yang memimpin seratus ekor gajah, Pat Jiusian Kasu Beng Cia dengan seratus ekor monyet besar semuanya berbaris dengan rajin di luar lapangan. Meski binatang-binatang itu buas dan tiada hentinya. Mengeluarkan suara raungan, tapi barisannya rajin tanpa kacau sedikitpun. Para pahlawan yang hadir itu semuanya sudah banyak berpengalaman tapi mendadak melihat datangnya binatang-binatang buas begini banyak, mau tak mau sama berkhawatir juga. Kemudian Susi Hengte masing-masing membawa sebuah kantong kulit terus berjalan ke hadapan KW Yang, dengan membungkuk badan mereka berkata, Selamat hari ulang tahun Nona, semoga panjang umur dan tetap awet muda. Banyak terima kasih atas doa restu kelima Paman Su, sahut KW Yang. Dan inilah hadiah ulang tahun pertama yang Sintiawong Hiap kirim pada Nona, kata Subpek Wih sambil menunjuk kelima kantong kulit yang mereka bawa. Ah, benar-benar aku tak berani menerimanya. Barang apakah itu, demikian sambut KW Yang, Eh Ha Em, aku menerka dalam kantong kulitmu itu tentu berisi seekor anak aharimau kecil, ya bukan? Bukan, sahut Pek Wih menggoyang kepala, tapi hadiah ini adalah berkat usaha Sintiawong Hiap bersama beratus tokoh Kang Ou, tenaga yang mereka keluarkan sungguh tidaklah sedikit. Habis berkata ia lantas buka kantong kulit yang dipeganginya, ketika KW Yang memeriksa isinya mendadak ia berteriak dan terkejut, Hiap, kuping. Betul, sahut Pek Wih, kedua kantong kulit ini isinya adalah 2000 pasang daun kuping prajurit Mongol. KW Yang belum paham akan maksud itu, maka dengan terkejut ia tanya, Daun kuping prajurit Mongol sebanyak ini, untuk apa diberikan padaku? KW E Ching dan Wih Yong mendengar jelas percakapan itu, maka mereka pun berbangkit dan mendekati Sub Pek Wih serta melongok isi kantong kulit itu. Segera pula teringatlah apa yang dilaporkan kedua pengintai tadi, tak tertahan lagi mereka terkejut dan terheran-heran. Suto Ako, kiranya sendadu Mongol di kotasinya dan Teng Ciu itu adalah Sintiawong Hiap beserta kawannya yang membunuh tanya Wih Yong. Kelima saudara Su itu memberi hormat pada KW E Ching dan Wih Yong yang segera pula membalas hormat itu. Kemudian barulah Sub Pek Wih menjawab, kata Sintiawong Hiap, nama segera penduduk kota, kata KW E Ching. Hendaklah diketahui bahwa selama belasan tahun ini KW E Ching selalu mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk pertahanan kota Siang Yang, maka terhadap urusan-urusan Kang O sudah lama tak ikut campur, sedangkan N.I.O. Ko mengasingkan diri dan ganti nama, pergaulannya juga dengan orang yang aneh-aneh sehingga KW E Ching tidak mengetahui bahwa Sintiawong Hiap itu adalah N.I.O. Ko. Maka jawablah Sub Pek Wih, beberapa hari ini Sintiawong Hiap lagi sibuk menyiapkan hadiah ulang tahun nona KWE, maka belum sempat datang menjumpai KW E Tai Hiap dan Kuahujin, haraplah dimaafkan. Pada saat itulah tiba-tiba suara suitan berbangkit pula di kejauhan, suara seorang telah berteriak, sesanit hutkui mendapat perintah Sintiawong Hiap datang memberi selamat ulang tahun pada nona KWE dan membawakan hadiah sejit. Suara ini lembut tajam, seperti terputus dua, tapi terdengar jelas oleh setiap orang. Melihat hadiah yang pertama tadi sesungguhnya hebat sekali, maka lekas-lekas KWE E Ching berseru menyahut KWE E Ching menantikan kedatangan kalian dengan hormati, lalu ia pun menuju ke pintu masuk Alondua itu buat menyambut. Kau kira Sintiawong Hiap ini siapa? Tanya Uiyong berbisik ketika berdiri menyanding seng suami. Entahlah, aku tak tahu, sahut KWE E Ching. Lalah N.Y.O. Kau kata Uiyong. Apa? N.Y.O. Kau KWE E Ching menegas dan tercengang, namun segera ia pun bergirang. Aha, hebat, sungguh hebat ia berjasa begini besarnya, sungguh ditakdirkan membantu song kita. Kau terkah hadiah sejitnya yang kedua itu apa? Tanya Uiyong. Kepintaran Koji luar biasa, hanya kau yang bisa melebih dia dan melulu kau yang bisa menerka pikirannya, sahut KWE E Ching tertawa. Tapi sekali ini tak bisa menerkanya, ujar Uiyong sambil menggeleng. Tidak lama kemudian, Tiang Fikui Ho Anit Ong beserta delapan setan lainnya telah sampai di lapangan terus memberi hormat pada KWE E Ching suami istri, lalu mereka mendekati KWE E yang dan berkata, Selamat Hari Ulang Tahun Nona, semoga hidup tenang bahagia Sinti Ong Hiap menyuruh kami mengantarkan hadiahnya yang kedua ini. Terima kasih, banyak terima kasih, segera KWE E yang berseru. Maka terlihatlah setiap orang sesanit hutkui membawa sebuah kotak, karena khawatir mereka kembali memberi hadiah sebangsa daun kuping atau batang hidung manusia, cepat KWE E yang berkata lagi, jika barang tak baik dilihat, janganlah dibuka. Ha, sekali ini justru sangat indah untuk dilihat, Sahut Toa Tau Kui tertawa. Ketika Ho Anit Ong membuka kotaknya, dikeluarkannya sebuah mercon roket yang sangat besar, ketika sumbunya disulut, secepat kilat mercon roket itu pun meluncur tinggi ke langit. Kemudian waktu mercon itu meletus di tengah udara, maka terlihatlah gemerlapan bintik dua sinar di udara tiba-tiba terbentuk menjadi suatu tulisan, menyusul itu Tiau Sikui juga melepaskan sebuah bunga api yang iain dan merupakan suatu huruf lagi, setelah bergilira asesanit hutkui melepaskan bunga api masing-masing, huruf bunga api yang gemerlapan. Itu kalau diurut menjadi berbunyi dengan hormat mendoakan semoga nona KWE panjang umur dan banyak rejeki. Sepuluh huruf sepuluh warna tergantung tinggi di angkasa hingga lama barulah buyar. Bunga api ini adalah ciptaan ahli terkenal yang bernama Wiet Bao, betapa indah bunga api buatannya pada zaman itu dianggap sebagai semacam kepandayan khas yang tiada bandingannya. KWE Ching tersenyum senang melihat suasana itu, pikirnya dalam hati, memang anak perempuan paling suka dengan permainan aneh-aneh ini, sungguh pintar Koji bisa mencari ahli pembuat bunga api terkenal ini. Tapi baru saja sepuluh buraf bunga api ini buyar, tiba-tiba di udara sebelah utara sana meluncur sebuah mercon yang jaraknya beberapa li dari lapangan ini, menyusul mana di bagian utara lebih jauh lagi menjulang tinggi pula sebuah meteorit yang lain. Kero memberi tanda pakai meteor seperti ini dalam sekejap saja bisa tersambung sampai beratus li jauhnya, entah apa yang telah diatur Ren Ye Oko, rasanya hadiahnya yang kedua ini sekali-sekali bukan melulu membakar bunga api untuk membuat senang yang ji saja, demikian Ui Yong berpikir. Lalu ia pun perintahkan menyediakan meja dan daharan untuk Susi Heng Teh serta Selesa Niput Kui. Tapi belum selesai perjamuan itu diayapkan, terdengarlah dari jauh di utara sana berkumandang suara gemuruh bagai guntur melempem, namun suara itu susul-menyusul mengguruh terus tiada berhenti cuma jaraknya terlalu jauh, maka suara gemuruh itu kedengaran enteng saja. Sebaliknya demi mendengar suara itu, mendadak Susi Heng Teh dan sesanit ihut Kui berjingkrak girang, sambil berteriak-teriak, berhasil, berhasil sudah. Para pahlawan menjadi bingung entah berhasil apa yang dimaksud itu, to atau Kui menuding ke utara dan berteriak, bagus, bagus titik. Tatkala itu udara gelap gulita, tapi di ujung langit sebelah utara itu ternyata bercahaya merah. Terkejut Uiyang, tapi segera ia pun bergirang, ah, lam yang telah terbakar serunya kemudian. Ya, benar, itulah lam yang Kui Ecing ikut berteriak sambil tepuk paha. Dapatkah kami mendapat sedikit keterangan tanya Uiyang pada Ho Anitong? Itulah hadiah ulang tahun kedua yang Sintiau Hiap berikan pada nona KWE, yaitu Rangsum Pasukan Mongol yang berjumlah 200 ribu jiwa itu telah dibakarnya, kata Ho Anitong. Memangnya Uiyang sudah menduga akan itu, kini mendengar dugaannya ternyata tepat, ia saling pandang dengan Seng Suami dengan Girang. Kiranya Pasukan Mongol yang menggempur siang yang itu menggunakan lam yang sebagai kota perbekalan, beberapa tahun yang lalu sudah mendirikan gudang di kota itu secara besar-besaran, lalu dari mana-mana didatangkan Rangsum dan disimpan di situ. Beberapa kali KWE Ching mengirim pasukannya menggempur kota Rangsum musuh itu, tapi pertahanan pihak Mongol terlalu kuat hingga tidak pernah berhasil, siapanya nakini NIO Komlulu gunakan waktu semalam saja dapat membakar ludes perbekalan musuh itu. Menyaksikan sinar api yang berkobar-kobar di arah itu makin lama semakin besar, akhirnya KWE Ching menjadi khawatir malah. Tanyanya pada Ho Anitong, para pahlawan yang berjuang di sana itu apakah dapat kembali dengan selamat semua? Diam-diam Ho Anitong harus mengakui memang benarlah KWE Ching seorang berbudiluhur, tidak tanya hasil pembakaran itu, tapi lebih dulu tanya keselamatan orangnya, maka jawabnya, terima kasih atas perhatian KWE Tai Hiap, hal itu Sin Tiawong Hiap sudah mengaturnya dengan baik. Yang ikut membakar Lam Yang itu adalah Seng In Sutai, Leong Ah Tauto, Tio Yit Bin dan Pek Chau Sian CS yang semuanya tergolong jago kelas wahid, seluruhnya ada 81 orang, rasanya para jurid maupun perwira Mongol yang biasa saja tak nanti bisa mencelakai mereka. Tiba-tiba KWE Ching menjadi paham, katanya pada Uiyang, lihatlah, Ko Ji telah mengundang pahlawan-lawan begitu banyak, kiranya bertujuan mendirikan pahala luar biasa ini, jika bukan jago-jago terkemuka ini sekaligus turun tangan berbareng, memangnya tidaklah mudah hendak menghancurkan 2.000 para jurid musuh. Kami telah mendapat berita bahwa pasukan Mongol akan menggempur siang yang dengan meriam dan obat peledak. Lain, maka di gudang bawah tanah Lamyang sana telah penuh tersimpan beratus ribu kati obat pasang, demikian tutur Hoanitong pula. Sebab itulah ketika melihat bunga api selama tulang tahun yang kami bakar tadi, segera 81 jago-jago angkatan tua yang sudah siap di kota Lamyang itu turun tangan berbareng, membakar obat peledak dan menghancurkan rangsum musuh, sekali ini pasukan musuh pasti akan kelaparan. Mendengar keterangan itu, KWE Ching saling pandang dengan Uiyang, diam-diam mereka terkesiap. Dahulu mereka pernah mengikuti jengis Khan menjelajah ke barat dan menyaksikan sendiri tentara Mongol menggunakan meriam menggempur benteng musuh, betapa dasyatnya meriam itu benar-benar seperti gugur gunung, cuma saja obat pasang dan peluru meriamnya sukar diperoleh, maka beberapa kali pasukan Mongol yang mengerang siang yang belum pernah menggunakan meriam. Tapi sekali ini rajanya sendiri, Mooko, yang memimpin pasukan, sudah tentu membawa alat penggempur benteng yang paling lihai pada zaman itu jika bukan apa yang dinyatakan NIOKO ini, dapat dipastikan penduduk siang yang bakal tertimpa malapetaka besar, apalagi bisa menghancurkan 2.000 prajurit musuh dan membakar rangsum musuh yang terhimpun selama beberapa tahun di Lamiang itu, dalam keadaan serba kurang lengkap, pasti pasukan musuh terpaksa mundur. Dan jasa itu sungguh besar luar biasa, maka suami istri itu lantas mengaturkan terima kasih pada Susi Hengte dan Sesanit Kui. Dalam pada itu suara ledakan obat pasang. Masih terus terdengar cuma terlalu jauh, maka kedengarannya. Seakan-akan kabur, mendadak terdengar letusan beberapa kali lebih keras, menyusul tanah sedikit tergoncang. Maka berteriaklah Hoan Iyong, ah, gudang obat pasang yang terbesar itu pun sudah meledak. Segera juga Kwe Eching memanggil Bu Si Hengte menghadap dan berkata pada mereka, kalian lekas memimpin 2000 pemanah dan merunduk ke lem yang jika pasukan musuh dalam formasi teratur, maka tak usah turun tangan, tapi kalau musuh kacau gugup, segera hujani anak panah dan basmi mereka. Maka pergilah kedua saudara Bu itu dengan cepat, karena kejadian hebat yang datangnya susul-menyusul itu seketika ramailah orang membicarakan kegagahan dan memuji akan Budilu Hursin Tiaung Hiap. Sebaliknya Kwe Eching yang melihat suaminya sudah menjegoi di atas panggung dan kedudukan pangcu sudah terang tergenggam di tangan, siapa tahu mendadak terjadi hal-hal yang menyimpang, dan belum N.I.O. komuncul. Orangnya atau suaranya sudah merobohkan nama Seng Suami. Meski kejadian-kejadian membakar langsung musuh dan membasmi pasukan Permtis Mongol adalah berita kemenangan yang menggirangkan tapi dasar Kwe Echu ini berjiwa sempit, maka ia menjadi kurang senang apalagi didengarnya bahwa apa yang terjadi itu menurut Susi Heng Teh dan Sesanit Hut Kui adalah hadiah ulang tahun N.I.O. ko untuk adik perempuannya, kalau dibandingkan terang ia sendiri semakin merosot pamarnya. Berpikir sampai di sini, ia menjadi gusar, pikirnya. Bagus, keparat N.I.O. ko ini dendam padaku karena ku tabas buntung. Lengannya dan sekarang sengaja datang menghilangkan mukaku. N.I.O. Tiang Loh dan Yalu C. serta Kwe Echu bersama satu meja, orang tua ini melihat semua orang Samari yang gembira, hanya Kwe Echu saja tampak bersungut. Setelah ia pikir, segera ia tahu sebab-sebabnya, maka katanya tertawa, ah, aku benar-benar sudah pikun, karena kegirangan oleh datangnya berita kemenangan ternyata urusan di depan mata menjadi terlupa. Habis ini, segera ia melompat ke atas panggung lagi dan serunya lantang. Para hadirin, pasukan musuh berulang kali mengalami kehancuran sudah tentu kita merasa amat girangnya. Tapi masih ada pula sesuatu yang menambai kegirangan kita, yaitu tadi Yalu To'aya telah mengunjuk ilmu silatnya yang tinggi dan semua orang sangat mengaguminya, sekarang juga kita mengangkat Yalu To'aya sebagai pangcu kami, apakah di antara pahlawan-lawan yang hadir ini ada yang menyanggah? Dan anak murid perkumpulan kita sendiri, apakah ada yang tidak setuju? Sesudah ditanya tiga kali dan di bawah panggung tetap tiada sahutan, maka Niyoti yang lo melanjutkan, jika begitu, silakan Yalu Che naiklah kemari. Segera Yalu Che melompat ke atas panggung, ia merangkap kepalan memberi hormat sekeliling panggung, selagi ia hendak buka suara dengan kata-kata yang merendah diri, tiba-tiba di bawah panggung seseorang berteriak, nanti dulu, hamba ada sesuatu pertanyaan perlu minta penjelasan Yalu To'aya. Yalu Che tercengang, dilihatnya suara itu keluar dari gerombolan anak murid Kekpang sendiri, maka cepat ia pun menjawab, katakanlah, silakan. Lantas terlihat di antara anak murid Kekpang sana telah berdiri satu orang dan berseru, ayah Yai Uto'aya sangat agung menjabat Perdana Menteri di negeri Mongol, kakaknya juga pernah menjadi pembesar tinggi, walaupun sudah meninggal semua, tapi Kekpang kita adalah musuh Mongol, dengan riwayat Yalu To'aya yang menimbulkan curiga itu, apakah dapat menjadi pangcu perkumpulan kita? Mendiang ayahku, Yalu Cucai meninggal di racun ibu suri Raja Mongol dan mendiang kakakku Yalu Chin dibunuh Raja Mongol yang sekarang, hamba sendiri dengan Raja Mongol yang kejam itu mempunyai dendam yang tiada taranya, demikian sahut Yalu Che dengan sengit. Meski begitu katanya, tapi kematian ayahmu sesungguhnya kurang jelas, tentang diracun hanya berita angin belaka dan belum ada sesuatu bukti nyata, kata pengemis tadi pula, dan kakakmu melanggar perintah serta dihukum mati adalah pantas, dendam ini tak perlukah dibalas, sebaliknya sakit hati Kekpang kita inilah yang belum terbalas. Mendengar orang berani menyindir suaminya, Kwe Ehu menjadi murka, ia tak tahan lagi, ia membentak, siapa kau? Berani mengacau belo di sini? Kalau berani, hayolah naik ke atas panggung. Hahaha, bagus, bagus sahut pengemis itu terbahak pangcu belum tentu jadi, tapi calon nyonya pangcu sudah unjuk lagak. Habis itu, tanpa bergerak, tahu-tahu orangnya sudah berada di atas panggung. Menyaksikan ilmu entengi tubuh orang ini, semua orang terkesiap. Hebat benar ilmu silatnya, siapakah diademikian semua orang sama bertanya seketika pandangan beribu pasang metel, terpusat atas diri pengemis ini. Pengemis ini memakai baju hitam yang longgar dan compang camping, tangan kanan membawa sebatang tongkat yang bulat tengahnya sebesar cawan arak, rambutnya serawutan, mukanya kuning kegemuk duaan seperti orang berpenyakit beridua, dekat dekuk seperti bekas koreng, di punggungnya mengemblok lima kantong kain, kiranya dia adalah anak murid keipang berkantong lima. Sebenarnya dalam kaum jembel itu tidaklah kurang orang yang bermuka jelek, tapi kejelekan orang ini luar biasa. Anggota dua keipang kenal dia bernama Osungke, orangnya pendiam, tapi giat, sedikit bicara, banyak bekerja. Sebab belasan tahun selalu giat berjuang untuk tugas perkumpulan dengan setia tanpa kenal capek, maka lambat laun telah naik tingkat menjadi kantong lima, cuma silatnya dikenal rendah, kedudukan juga rendah, maka siapapun tidak memperhatikannya, orang menduga sesudah naik sampai tingkatan kantong lima tak mungkin lagi naik lebih tinggi, siapa tahu orang bodoh dan rendah demikian ini mendadak bisa naik panggung dan mendebat ya luce, malahan ilmu silatnya juga di luar dugaan, semua orang sama membatin. Ho Sunggero ini dari mana berhasil mencuri belajar ilmu silat yang demikian bagusnya? Sungguh pun Ho Sunggero orangnya sepele, tapi karena mukanya yang jelek hingga membuat siapa yang melihatnya sukar melupakannya, maka ya luce juga kenal padanya, segera ia rangkap tangan dan menegur entah Ho Heng ada pendapat apa lagi, silakan memberi petunjuk. Bilang memberi petunjuk, itulah aku tak berani, sahut Ho Sunggero tertawa dingin. Cuma hamba ada dua soal yang belum jelas, maka naik sini dan ingin bertanya. Dua soal apa tanya ya luce? Pertama, kata Ho Sunggero, Pangcu baru dan lama kalau mengadakan timbang tekerima, selalu menggunakan Pak Kaupang, pentung cemukul anjing, sebagai tanda penyerahan kekuasaan hari ini ya luce. To ayah hendak menjadi Pangcu, entah pusaka kita itu, Pak Kaupang, berada di mana Sungguh hamba ingin sekali melihatnya. Mendengar pertanyaan ini, seketika para anggota Kepang berkata dalam hati, hebat benar pertanyaan ini. Sementara terdengar ya luce telah menjawab, loh Pangcu tewas di bokong musuh, Pak Kaupang itu pun hilang dirampas penjahat itu, memangnya ini adalah noda perkumpulan kita yang harus dicuci bersih, siapa saja asal anak murid kita berkewajiban mencari kembali pentung pemukul anjing itu. Dan, kata Ho Sungguh lagi, soal kedua yang hamba tidak jelas dan ingin tanya, ya lap sakit hati loh Pangcu sebenarnya harus dibalas atau tidak? Loh Pangcu dicelakai Hotu, hal ini semua orang tahu, orang-orang gagah di zaman ini semuanya ikut berduka dan penasaran, kita sudah mencari dan menyelidiki dan belum nampak jejak si bangsa Hotu ini, demikian sahut ya luce yagi. Tapi ini adalah tugas penting perkumpulan kita, sekalipun ke ujung langit juga akan kita bekuk keparat Hotu itu untuk membalaskan sakit hati loh Pangcu. Hektometer, tiba-tiba Ho Sitngergo tetawa dingin pula. Pertama, pentung pemukul anjing belum diketemukan, kedua pembunuh loh Pangcu belum didapatkan, bila urusan ini belum selesai sudah ingin menjadi Pangcu, rasanya agak terlalu kesusu. Pertanyaan yang tepat dan tegas ini membuat wajah ya luce menjadi merah padam tak sanggup menjawab. Maka cepat-cepat nih Woti yang lo menyela apa yang dikatakan Holau tak ada benarnya juga, tapi anak murid perkumpulan kita meliputi beratus ribu jumlahnya dan tersebar di seluruh pelosok tak dapat tiada pemimpinnya, sedang urusan mencari pentung dan menuntut balas dendam lebih-lebih memerlukan pimpinan, sebabnya kita buru-buru ingin mengingkat seorang Pangcu baru, justru inilah alasannya. Kata-kata Nio Tianglo ini salah besar, boleh dikatakan memutar balikan persoalan, tiba-tiba Ho Sunggergo menjawab dengan geleng-geleng kepala. Keruan Nio Tianglo menjadi gusar, ia adalah tertua dalam kalangan Kepang, tapi seorang anak murid berkantong lima saja berani mencelanya di hadapan Umura, sungguh besar amat nyalinya. Di mana letak kata-kataku yang salah segera Nio Tianglo bertanya dengan gusar. Menurut pendapat Tecu, demikian Ho Sunggergo menjawab, Barang siapa yang bisa menemukan Pak Kau Pang dan siapa mampu membunuh Hotu untuk balas sakit hati loh Pangcu, siapa lantas kita angkat menjadi Pangcu, tapi kalau care seperti sekarang ini, ilmu silat siapa yang pating kuat lantas dia menjadi Pangcu, jika umpama mendadak Hotu datang kemari dan ilmu silatnya menangkan ya luto ayah, apakah kita pun lantas mengangkatnya menjadi Pangcu? Debatan ini seketika bikin orang saling pandang dan merasa apa yang dikatakan ada benarnya juga. Namun Kwe Ehu sudah lantas berkauk-kauk di bawah panggung, teriaknya, Ngaco Belo, ilmu silatnya Hotu mana bisa menangkan dia? Hektometer, meski ilmu silatnya luto ayah sangat tinggi, tapi belum berarti seluruh jagat tiada tandingan, hamba hanya seorang murid kantong lima, tapi belum pasti kalah daripadanya, sahut Ho Sungko dengan tertawa dingin. Kwe Ehu sangat mendongkol dengan kata-kata orang kurang ajar itu, kini mendengar orang bersedia saling gemrak, itulah kebetulan, maka cepat ia mengembor lagi, Cekoko, hajarlah manusia congkak yang kurang ajar itu. Nio Tiang Lo, kata Ho Sungko pula, jika Tecu bisa menangkan ya luto ayah, jabatan Pangcu ini lantas menjadi bagian Tecu, bukan? Atau mesti menunggu ada orang lain menemukan pentung dan membalas dendam baru akan diangkatnya menjadi pemimpin kita. Melihat sikap orang makin lama semakin kurang ajar, Nio Tiang Lo menjadi gusar sungguh-sungguh. Tidak peduli siapa, demikian sahutnya segera, jika tak mampu menangkan para ksataya, tak mungkin bisa diangkat Pangcu, kelak kalau ia tak mampu ketemukan pentung dan membalas dendam, pasti ia akan malu menduduki jabatan ini jika ya luto ayah menjadi Pangcu kita, kedua tugas itu tak nanti tak dilaksanakannya, kalau dia tak mampu menangkan holaute, tak mungkin juga ia bisa menjadi Pangcu. Tepat perkataan Nio Tiang Lo, seru Ho Sungko, biarlah hamba segera belajar kenal dulu dengan kepandayan ya luto ayah, kemudian barulah pergi mencari pentung dan membunuh musuh, dibalik kata-kata itu nyata benar seakan-akan pertandingan ini 9-10 bagian sudah pasti ya luce akan kalah. Biasanya ya luce sangat sabar dan berjiwa besar, tapi mendengar kata-kata Ho Sungko ini, tanpa terasa ia pun mendongkoy, maka jawabnya, siyaute berkepandayan rendah, memangnya tak berani menjadi Pangcu, tapi kalau Ho Heng suka memberi pelunjuk, itulah sangat beruntung. Tak perlu merendah, kata Ho Sungko, habis itu pentung besi yang dibawanya itu ditancapkan di atas panggung, lalu sekali pukul, segera ia merangsang maju. Penaga pukulan itu tidak terlalu keras, tapi sasarannya meliputi tempat yang sangat luas, tak kala itu Nyo Tiang Lo belum lagi mundur, hingga angin pukulan Ho Sungko yang hebat itu pun membuat pipinya terasa pedas. Ya luce tak berani ajal, tangan kiri menangkis, segera tangan kanan memukul dengan tipu Jin Chong Yobi, tersembunyi seperti kosong, satu tipu pukulan hebat dari 72 jurus Hong Bin Kun ajaran Ciu Pek Tong, segera saja pertarungan kedua orang berlangsung dengan seru di atas panggung. Tak kala itu sudah lewat tengah malam, di sekitar panggung terdapat beberapa puluh obor besar, maka pertarungan kedua orang itu dapat disaksikan semua orang dengan jelas. Setelah belasan jurus, Ui Yong melihat anak menantunya sedikit pun belum di atas angin, ia coba meneliti gerak ilmu silat Ho Sungko, tapi tidak bisa mengenali dari aliran manakah itu, hanya terlihat orang sangat tulet, sedikitnya sudah mempunyai latihan selama 40 tahun, maka diam-diam ia berpikir. Belasan tahun terakhir ini hanya secara kebetulan ku baca nama Ho Sungko karena bekerja giat telah dinaikan tingkatannya, tapi selamanya tiada orang menyebut tentang ilmu silatnya, kini melihat gerak-geriknya terang bukan baru dua saja mendapat guru pandai atau penemuan aneh hingga ilmu silatnya maju mendadak, padahal di dalam kepang selama ini ia merendah diri, dan tak terkenal apakah tujuannya memang untuk hari ini. Setelah berlangsung lebih 50 jurus, lambat lawan Yaluce terkejut, tidak peduli bagaimana ia ganti gerak tipu serangan selalu kena dipatahkan lawan secara mudah saja, Sungguh Ho Sunggerong merupakan lawan tangguh yang jarang diketemukannya selama ini. Tapi anehnya justru orang juga tidak ambil kesempatan untuk balas menyerang, seakan-akan sengaja piara tenaga biar lawan roboh sendiri. Yaluce sendiri sudah bertempur melawan beberapa orang kecuali Nutian Ho tadi, selebihnya biasa saja tidak banyak membuang tenaga kini melihat Ho Sunggerong bergerak secara enteng dan tak tertentu seakan dua orang tua menggoda anak kecil, Yaluce menjadi tak sabar, mendadak dari kepalan ia ganti menjadi telapak tangan dan menyerang cepat dengan kedua tangan. Kiranya meski Yaluce muridnya Ciu Pek Tong, tapi kepandayan khas Ciu Pek Tong, yaitu dua tangan mainkan dua macam ilmu silat berbareng tidaklah mudah mempelajarinya, maka Yaluce juga tidak mendapatkan ajaran ilmu silat hebat itu, ajaran ilmu silat Coan Cinkau, sebaliknya Yaluce sudah cukup matang memahaminya, maka kini setelah dimainkan, seketika saja sumbu belasan obor di atas panggung itu terdorong memanjang dari ini saja cukup terbukti betapa tenaga pukulannya. Maka tertampaklah segera di atas panggung itu dua bayangan orang berkelebat kian kemari di bawah cahaya obor yang bergoncang. Cing Koko, tanya Uiyong kepada suaminya, menurut pandanganmu dari aliran manakah kepandayan Ho Sunggero ini? Sampai saat ini belum sejurus ilmu silat perguruannya diunjukannya, terang ia sengaja menyembunyikan asal lusul dirinya, sahut KWE Cing. Tapi bila 80 jurus lagi lambat laun C.J bakal di atas angin, tatkala mana kalau dia tak mau mengaku kalah, terpaksa harus terbongkar muka aslinya. Dalam pada itu pertarungan kedua orang semakin cepat, tidak lama 70-80 jurus sudah berlangsung, betul juga seperti. Apa dikatakan KWE Cing, tenaga pukulan Yalu C sudah mengurung rapat seluruh tubuh lawannya. KWE Cing dan Uiyong penuh perhatian memandangi Ho Sunggero, mereka tahu dalam keadaan kepepet, kalau tidak keluarkan kepandayan aslinya dan masih gunakan ilmu silat dari aliran lain, pasti orang siho itu akan celaka. Rupanya Yalu C juga sudah tahu akan kelemahan lawannya, maka tenaga pukulannya semakin gencar, tapi tidak sembarangan maju, melainkan tetap tenang. Pada suatu saat, tampaknya tak mungkin bagi Ho Sunggo tak mengganti tipu silatnya, sekonyong-konyong terlihatlah lengan bajunya mengebas, angin menyambar santar mulur dan mengkerut pula. Karena itu, belasan titik obor yang menyala di atas panggung itu juga memanjang, lalu menyurut kembali terus sirap. Seketika keadaan menjadi gelap gulita, menyusul terdengarlah Ho Sunggo dan Yalu C menjerit bersama, terdengar pula suara gedebukan, ternyata Yalu C sudah berguling ke bawah panggung, sebaliknya Ho Sunggo telah bergejak tertawa di atas panggung. Dalam keadaan terkejut, semua orang tiada yang berani bersuara, dalam keadaan sunyi itu suara tertawa Ho Sunggo kedengaran sangat kelembera sekali. Nyalakan obor lagi teriak Nio Ti yang lo segera. Maka segera beberapa anak murid Kepang naik ke panggung dan menyulut obor dua yang padam itu. Di bawah sinar obor tertampaklah pipi kiri Yalu C berlumuran darah terluka sebesar cangkir, sebaliknya Ho Sunggo lagi ulur telapak tangan kirinya sambil tertawa dingin dan berkata, ha, baju kutang hebat, baju kutang hebat ternyata telapak tangannya juga penuh darah. Kwe E Ching dan Ui Yong saling pandang sekejap, mereka tahu Kwe Ho telah pinjamkan kutang lemas berduri landak kepada Seng Suami, maka sewaktu Ho Sunggo berhasil menghantang Yalu C, sebaliknya tangannya malah terluka oleh duri baju pusaka yang tajam itu. Cuma, sebab apaya Luce terluka hingga terguling ke bawah panggung, karena keadaan mendadak menjadi gelap, maka mereka tidak tahu. Kiranya tadi waktu pertarungan antara Ho Sunggo dan Yalu C sampai titik menentukan, mendadak Ho Sunggo mengeluarkan tenaga kebasan lengan bajunya yang hebat hingga obor dua yang menerangi panggung itu seluruhnya padam. Dalam keadaan terkesiap, cepat Yalu C menghantam ke depan untuk bela diri, tapi mendadak terasa ujung jarinya seperti menyentuh benda keras sebangsa logam, seketika ia sadar tentu Ho Sunggo yang telah bertempur lama dan belum bisa unggul itu kini tiba-tiba menggunakan muslihat dan dalam kegelapan telah lolos senjatanya untuk membokong. Namun Yalu C bukan murid Lawan Tong Chiu Pek Tong jika begitu gampang kecundang, sekalipun bertangan kosong juga ia tak gentar terhadap musuh yang bersenjata. Maka segera tipu pukulannya tadi ia ubah menjadi gerak Kim Najiu Hoat untuk merampas senjata. Dengan gerak tangkapan itu, tubuhnya berbareng mendekati lawan, sekali tangannya membalik, gagang senjata musuh sudah kena dipegangnya bahkan menyusul telapak tangannya yang lain segera memukul muka orang. Dengan begitu, mau tak mau Ho Sunggo harus melepaskan senjatanya, dan dalam keadaan gelap, benarlah Ho Sunggo telah miringkan kepalanya mengagus dan kendorkan tangannya, maka berpindah tanganlah senjatanya ke tangan Yalu C. Tapi pada saat yang sama itulah Yalu C merasa pipinya kesakitan sekali, terang sudah terluka, menyusul dadanya kena dihantam pula hingga tak sanggup berdiri tegak dan tergentak jatuh ke bawah panggung. Sungguh tak terduga bahwa senjata lawan ternyata aneh luar biasa, yaitu di dalamnya terdapat alat rahasia dan terbagi dalam dua potong, setengah potong kena di rebutnya, dan setengah potong lainnya mendadak menyambar dan kena pipinya. Cuma saja lukanya ini meski berat, tapi bukan tempat berbahaya, sebenarnya pukulan mematikan Ho Sunggo itu terletak pada pukulannya yang mengenai dadanya Luce, syukur K. W. E. Hu sebelum itu berkeras agar suaminya memakai kaos kutang berdiri landak di dalam baju, karena itu pukulan hebat itu tidak melukainya, sebaliknya telapak tangan Ho Su, Ngo sendiri yang tertusuk duri kaos kutang itu hingga berlumuran darah. Sementara itu melihat suaminya terjungkal ke kawan panggung, K. W. E. Hu kuatir dan gusar cepat ia memeriksanya. Namun Nyo Tiang Lo juga tahu Ho Sunggo telah menggunakan muslihat licik, tapi tiada bukti nyata, pula keduanya sama-sama terluka dan berdarah, maka tidak mungkin menyalahkan salah satu pihak melanggar peraturan melukai lawan. Meskipun tampaknya luka kedua orang tidak berat, ya Luce terpukul jatuh ke bawah panggung, terang ia sudah kalah dalam pertandingan ini. Namun K. W. E. Hu masih penasaran, katanya, orang ini berlaku licik, kakak C. naiklah ke atas lagi untuk menentukan unggul dan asur dengan dia. Tidak, sahut ia Luce menggeleng, sungguh pun ia gunakan tipu, tapi terang sudah menang, apalagi kalau benar-benar mengeluarkan kepandayan sejati, aku juga belum pasti menang. Karena pada saat menentukan tadi panggung menjadi gelap, maka Wiyong dan K. W. E. Ching tidak mengetahui Ho Sunggerong menang dengan memakai tipu serangan apa. Segera Wiyong memanggilnya Luce ke dekatnya dan memeriksa sepotong senjata musuh yang kena dirampasnya itu. Ternyata benda itu adalah selonjor baja yang panjangnya 5-6 din saja, seperti sebatang ruji kipas, seketika tak teringat olehnya siapakah gerangan orang Bu, Lim yang suka memakai senjata semacam ini. Pada saat itulah Ho Sunggo telah berkata sambil menegakkan mukanya yang jelek dan bengkak itu, meski aku telah menangkan Yalu To'aya, tapi aku belum berani menduduki jabatan Pangcu, setelah menemukan Pak Kaupang dan membunuh Hotu, tatkala itu barulah terserah keputusan musyawarah umum untuk menentukannya. Mendengar kata-kata orang yang ternyata sangat adil dan berjiwa besar, walaupun Kero menangnya itu masih meragukan, tapi ilmu silatnya memanglah sangat tinggi, maka segera ada beberapa anggota Kepang bersorak memuji ucapannya itu. Dan Ksatria manakah yang sekiranya masih ingin naik panggung buat memberi petunjuk kemudian Ho Sunggo berseru sambil memberi hormat di depan panggung. Baru selesai ia bicara, mendadak terdengar subpekui bersuit sekali, lalu beratus ekor binatang buas yang mengelilingi sekitar lapangan itu meraung keras sembari berdiri. Melulu suara raungan seekor dua ekor harimau atau singa saja sangat menggetarkan apalagi kini beratus ekor meraung berbareng, keruan suaranya seakan-akan gugur gunung dan memecah bumi, mangkok piring di atas meja perjamuan para pahlawan ikut bergoncang gemerincing suaranya. Di bawah suara raungan binatang-binatang buas yang keras itu, berbareng sesanit hut kui dan keempat saudara sulantes meloncat ke samping panggung, senjata mereka lolos, panggung itu sudah terkepung rapat. Pada saat itulah dari jalan datang yang diterangi sinar obor tampak masuk delapan orang dengan obor terangkat di atas tangan. Terdengar mereka berseru lantang, Sintiau Hiap mengaturkan selamat berulang tahun kepada Nona Kwe Yang dan inilah hadiah ketiga yang beliau bawa. Terlihat kedelapan orang itu cepat sekali sudah berada di hadapan Kwe Yang, nyata orang-orang itu telah mengunjukkan betapa tinggi ilmu untengi tubuh mereka yang cepat dan gesit. Segera kedelapan orang itu membungkuk memberi hormat pada Kwe Yang dan masing-masing memberitahukan namanya sendiri-sendiri. Para pahlawan menjadi kaget demi mendengar nama-nama mereka. Ternyata seorang Hwesho yang paling depan itu adalah Bun Sik Sian Su, itu pengawas gereja Sio Lim Si, yang lain-lain di antaranya ialah Tio Lau Kun Su, Jing Ling Chu C.S, semuanya adalah tokoh-tokoh terkemuka angkatan tua dari dunia persilatan yang sangat disegani. Namun Kwe Yang tidak peduikan betapa tenar nama orang-orang itu, ia hanya berbangkit membalas hormat dengan berseri dua, katanya, banyak terima kasih para paman dan mamat dua telah sudi berkunjung kemari. Barang permainan apakah yang kalian bawa untukku? Segera empat orang yang mengangkat empat ujung sebuah kantong besar terus menarik pelahan, maka terdengarlah suara sobeknya kain, kantong itu pecah menjadi empat potong dan dari dalam lantas menggelinding keluar seorang Hwesho berkepala gundul. Ketika Hwesho itu menyentuh tanah, cepat orangnya lantas melompat bangun, gerak tubuhnya ternyata gesit luar biasa, segera tertampak wajah si Hwesho ini merah padam saking gusarnya, mulutnya mengomel tiada hentinya dalam bahasa yang tak dikenal, entah apa yang dia katakan. Tapi Kwe Ching dan Ui Yong segera kenal Hwesho ini adalah murid Kim Lun Ho Atong, yaitu Darba, sungguh aneh, entah kira bagaimana ia telah kena ditawan oleh Bu Sik Sian Su dan Tio Lo Kun Su Cs. Mula-mula Kwe yang menyangka dalam kantong itu tentu berisi kado yang menyenangkan, siapa tahu isinya adalah seorang paderi Tibet yang mukanya kasar jelek, maka ia rada kecewa. Katanya, buat apakah Toa Koko mengirimkan hadiah seperti ini padaku? Aku tidak suka. Dimanakah dia sekarang? Kenapa belum datang? Namun kedelapan orang itu tidak menjawabnya, diantaranya Jing Ling Chu sudah lama tinggal di daerah Tibet dan fasih bicara bahasa Tibet, maka ia mendekati Darba dan bisik-bisik di telinganya. Menyusul itu segera wajah Darba kelihatan terperanjat, matanya tanpa berkedip memandangi Ho Sung Gero yang berada di atas panggung. Lalu Jing Ling Chu berkata lagi dua patah kata bahasa Tibet dengan keras sembari mengangsurkan gada emas yang dipegangnya kepada Darba. Gada emas itu adalah senjata Darba sendiri, ia telah dikeroyok oleh kedelapan tokoh terkemuka itu hingga tertawan, senjatanya pun terampas. Kini sesudah mendengar kisikan Jing Ling Chu, mendadak ia melompat ke atas panggung. Nona Kwe, kata Jing Ling Chu kemudian pada Kwe Yang, Hwesyo ini bisa sunglapan, maka Sin Tiaong Hiap suruh dia naik panggung memberi pertunjukan sunglap, cobalah kau melihatnya. Oh, kiranya begitu, sahut Kwe Yang. Emangnya aku lagi heran, untuk apa Toa Koko membuang tenaga begitu banyak melulu membawakan seorang Hwesyo kepadaku? Sementara itu Darba sedang bicara keras-keras terhadap Hwesung Go, cuma bahasanya kiliku iuk, sukar dimengerti apa yang dia katakan. Hai, Hwesyo, kau berkata apa, sedikitpun aku tak paham, demikian Hwesung Go membentak. Mendadak Darba Jin Jing Gada emasnya melangkah maju terus mengempelang kepala Hwesung Go. Hwesung Go berkelit, namun Darba Ayun Gada emas yang gede itu merangsak terus, dengan bertangan kosong harus melawan senjata yang begitu berat, terpaksa Hwesung Go harus main mundur. Melihat Hwesyo Tibet ini begini garang, seketika anggota dua Kepang yang lain menjadi solider pada Hwesung Go, mereka sama berteriak begitu pula segera Nyoti yang lo membentak, Hai, Hwesyo, jangan serampangan, kau harus tahu dia adalah bakal pangcu perkumpulan kami. Namun Darba sama sekali tak menggubris, gadanya berputar begitu cepat hingga berwujud suatu lingkaran emas dengan samberan angin yang semakin dasyat. Karena itu, ada enam sampai tujuh anak murid Kepang yang tak tahan lagi, mereka melompat ke pinggir panggung hendak membantu sengkawan, tapi Jing Ling Chu dan rombongannya, sesanit Hut Kui dan kelima saudara Sisu yang seluruhnya berjumlah 23 orang telah mengepung rapat panggung dan menghalang-alangi orang lain naik ke atas panggung, sekalipun anggota Kepang berjumlah banyak, tapi sesaat juga tidak bisa menerobos lewat. Sedang keadaan agak kacau, tiba-tiba Jing Ling Chu melompat ke atas panggung dan mencabut pentung besi Hwesung Go yang ditancapkan di pinggir panggung tadi. Terkejut sekali Hwesung Go, cepat ia hendak merebut kembali senjatanya itu, tapi kena didesak oleh gada emas darba, selangkah pun ia tak bisa menggeser. Betapapun Wiyong yang biasanya sangat cerdik, dalam keadaan demikian ia menjadi bingung juga dan tidak tahu sebab apa N.I.O. Ko telah mengirim tokoh-tokoh silat ini datang mengacau, apakah maksud tujuannya yang sebenarnya? Kalau mengingat hadiah ulang tahun yang diberikannya pada Kwe Yang Yang pertama dan kedua semuanya sangat berpaeda bagi si Yang Yang, rasanya hadiah ketiga ini tidak mungkin bersifat permusuhan. Sebab itulah, Kwe Eching dan Wiyong suami istri berpeluk tangan saja menyaksikan perkembangan selanjutnya. Yalu Che sendiri meski sudah digulingkan Hwesung Go ke bawah panggung, tapi ia bercita dua meneruskan usaha ibu mertua dan berniat mati-matian membela Kei Pang, kini melihat Hwesung Go keripuhan di desak darbah, tanpa pikir lagi ia membentak. Jangan khawatir, Hwesung, biar aku membantu kau. Tapi ketika ia melompat ke pinggir panggung itu, mendadak seorang telah berseru padanya, siapapun dilarang naik panggung berbareng tangan orang itu pun dipalangkan buat merintangi. Segera Yalu Che meci nyampuk tangan orang, tapi sekali membalik, orang itu malah hendak menangkap tangan Yalu. Che, gerakannya ternyata bagus sekali, betapa besar tenaga dalamnya juga lain daripada yang lain. Keruan Yalu Che terkejut waktu ia pandang orangnya, kiranya dia adalah Su Syokong, tokoh ketiga dari kelima saudara Su. Beberapa kali Yalu Che berubah gerak tipu lain, tapi tak mampu mendesak mundur Su Syokong, diam-diam ia terkejut dan lieran. Orang ini hanya anak buah sebelum Masahi Tiao Hiap saja sudah begini lihai, lalu Sin Tiao Hiap yang memerintah dan menyuruh tokoh-tokoh silat yang begini banyaknya, ia sendiri entah tokoh macam apa. Sementara itu Jiling Chu telah angkat tinggi dua petung besi milik Ho Sunggero yang dirampasnya tadi dan menggembur wahai, para ksatria sekalian, lihatlah, barang apakah ini? Habis itu mendadak ia ayun sebelah tangannya dan membelah ke tengah-tengah pentung besi itu, krak pentung besi itu pecah oleh belahan telapak tangannya. Ternyata pentung itu tengahnya bolong, ketika Jiling Chu menarik pentung yang pecah itu, di dalamnya lantas tertampak sebatang pentung bambu yang hijau mengkilat. Melihat pentung bambu ini, sesaat anggota dua Kei Pang terdiam, tapi menyusul beramai-ramai mereka lantas berteriak, hi, itulah Pak Kao Pang milik Pang Chu. Beberapa anak murid Kei Pang yang lagi bergebrak dengan susi hengte dan sesanip Hut Kui segerap pun melompat mundur, mereka menjadi haran. Pak Kao Pang atau pentung pemukul anjing, pentung simbolis dari Pang Chu mereka kenapa tersembunyi di dalam pentung besinya Hosu. Engkau dan kenapa ia merahasiakannya? Sungguh mereka tidak habis mengerti. Dalam heningnya itu semua orang menantikan penjelasan Jiling Chu, siapa tahu Jiling Chu tidak lagi bicara, ia melompat ke bawah panggung dan menyerahkan pentung bambu itu kepada Kwe Yang. Melihat barang itu, Kwe Yang lantas teringat pada orangnya, terkenang olehnya suara dan wajah tertawa loh Yeuka. Ia menjadi berduka, dengan khidmat ia angsurkan pentung bambu itu kepada ibunya. Tatkala itu tipu serangan gada emas darba semakin gencar, Hosung Ko hanya mampu berkelit dan mengegos kian kemari, berulang dua ia menghadapi berbagai bahaya. Tapi kini Hosung Go tidak mendapat simpatik dari siapapun lagi, sesudah orang-orang Kepang melihat pentung pemukul anjing tadi, mereka menduga sebabnya Jiling Chu menawan darba kemari untuk menempur Hosung Go tentu ada maksud tujuannya. Dalam pada itu belasan jurus berlalu lagi, tampaknya Hosung Go pasti akan binasa di bawah gada emas, saat itulah mendadak Uiyong ingat sesuatu. Hosung Go telah melukai C.J., sudah terang dalam lengan bajunya tersembunyi senjata, kenapa detik berbahaya ini masih belum dikeluarkannya buat melawan musuh. Ia lihat waktu itu gada emas darba telah menyerang dan Hosung Go terpaksa melompat berkelit. Tapi tiba-tiba darba tegakan gadanya terus menyodok ke atas. Saat itu Hosung Go terapung di udara, sodokan ini betapapun tiada jalan buat menghindar terdengarlah suara kreng nyaring beradunya senjata, berbareng itu Hosung Go sempat melompat ke samping, di tangannya tau-tau sudah bertambah semacam senjata yang berbentuk pendek. Tampak darba semakin murka, ia mencaci, maki kalang kabut dan gada emasnya diputar semakin cepat. Namun sesudah pegang senjata, keadaan terdesak Hosung Go tadi lantas berubah, segera ia pun unjuk gigi, ia menutuk, menjodoh, menusuk dan menghantam, sungguh pun senjata pchenek, tapi tipu-tipu serangannya ternyata sangat hebat, keadaan menjadi sama kuat sekarang. Setelah menyaksikan sebentar lagi, tiba-tiba cucu Liu menjadi paham, serunya, aha KWE Hujin, sekarang taulah aku siapa dia. Cuma masih ada sesuatu yang aku belum mengerti. Wiyong tersenyum, rupanya lebih dulu ia pun sudah tahu, maka jawabnya, itu karena mukanya dipoles dengan campuran tepung, madu, hektometer dan lain-lain bahan pelekat. Ya Luce, KWE Huju dan KWE yang waktu itu berdiri di samping seng ibu, tapi mereka menjadi bingung mendengar percakapan itu. Cu Lopek, kau maksudkan siapakah tanya KWE Huju? Aku maksudkan Hosung Go yang lukai suamimu itu. Sahut Cu Liu? Kenapa? Apakah dia bukan Hosung Go? Lalu siapa tanya KWE Huju lagi? Coba kau perhatikan senjata apa yang dia pakai ujar Culi U. KWE Huju mencoba mengamat-amati, sejenak kemudian, katanya, panjang senjatanya tiada satu kaki, memang aneh bentuknya, bukan Boanko Awapit, bukan OOHTG, juga bukan Tiam Biat Kut. Kau harus peras otak berferpikir dulu, selah Wiyong. Sebab apakah dia tak mau pakai senjatanya sejak tadi, tapi lebih suka menerima resiko dan selalu berkelit saja, sampai akhirnya sesudah terdesak benar-benar oleh Hosung itu barulah ia lolos senjatanya ia melukai C.G. dengan senjata, sebab apapula harus menyiapkan obor lebih dulu? Ya, tahulah aku sekarang, tentu ia khawatir ada orang yang hadir ini kenal senjata dan gerak tipunya, maka tidak berani unjuk corak aslinya, kata KWE Yang. Bagus, memang KWE Jisyo Chia sangat pintar, puji Culi U. Mendengar adik perempuannya dipuji, dalam hati KWE Huju menjadi iri, katanya, tak mau unjuk corak asli apa katamu. Bukankah terangan ia berdiri di atas panggung? Kan siapapun dapat melihatnya. Tapi KWE yang segera ingat lagi kata dua sang ibu tadi, maka ia rau nyambung pula, ah, kiranya dekat dekuk bekas koreng di mukanya itu semuanya adalah palsu, mukanya sungguh menakutkan sekali aku melihatnya, tak sudi melihatnya untuk kedua kalinya. Ya, semakin jelek dan semakin seram ia menyamar, semakin jejaknya tak diketahui sebab semua orang jenuh pada mukanya yang jelek hingga sungkan memandang padanya. Dengan begitu, muka palsu itu meski ada sedikit keganjilan juga tidak mudah diketahui orang, kata Uiyong. Ai menyamar selama 16 tahun, sesungguhnya bukan suatu pekerjaan mudah. Bentuk muka bisa dipalsu, tapi ilmu silat dan gerak-geriknya tak mungkin dipalsukan. Ilmu kepandayan yang sudah terlatih berpuluh tahun, mana bisa berubah begitu saja, ujar Chiu Liu. Kalian maksudkan Ho Sunggero itu palsu? Kalau begitu siapakah gerangannya tanya Kweku. Adik, kau yang pintar, coba terangkan. Aku sedikit pun tidak pintar, maka sedikit pun tidak tahu, sahut Kwe yang geleng-geleng kepala. Toa Xochia, putri pertama, sendiri sudah pernah melihat dia, tatkala itu Ji Xochia malah belum lahir, kata Chiu Liu tersenyum, 17 tahun yang lalu di tengah perjamuan besar kaum Ksatria di Hang Cik'an, ada seorang telah menempur aku sampai beratus jurus, siapakah dia? Hi, dia hotu seru Kweku. Ah, tidak, bukan dia. Ehem, ia memakai senjata kipas lempit, senjata inilah agaknya rada mirip, ya, ya, kipasnya ini tinggal tulang kipas saja tanpa muka kipas, maka seketika susah dikenali. Pertarunganku dengan dia dahulu itu adalah ialah satu kejadian berbahaya selama hidupku, maka tipu serangan dan gerak tubuhnya tidak nantiku iupakan, ujar Chiu iu pula, jika orang ini bukan hotu, ha, aku secu inilah yang bermata lamur. Ketika Kwe Ehu memandang ke atas panggung pula, ia lihat gerak langkah Ho Sunggo kini ternyata sangat gesit, serangannya sangat keji, lapat-lapat memang benarlah si hotu yang pernah dilihatnya dahulu, cuma dalam hati ia masih banyak yang tidak paham, maka tanyanya pula. Tapi jika benar ia adalah hotu, padahal paderi Tibet ini adalah suhengnya, masakan mereka tidak kenal, sebaliknya saling gebrak secara begitu hebat, justru darbah mengenali orang itu adalah sutenya, maka ia melabraknya dengan mati-matian, sahut Uiyong. Tahun itu waktu pertarungan sengit di Tiong Yang Kiong, Chong Lemsan, dengan sebilah hiantiat kiam, pedang besi murni, N.I.O.K. telah menindih darbah dan hotu ke bawah, melihat jiwa terancam, mendadak hotu gunakan akal licik, ia menghianat buat selamatkan jiwa sendiri, kejadian ini disaksikan orang banyak, tentunya kau pun mendengar cerita orang. Oh, kiranya begitulah hingga darbah benci padanya, ujar K.W.E.H.U. Mendengar ibunya bercerita tentang N.I.O.K.O.D. dengan sebilah pedang menindih hotu dan darbah ke bawah, K.W.E.H.U. yang jadi terbayang betapa gagah perwiranya N.I.O.K.O.D. di masa dahulu, tanpa terasa ia kesemsem. Dan kenapa ia berubah menjadi pengemis? Sebab apapun apa kau pang bisa berada di tangannya K.W.E.H.U. menegas? Bukankah itu sangat sederhana? Jawab U.I.O.K.O.D. Hotu telah mendurhakai suhu dan hianati suheng, sudah tentu ia takut dicari mereka, maka ia sengaja menyamar dan ganti corak menyelundup ke K.I.P. sedikit pun tidak menimbulkan curiga dan lambat laun meningkat hingga anak murid berkantong lima, dengan begitu orang-orang kek pang, tiada yang curiga, Kim Lun Ho Atong lebih tak bisa menemukannya. Tapi manusia jahat yang berhati dengki tidak mungkin mau terpendam begitu saja hidupnya, bila ada kesempatan, segera ia jalankan musliatnya lagi, hari itu ketika Loh Pang Cu meronda keluar kota, diam-diam ia sembunyi di sana dan tiba-tiba membokongnya, tapi Ker, turun tangannya telah membongkar rahasianya, pula ia tinggalkan murid K.Pang yang masih bernyawa itu agar menyampaikan bahwa yang membunuh Loh Ye U.K. adalah Hotu. Sesudah Pak Kau Pang dapat direbutnya, lalu disembunyikan dalam pentungnya, ia menunggu saatnya pemilihan Pang Cu lantas muncul ikut memperebutnya. Dengan ilmu silatnya yang memang tinggi, sudah tentu tidak terlalu susah baginya untuk merobohkan para ksatia, malahan ia sengaja kemukakan syarat tentang menemukan pentung pemukul anjing, suatu syarat yang memang menjadi peraturan K.Pang turun-temurun, dengan sendirinya tiada yang bisa mendebatnya. A.I., keparat Hotu ini benar-benar pintar berpikir panjang. Tapi ada K.W.E. Hu Jain di sini, meski dapat mengelabui orang untuk sementara, akhirnya juga tak bisa mendusai kau, ujar Jucu Liu tertawan. U.I. Yong tersenyum tak menjawabnya, dalam hati ia berkata, kalau ia menyelundup ke K.Pang dan tidak unjuk. sesuatu tanda mungkin masih bisa mengelabui aku, tapi kalau ingin menjadi pangcu itulah terlalu meremahkan aku U.I. Yong. Dan si N.I.O. Ko juga hebat benar, ternyata dapat diketahuinya musliat Hotu ini, pentung pemukul anjing dapat direbutnya kembali, kedok Hotu juga kena dibongkarnya dan dihadiahkan pada K.W.E. Jisoo A.Cia sebagai kado ulang tahun, sungguh hadiah ini tidak kecil, ujar Jucu Liu. Hektometer, kukira itu pun kebetulan saja dapat diketahuinya, jenge K.W.E. Hu. Tapi K.W.E. yang lantas ingat sesuatu, katanya, Hotu ini sengaja menyamar sebagai pengemis muka jelek dalam K.Pang dan sengaja mengacau, susam syok dari kelima saudara Su itu pun pernah dilukainya, mungkin sekali susam syok sengaja mencarinya untuk membalas sakit hati dan akhirnya telah menemukan jejaknya. Benar, sahutu iang, mengangguk, di kalangan Kang Ho seringkah diketahui jejak Hotu, orang lain sekali-sekali tak pernah menyangka bahwa Ho Sung Kho dari K.Pang adalah orang yang sama dengan dia. Tapi seorang yang terlalu tinggi hati, pada suatu hari pasti terjungkal dan terbuka kedoknya. Tapi selaka K.W.E. Hu, sebab apa dia sendiri bilang akan membunuh Hotu? Bukankah itu sangat bodoh? Itu hanya kata-kata untuk menutupi kedoknya saja supaya orang iain tak mencurigainya, kata U Iong. Di lain pihak K.W.E. yang sedang komat kamit perlahan, tentu hari itu ia telah mendengar semua perkataanku ketika aku menyembahyangi arwah Loh Petpek di kelenteng Jotayau. Karena tahu hatiku berduka sebab Loh Petpek terbunuh musuh, maka ia lantas mencari pembunuhnya ini. Dan dia sendiri, kenapa masih belum datang? Pengak bicara, pertarungan Darba dan Hotu di atas panggung semakin sengit. Kedua orang berasal dari satu guru, masing-masing cukup kenal kepandayan lawan, Darba menang dalam hal tenaga lebih besar, tapi Hotu lebih hunggul akan kecepatan dan kegesitan, maka sudah ratusan jurus keduanya masih seimbang saja. Mendadak sontak Darba menggertak, gada emasnya ditimpukannya ke arah Hotu secepat kilat gada emas ini beratnya lebih 30 kati, ditimpukan lagi, gaya meluncurnya menjadi lihai sekali. Terkejut Hotu, selamanya belum pernah melihat gerak serangan seng suheng ini lekas-lekas ia mengegaus, tapi Darba sudah memburu maju, pelapak tangannya mendorong dan mendadak gada emas itu memutar arah terus memburu Hotu Puyah. Sungguh tidak kepalang terperan jat Hotu, barulah sekarang ia tahu selama belasan tahun ini seng suheng sudah banyak mendapat tambahan ilmu lekang lagi dari seng suhau, kepandayan menimpuk gada ini persis gayanya seperti Kim Lun Ho Atong meluncurkan kelima rodanya yang terbikin dari panca logam itu, melihat tenaga timpukan gada itu sangat keras, sekali-kali tak sanggup ditangkis dengan kipas, terpaksa Hotu berkelit pula, gada itu menyamber lewat 2-3 senti di atas kepalanya. Namun makin ditimpuk dan didorong, gada emas Darba itu semakin cepat, obor yang menyala di sekitar panggung itu sampai tergoncang dua oleh angin samberan hingga sebentar terang, sebentar gelap, Hotu tak berani ajal, ia melompat ke sana kemari, di bawah ancaman gada yang menyamber dua, melihat keadaan yang menggetarkan itu, semua orang yang menyaksikan ikut terperanjat. Sampai timpukan yang ke-18 mendadak Darba membentak keras, gada emasnya bagai panah meluncur ke depan Hotu tak sanggup berkelit lagi, terdengarlah segera suara benturan yang keras, dada dan badannya terus lemas terkulai di atas panggung tak berkutik lagi. Sesudah ambil kembali gada emasnya, Darba menggerung menangis tiga kali, lalu ia duduk silah di depan mayat sute itu membacakan doa, habis ia melompat turun dan mendekati Jingling Chu, gada emas itu diangkat tinggi dua hendak dikembalikan pada orang. Tapi Jingling Chu tak menerimanya, katanya selamat, kau berhasil cuci bersih sampah perguruanmu, Xin Tiao Hiap telah mengampuni kau, supaya kau pulang ke Tibet dan selanjutnya tak boleh menginjak daerah Tionggoan lagi. Banyak terima kasih pada Xin Tiao Tai Hiap, hamba menurut perintahnya, sahut Darba, lalu ia memberi hormat dan pergi. Melihat Hotu menggeletak mati di atas panggung, mukanya bengkak seram, tapi Kwe Ehu masih tak mau percaya muka demikian ini adalah palsu. Tiba-tiba ia cabut pedangnya dan melompat ke atas panggung, dengan ujung pedang ia hendak aris batang hidung. Hotu, serunya, biarlah kita melihat muka asli bangsat ini bagaimana macamnya. Tak terduga, mendadak terdengar Hotu membentak sekali, tahu-tahu melompat tinggi, kena telapak tangannya terus menghantam dengan ganasnya. Kiranya oleh sodokan gadat tadi, meski terluka parah sekali, tapi seketika jiwanya masih belum melayang. Dasar Hotu memang licik maka ia sengaja tak berkutik, ia menunggu kalau-kalau Darba mendekatinya dan hendak membalasnya dengan sekali hantam pada saat sebelum ajalnya, agar gugur bersama. Siapa tahu Darba hanya membacakan doa supaya arwahnya menuju alam baka, lalu turun panggung sebaliknya Kwe Ehu yang datang mengiris hidungnya. Hantaman Hotu ini boleh dikata seluruh sisa tenaga yang masih ada telah dikeluarkan seluruhnya. Keruan Kwe Ehu terkejut sekali, sesaat ia menjadi lupa mengayun pedang buat menahan serangan musuh, pula kutang berduri landak sudah dipinjamkan suaminya, tampaknya jiwanya sekejap saja pasti akan melayang oleh hantaman kedua tangan Hotu. Dalam terkejutnya Kwe Ecing, Uiyong dan Yalu Che berbareng hendak melompat ke atas panggung. Untuk menolongnya tapi terang tak keburu lagi. Pada detik berbahaya itulah, tiba-tiba terdengarlah suara mencicip dua kali, tahu-tahu dari udara menyambar datang dua senjata rahasia dengan pesat sekali dari kanan-kiri dan sekaligus mengenai dada Hotu. Kedua senjata rahasia itu bentuknya sangat lembut, tapi tenaganya luar biasa besarnya, tanpa ampun lagi tubuh Hotu terjengkang merosot ke bawah panggung mulutnya memuntahkan darah dan benar-benar binasalah sekarang. Dengan ternganga kaget semua orang coba memandang ke arah dari mana datangnya senjata rahasia itu, tapi tertampak bintang suram, bulan guram, langit gelap, lebih dari itu suasana sunyi senyap saja. Di depan panggung tegak berdiri dua tiang bendera yang besar dan tingginya beberapa tombak, agaknya senjata rahasia itu disambitkan masing-masing dari kedua talang tiang bendera yang tinggi itu. Bagaimana darba dapat ditawan N.I.O.K.O. dan dibawa untuk diadu dengan Ho Sunggergo alias Hotu? Apa tindakan Kim Iun Ho Atong dan bagaimana nasib KWE yang mendadak minggat dari rumahnya? Bacalah jilid ke-57. Jilid 57. Melihat suara menyambernya senjata rahasia tadi, U Iyong menduga kecuali kepandayan Tan Chi Sintong atau ilmu jari mahasakti yang dari ayahnya, U Iyok Su, rasanya tiada orang lain lagi yang memiliki kepandayan setinggi itu. Cuma kedua tiang bendera jaraknya masing-masing belasan tombak, kenapa dari kedua tiang bendera itu? Berbareng ditumpukan senjata rahasia. Masakah ada dua orang? Tapi saking girangnya ia pun tidak banyak pikir lagi, segera ia berseru memanggil, apakah ayah yang datang, bukan? Terdengarlah dari lalang tiang bendera sebelah kiri ada suara seorang tua tertawa terbahak-bahak sambil berkata tawan cilik N.I.O.K.O., marilah kita turun berbareng. Baik, sahut seorang dari talang sebelah kanan. Menyusul itu, dari dalam talang tiang bendera masing-masing melompat turun satu orang. Di bawah sinar bintang dan bulan yang guram, baju kedua orang itu mi lambai dua ketika melompat turun, seorang berjubah hijau berambut putih, yang lain berbaju biru berlengan tunggal, nyatalah mereka memang U Iyok Su dan N.I.O.K.O. Kedua orang itu melompat turun ke arah panggung, U Iyok Su menarik tangan kiri N.I.O.K.O. selagi masih terapung di udara, kemudian keduanya turun berbareng di atas panggung, betapa mengagumkan karamelai yang turunnya kedua orang itu. Bila semua orang tidak mendengar suaranya dahulu, boleh jadi akan menyangka mereka adalah malaikat yang turun dari hayangan. Lekas K.W.E Ching dan U Iyok melompat ke atas panggung memberi hormat pada U Iyok Su. Begitu pula N.I.O.K.O. lantas menyembah di hadapan K.W.E Ching dan U Iyok suami istri sambil menyapa. Tikji, Keponakan, N.I.O.K. memberi hormat kepada K.W.E. Pepek dan K.W.E. Pekbo. Cepat K.W.E. Ching membangunkannya dan katanya dengan tertawa, Koji, ketiga macam hadiahmu ini sungguh, sungguh, tapi saking terharunya, pula memang tidak pandai bicara muluk-muluk, maka sungguh apa, tak bisa dikatakannya. Sebaliknya K.W.E. yang dengki, kuatir kalau dirinya disuruh mengaturkan terima kasih atas pertolongan N.I.O.K. tadi, lekas-lekas mendekati U.I.O.K. su sambil memanggil lengkong. N.I.O.K. tersenyum, ia kenal watak orang, ia melompat ke hadapan K.W.E. yang dan sapanya dengan tertawa. Adik cilik, aku datang terlambat. Berdebar dua hati K.W.E. yang saat itu, wajahnya jengah jawabnya dengan suara lirih, ah, kau telah bawakan tiga nucam hadiah besar ini, sungguh, sungguh bikin capek kau saja. Hanya sekedar meramaikan hari ulang tahun adik cilik saja, tiada yang perlu dipuji, sahuten I.I.O.K. tertawa. Habis itu, ketika ia memberi tanda, segera terdengar T.W.E. atau K.W.E. berteriak bahwa semua kesini segera pula di pintu masuk ke lapangan sana ada orang meluruskan perintah itu, bahwa semua kemari dan begitu pula seterusnya suara itu dilanjutkan hingga jauh. Selang tak lama dari luar lapangan itu membanjir serombongan orang, ada yang membawa lenglong dan obor, ada yang memikul dan menjinjing tenggok, terus tersebar. Di sekitar lapangan dan mematok cagak mendirikan panggung, sementara orang yang datang semakin banyak tak terputus-putus, namun secara beraturan, tiada seorang pun bicara, hanya bekerja keras. Semua orang sudah saksikan ketiga hadiah besar yang dibawa I.I.O.K. tadi, maka siapapun merasa kagum padanya mereka pikir orang-orang yang dibawanya kemari ini tentu ada gunanya. Tak lama kemudian, di sebelah barat daya lapangan itu satu panggung sudah berdiri, gemreng berbunyi dan genderang ditabuh, nyata itulah sebuah panggung wayang potehai yang melakonkan patsian coksyu atau delapan dewa memberi selamat ulang tahun. Menyusul mana satu panggung yang di sudut lain mempertunjukkan opera yang melakonkan cerita K.I.O.K. berulang tahun, dewa-dewi datang memberi selamat padanya, dalam sekejap saja di ujung lain pun ada wayang orang yang memulai pertunjukkan hingga seketika suasana meriah sekali. Sungguh hebat usaha N.I.O.K. ini, sekalipun keluarga bangsawan yang paling mampu juga tidak selengkap dan seramai sekarang ini. Betapa girang K.I.O.K. yang atas kebaikan N.I.O.K. saking terharu matanya mengembeng air matu dan tak sanggup bersuara. K.I.O.K. jadi ingat apa yang dikatakan adiknya tempoh hari bahwa ada seorang ksatria besar akan datang memberi selamat ulang tahun padanya, kini ternyata betul-betul terjadi, ia gusar dan mendongkol dalam keadaan serba kikuk ia pura. Pura menarik tangan U.I.O.K. su menanyakan ini dan itu, terhadap keramaian di sekitarnya ia berlagak tidak tahu. Ayah, apakah sebelumnya kau telah berjanji dengan K.I.O.K. ji akan senunyi di dalam talang tiang bendera itu tanya U.I.O.K. kemudian pada ayahnya. Bukan, bukan, sahut U.I.O.K. su tertawa, satu hari, ketika aku pesiar di Tong Teng Oh di malam bulan Purnama, tiba-tiba aku mendengar suara orang berseru mencarian Pot Tio So, si kakek tukang mancing, katanya ada seorang bernama Sin Tio Hiap mengundangnya ke siang yang, kepandaian Yan Pot Tio So itu tidaklah rendah, cuma tabiatnya sangat aneh, maka aku menjadi khawatir kalau diam-diam mereka akan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan puteri dan menantuku sayang, diam-diam aku lantas datang kemari. Siapa tahu kalau Sin Tio Hiap ini ternyata adalah kawan cilik N.I.O.K. Bila tahu, tak perlu lagi aku ikut-ikut capekan diri. Dari lagu perkataan orang, U.I.O.K. tau seng ayah meski mengembara kemana-mana, tapi dalam hati senantiasa masih merindukannya maka dengan tertawa ia berkata, Tia, ayah, sekali ini janganlah kau pergi lagi, marilah kita hidup berkumpul saja dengan bahagia. Namun U.I.O.K. Su tidak menjawabnya, tiba-tiba K.I.O.K. yang dipanggil ke dekatnya, marilah, nak, biar Gwakong melihat kau, demikian katanya. Memangnya K.I.O.K. Su yang selama ini belum kenal seng Gwakong atau kakek luar, ayah ibu, maka lekas-lekas ia mendekatinya dan memberi hormat. Segera U.I.O.K. Su memegangi tangan anak darah itu dan mengamat-amati raut mukanya, tiba-tiba dengan muram ia berkata, sungguh persis, sungguh persis. U.I.O.K. tahu ayahnya menjadi terkenang pada mendiang ibunya, maksudnya muka K.I.O.K. Sangat mirip dengan nenek sewaktu mudanya, karena khawatir bikin ayahnya bertambah berduka, maka ia tidak buka suara. Sudah tentu persislah K.I.O.K. Tiba-tiba dengan tertawa, engkau berjuiuk lo tongsia dan dia dipanggil orang siau tongsia. K.I., cepat K.I.O.K. membentak, dihadapan Gwakong berani tak beraturan. Sebaliknya U.I.O.K. Su menjadi girang, ia tanya K.I.O.K. apa benar kau berjuluk siau tongsia, yang ji? K.I.O.K. yang menjadi jengah jawabnya, mula-mula Ciciung menyebut aku demikian, lama dua orang lain pun ikut menyebut aku begitu. Dalam pada itu empat tertua dari K.I.O.K. sedang merubung N.I.O.K. sambil tiada hentinya mengaturkan terima kasih, dalam hati mereka berpikir. La telah menemukan kembali Pak Kaupang dan membongkar kedok muslihat Hotu, jika ia sudi menjadi pangcu kita, itulah paling baik. Sebab itu ia, segera Nyoti yang lo berkata, Nyoto Aya, sungguh tidak beruntung loh pangcu kami telah wafat. N.I.O.K. tahu akan maksud hati orang, tanpa menunggu ucapan orang ia bilanjut, segera ia memotong, kepandainya luto Aya serba pintar, bijaksana dan berbudi. Ia juga adalah kawanku sejak Dui U, kalau dia yang menjadi pangcu perkumpulan kalian, pasti akan bisa meneruskan usaha Ang, Ui dan loh bertiga pangcu dahulu. Setelah Ui Oksu menanya sekedar ilmu silat KW yang, ia berpaling dan hendak memanggil Nyoko, tapi demi menoleh, tahu-tahu Nyoko sudah berjalan keluar lapangan, ia tahu sekali Nyoko pergi susah bertemu pula, maka cepat serunya. Kawan cilik Nyoko, nanti dulu, aku pun hendak pergi. Ketika lengan bajunya mengebas, sekejap saja ia sudah menyusul sampai di samping Nyoko, seorang tua dan yang lain muda bergan dengan tangan menghilang di malam gelap. Sebenarnya Ui Oksu ada sesuatu hendak dibicarakan dengan ayahnya, cuma dihadapan orang banyak taiei wasa diutarakan, kini orang tua itu ternyata pergi begitu saja, ia menjadi gelisah dan lekas-lekas mengubar. Tapi betapa cepat jalannya Ui Oksu dan Nyoko, waktu Ui Oksu mengejar keluar, jarak mereka sudah beberapa puluh tombak jauhnya. Ayah, Koji, marilah tinggal dulu dan berkumpul beberapa hari saja, teriak Ui Oksu. Ah, watak kami berdua suka bebas tak mau dikekang, biarkanlah kami pergi dengan merdeka demikian Ui Oksu menyahut dengan tertawa. Nyata suaranya itu sudah jauh sekali, diam-diam Ui Oksu mengeluh, tapi apa daya, terang tak dapat menyandaknya. Terpaksa ia kembali pulang, sementara di lapangan itu suasana masih ramai sekali. Sesanip Hut Kui, Susi Hengte, Jing Lingcu dan kawan-kawannya juga sudah pergi. Sesudah dirundingkan antara tetua Kepang, kalau tidak dikacau Hutu tentu Yalu Che sejak tadi sudah diangkat jadi Pungcu, Nyoko ada budi pada Kepang, ia juga mengusulkan Yalu Che, maka sesuai benar dengan pilihan suara orang banyak. Karena itulah keempat tetua Kepang lantas melaporkan kepada Ui Yang, lalu naik punggung mengumumkan tentang pengangkatan Yalu Che sebagai Pangcu baru. Menurut aturan, para anggota berturut-turut harus meludahi tubuh Yalu Che, sedang para pahlawan di luar Kepang sama naik panggung memberi selamat, suasana menjadi tambah riang gembira. Ui Yang suruh orang memberi hadiah seperlunya kepada anak wayang dan seniman seniwati, pementasan itu terus berlangsung hingga terang tanah barulah bubar. Melihat kedatangan Nyoko sekali ini melulu bicara sejenak dan bersenyum sebentar, lantas berpisah, dalam hati KWE yang merasa kesal tak terkatakan, semakin dipikir semakin masgul, Ia lihat mencinya sedang sukarya berdiri di samping seng suami menerima ucapan selamat dari semua orang, ia sendiri menjadi sunyurasanya, maka ia putar tubuh hendak meninggalkan lapangan itu. Tapi belum bebetapa langkah ia bertindak, tiba-tiba Ui Yang menyusulnya, tangan si anak darah dipegangnya dini. Dengan suara lembut Ui Yang bertanya, Yang Ji, ada apakah? Apakah merasa kurang gembira? Ah, tidak, aku justru sangat gembira, sahut KWE yang habis berkata ini, segera ia pun menunduk, air matanya berlinang dua hampir menetes. Sudah tentu Ui Yang mengerti perasaan putrinya itu, tapi ia sengaja bicara tentang cerita dua lucu yang dilihatnya di panggung sandiwara dengan maksud memancing KWE yang agar tertawa. Perlahan-lahan ibu dan anak itu pulang ke rumah, Ui Yang mengantar putri kecilnya itu kembali ke kamar Yang Ji, apakah lelah tanyanya penuh rasa kasih sayang? Tidak, mak, kau sendiri semalam suntuk tidak tidur, haraplah pergi mengasuh, sahut KWE yang. Namun Ui Yang menarik tangan anak darah itu pula dan duduk sejajar di tepi ranjang, rambut putrinya itu dibelai duanya, katanya dengan suara lembut. Yang Ji, urusan N.I.O. to aku selamanya tak pernah ku ceritakan padamu, ceritanya memang terlalu panjang, apabila kau tidak letih, biarlah ku ceritakan padamu sekarang. Seketika semangat KWE yang terbangkit, ceritakanlah, mak, pintanya cepat. Kisah ini dimulai dari engkongnya, Tutur Ui Yang. Lai Ui U menceritakan bagaimana dahulu KWE Syaotian, ayah KWE Ching, dan N.I.O. Tisim, engkongnya N.I.O. Ko, mengangkat saudara dan saling mengikat janji berbesan selagi istri kedua orang masih mengandung. Kemudian N.I.O. Kong, ayah N.I.O. Ko, mengaku musuh, Wanyan Liyai, sebagai ayah hingga akhirnya mati secara mengenaskan, tentang waktu keciinya N.I.O. Ko pernah tinggal di Toho atus sampai KWE menabas buntung lengannya, bagaimana berpisah dengan Syao Liyong Li di Ko Cengkok, semua dituturkannya. Sungguh sama sekali KWE yang tidak menduga bahwa Toho a Koko yang siang dan malam dirindukannya itu ternyata mempunyai hubungan begitu rapat dengan keluarganya sendiri, lebih-lebih tak menduga bahwa lengannya yang buntung itu justru encinya yang mengutunginya, sedang menghilangnya Syao Liyong Li juga disebabkan terkena jarum berbisa yang disambitkan cicinya. Mula-mula ia menyangka N.I.O. Ko hanya seorang ksatria muda yang dikenalnya secara kebetulan, karena orangnya cakap ganteng hingga hati kecilnya kesem-sem selalu, siapa tahu di dalamnya terdapat suka duka yang begitu panjang meliputi tiga turunan, maka ketika ibunya mengakhiri ceritanya, rasa anak darah ini seakan-akan mabuk, pikirannya kacau. Semula aku telah salah menduga, demikian kata Uiyong pula menghela nafas, kusangka perkenalannya dengan kau mengandung maksud jahat. A.I., tapi melihat ketiga hal yang dilakukan N.I.O. Toa Komu semalam, jangankan dia sebenarnya tiada pikiran serong, sekalipun memang tiada maksud baik, sesudah kita terima budi yang tak sedikit, sesungguhnya kita pun harus berterima kasih tak habis-habis padanya. Maka, kau bilang N.I.O. Toa Komu tidak bermaksud baik apa, kenapa berpikiran serong tanya K.W.E. yang heran? Ya, mula-mula aku salah duga, sahutu Iyong, aku kira saking bencinya pada keluarga K.W.E. kita, maka ia hendak membalas dendam melalui dirimu. Mana bisa ujar K.W.E. yang menggeleng kepala? Jika ia mau bunuh aku untuk membalas dendam, hal itu mudah sekali seperti membaliki tangan sendiri saja, ketika di daerah Soasai, asal sekali jarinya menutup saja segera aku bisa dibinasakannya. Kau masih kanak, tidak paham, kata U.I. Yang, jika ia sengaja bikin kau menderita dan membuat kita selalu berduka dan masgul, sudah tentu ia mempunyai caranya yang lebih keji daripada membunuh orang, A.I., biarlah, jangan dibicarakan lagi, saat ini aku pun sudah tahu tak nanti hal itu diperbuatnya. Cuma dalam hatiku masih tetap kuatirkan sesuatu hingga merasa tak enak. Kau kuatirkan apa, maktanya si gadis, tampaknya kejadian-kejadian dahulu yang harus disesalkan itu, N.Y.O. Toako sudah tidak mengingatnya lagi dalam hati, tidak lama ia pun akan bersuah kembali dengan Toaso, kakak ipar, tak kala itu saking senangnya segala kejadian dahulu pasti akan lenyap dalam ingatannya. Tapi yang ku kuatirkan justru kalau dia takkan bisa bersuah lagi dengan S.I.O. Lyong Li, kata U.I. Yang gegetun. K.W.I. Yang melengak oleh kata-kata itu, apa? Mana bisa? Toa Koko sendiri berkata padaku bahwa karena lukanya, Lyong Cici telah ditolong pergi Lam Hei sini dan berjanji 16 tahun kemudian akan berjumpa pula. Betapapun cinta kasih suami, istri mereka, sudah sekian lamanya saling tunggu masakah takkan bersuah kembali, namun U.I. Yang mengkerut kening sambil bersuah rata ajuh. Kata Toa Koko, sambung K.W.I. Yang pula. Lyong Cici telah mengukir tulisan di tebing gunung yang berbunyi, L. 6 tahun kemudian bertemu lagi di sini, cinta kasih suami istri, harap jangan salah janji, apakah mungkin ukiran tulisan itu palsu belaka? Tulisan itu memang tulen, sedikitpun i, tak palsu, sahut Tuiyong cuma yang ku kuatirkan justru karena cinta Syao Lyong Li terhadap N.I. O.K.O. terlalu mendalam, hingga sebab itu N.I. O.K.O. takkan bisa melihat dia lagi untuk selamanya. K.W.I. Yang menjadi bingung, dengan tercengang ia pandang sang ibu penuh tanda tanya. 16 tahun yang lalu, demikian tutur Uiyong, N.I. O. Toa Komo suami istri terluka parah semua, N.I. O. Loako masih ada obat yang bisa menyembuhkannya, tapi racun jarum yang mengenai Syao Lyong Li sudah meresap tulang, menyaksikan istri tercintanya itu sukar disembuhkan lagi, N.I. O. Toa Komo itu pun tidak ingin hidup sendirian, maka sekalipun ia diberi obat dewa juga ia tak mau meminumnya, berkata sampai disini suaranya berubah halus, katanya Puyah. N.I. Masih banyak hal lain, karena usiamu masih kecil, sementara ini kau takkan paham. K.W.I. Yang termangu dua oleh cerita itu, selang sejenak barulah ia menjungat dan berkata, Mak, jika kau jadi Lyong Cici. Ku akan pura-pura sudah sehat dan minta dia minum obat untuk menyembuhkan lukanya. Sungguh Uiyong tak menyangka puterinya yang masih kecil itu bisa berpikir demikian untuk orang lain, maka sesaat itu ia tertegun, Ya, benar, makanya aku kuatirkan si Lyong Li tatkala itu juga berpikir seperti pendapatmu ini dan sengaja meninggalkan N.I. O. Ko, kata Uiyong kemudian, La mengukir tulisan di tebing batu dan berjanji akan bertemu pula 16 tahun lagi, waktu itu aku lantas menduga menghilangnya si Lyong Li secara mendadak boleh jadi demi kepentingan N.I. O. Toa Komu agar bertahan hidup selama 16 tahun untuk menantikannya air rupanya ia menyangka setelah lewat 16 tahun yang ia ma itu, Cinta N.I. O. Toa Komu padanya tentunya akan mendingin, dengan begitu, sekalipun dalam hati masih berduka. Tapi pasti akan sayang juga pada badan sendiri dan takkan membunuh diri lagi. Jika begitu, bagaimanakah tentang cerita Lam Hei sini itu tanya K.W. Yang? Lam Hei, sini itu justru adalah karanganku. Maka hakikatnya tidak pernah ada seorang tokoh seperti itu, sahut Uiyong. Ha, tidak ada tokoh Lam Hei sini K.W. Yang menegas terkejut. Ya, sebab waktu itu aku melihat keadaan N.I. O. Ko yang sedih dan merana, hatiku tak tega, lantas aku mengarang nama Lam Hei sini untuk menghiburnya agar suka menanti selama 16 tahun ini, sahut Uiyong. Aku katakan padanya bahwa Lam Hei sini tinggal di Pulau Tati, padahal di jagad ini hakikatnya tidak pernah ada pulau itu. Aku pun bilang Lam Hei sini pernah mengajarkan sejurus ilmu pukulan pada Gua Komu, dengan begitu supaya dia bertambah percaya. Sebab si N.I. O. Ko ini sangat cerdik, kalau aku tidak bicara seakan-akan benar dan hidup, tak nanti ia mau percaya. Dan kalau ia tak percaya, maksud baik S.I. O. Leong Li itu pun akan sia-sia. Apakah ibu maksudkan Leong Cici sudah meninggal dan janji 16 tahun bertemu lagi hanya untuk membohonginya saja tanya K.W. Yang? Tidak, tidak. Boleh jadi S.I. O. Leong Li masih hidup, sampai hari yang dijanjikan nanti bila betul-betul ia datang berkumpul kembali dengan N.I. O. Ko, Maka kita harus berterima kasih pada Yang Maha Kuasa, sahut Tuyong cepat. Dia adalah ahli waris Kobong Pei satu-satunya, cakal bakal Kobong Pei, Lim Tiao Eng, lelah menurunkan ilmu kepandayan Yang Maha Hebat padanya, rasanya S.I. O. Leong Li takkan meninggal secara begitu saja. Ya, memangnya aku pun berpikir, Leong Cici adalah orang yang begitu baik, N.I. O. To. A. Ko juga sedemikian cinta padanya, pasti ia takkan mati selagi muda, demikian kata K.W. Yang dengan hati rada lega. Dan bila sampai hari yang dijanjikan itu N.I. O. To. A. Ko tak bisa menjumpainya kembali, bukankah pukulan ini akan membuatnya menjadi gila? Makanya kedatangan Gua Kongmu sekarang sebenarnya akan ku minta agar suka membantu membulatkan bualanku tentang Lem Hei Sini itu, kata U. I. O. K.W. Yang menjadi khawatir ya, saat ini tentu N.I. O. To. A. Ko berada bersama dengan Gua Kong dan ia akan tanya tentang Lem Hei Sini, tapi G.W. A. Kong tak tahu duduknya perkara. Tentu akan bilang tak kenal, dengan begitu lantas terbongkarlah rahasia itu, lantas bagaimana baiknya? Jika benar-benar S. Yau Leong Li dapat bersuah kembali dengan dia, itulah yang kita harapkan dan segalanya akan menjadi beres, kata U. I. O. Tapi bila sampai saatnya ia tidak melihat S. Yau Leong Li, turuti wataknya yang tak terkendali itu, Entah keonaran apa yang akan diperbuatnya, tentu ia akan dendam karena aku membohonginya dan bikin susah dia menunggu selama 16 tahun ini Mak, hal itu tak perlu kau khawatirkan, ujar K.W. Yang, kau membohongi dia demi kebaikannya. Kau bermaksud menolong jiwanya. Hubungan kekeluargaan selama tiga keturunan tidaklah perlu dibicarakan, melulu diri Koji saja, beberapa kali ia telah menolong jiwa ayahmu, ibumu dan encimu, hari ini ia berjasa pula begitu besar untuk kota Siang Yang, Seandainya kita ada sedikit budi padanya juga tidak cukup untuk membalasnya, kata U. I. O. A. I., hidup Koji selama ini menderita sebatang kara, umurnya sudah lebih 30, tapi saat bahagia yang pernah ia kenyam rasanya juga tiada beberapa hari saja K. W. I. yang menjadi muram, ia menunduk, dalam hati ia pikir, kalau Toa Koko tak bisa berjumpa kembali dengan Leong Cici, mungkin ia bisa gelap benar N. I. O. Toa Komu itu adalah seorang perasa dan beradab, cuma sejak kecil sudah banyak mengalami pukulan hidup, maka wataknya menjadi rada aneh, tindak tanduknya selalu di luar dugaan orang, ujar U. I. Yong Ya, dia dan gua Kong dan aku, semuanya golongan aneh, kata K. W. E. yang tertawa-tawar Benar, ia adalah orang baik, hanya bersifat rada latah, kata U. I. Yong sungguh-sungguh makanya, bila tak beruntung si A. O. Leong Lee sudah meninggal, selanjutnya sekali-sekali jangan kau bertemu dia lagi Terkejut sekali anak darah itu, sama sekali tak diduganya ibunya bisa berkata begitu Sebab apa? Kenapa tak boleh bertemu dengan N. I. O. Toa K. Lagi tanyanya cepat U. I. Yong menggenggam tangan puterinya itu dan berkata pula, jika akhirnya ia bisa bertemu kembali dengan si A. O. Leong Lee, biar kau ikut mengembara ke ujung langit sekalipun aku takkan keberatan Tapi kalau si A. O. Leong Lee tak bersua lagi dengan dia, Yang Ji, kau belum kenal sifatan I. O. Toa K. Mu, bila ia sudah gila, segala apa dapat diperbuatnya Mak, tanya K. W. E. yang gemetar, jika Leong C. C. tak dapat dijumpainya lagi, tentu ia akan sangat berduka, kita harus menghiburnya baik-baik Latakan mendengar hiburan orang, kata U. I. Yong menggeleng kepala Mak, tanya K. W. E. yang lagi setelah merande sejenak, sesudah menunggu 16 tahun dengan sia-sia, dalam berdukanya nanti apakah ia akan membunuh diri U. I. Yong merenung sejenak, kemudian baru jawabnya, pikiran orang lain dapat aku menerkanya Tapi N. I. O. Toa K. Mu itu sejak kecil aku tak dapat merabah pikiran apa yang terkandung dalam otaknya Justeru sebab itulah maka aku melarang kau bertemu lagi dengannya, kecuali kalau ia datang bersama si A. O. Leong Lee Itulah lain perkara K. W. E. yang termenung dan tak menanya lebih jauh Yang Ji, kata U. I. Yong pula, ibu hanya berpikir untuk Kebaikanmu, jika kau tak turut nasihat ibu, elak pasti akan menyesal Habis itu, ia lantas ceritakan kejadian dulu, di mana putri angkat N. I. O. T. Sim yang bernama Bok Liam Chu Dalam suatu pertandingan sayembara Bok Liam Chu dikalahkan N. I. O. Hong Meski N. I. O. Hong banyak melakukan kejahatan tapi cinta Bok Liam Chu padanya tetap kekal Hingga kemudian Bok Liam Chu gugur menyusul kekasihnya di kelentengong tiap jiang Bok Liam Chu sesungguhnya wanita baik yang sukar dicari Tapi karena salah menyerahkan cintanya hingga berakhir secara mengenaskan demikian kata U. I. Yong Mak, kata K. W. E. yang tiba-tiba Ia menyukai N. I. O. Siok Siok Betapapun N. I. O. Siok Siok berbuat salah pun Ia akan suka padanya sampai akhir jaman U. I. Yong terkesima memandangi muka Seng Puteri yang mungil itu Dalam hati ia pikir, usia sekecil ini, dari manakah bisa paham begini banyak? Dilihatnya anak darah itu sudah lepih dan arif Segera ia tarik selimut dan menyuruhnya tidur sambil dinina bebokannya Memangnya semalam suntuk K. W. E. yang tidak tidur Maka sebentar saja ia sudah pulas, U. I. Yong lantas kembali ke kamar sendiri Sore harinya, kedua saudara bu yang ditugaskan ke lem yang itu telah mengirim berita bahwa gudang rangsum musuh memang benar telah terbakar habis Malahan api masih belum terpadam, pasukan Mongwe telah mundur ke utara sejauh ratusan li dan berkemah di sana Mendengar kabar itu, seluruh penduduk kota siang yang menjadi girang Nama Sintiau Tai Hiyap yang sengaja membumbu 2I dengan pujian setinggi langit Malamnya lagi K. W. E. Ching suami istri diundang oleh Lubun Huan untuk merundingkan soal pertahanan kota hingga sampai jauh malam baru pulang Besok paginya, seperti biasa ya Luce, K. W. E. U. dan K. W. E. Bohlo datang memberi selamat pada orang tua Tapi sampai lama K. W. E. yang tak kelihatan muncul U. I. Yong menjadi khawatir, segera pelayan disuruhnya melihat ke kamar putri kedua itu apakah lantaran sakit Tapi tak lama pelayan itu dan dayang pribadi K. W. E. yang sudah kembali melapor Katanya, semalam Jisyo Chia tidak kembali ke kamar Keruan U. I. Yong terkejut kenapa semalam tidak lantas melapor tanyanya segera Semalam hujan pulang larut malam, hamba tak berani mengganggu pula khawatir sebentar Jisyo Chia akan kembali kamar Tak taunya menunggu sampai sekarang masih belum kelihatan, tutur pelayan pribadi K. W. E. yang itu Sesudah merenung sebentar segera U. I. Yong memeriksa kamar anak darah itu Ia lihat baju sehari dua, senjata dan uang semuanya tiada yang dibawa anak darah itu tengah ia heran Tiba-tiba dilihatnya di bawah bantal putrinya itu menongol ujung secari kertas Segera U. I. Yong menduga jelek, diam-diam ia mengeluh, cepat kertas itu disambernya dan dibaca Ternyata surat itu tertulis Ayah dan ibu tercinta Anak pergi mencegah N. I. O. To. A. Ko agar jangan sekali-sekali berpikiran pendek Bila sudah dapat mencegahnya, segera anak akan pulang Hormat puterimu, yang Sesaat T. I. Yong mematung tak bersuara, dalam hati ia pikir, anak darah ini benar-benar kekanak-anakan Macam apakah orangnya N. I. O. Ko itu, kecuali S. Y. Yong I. I, siapa lagi yang bisa bikin dia menurut ia bukanlah N. I. O. Ko jika begitu gampang mau mendengar kata-kata orang I. A. Niat T. I. Yong hendak mencari putri kecil itu, tapi mengingat situasi sangat genting Setiap saat pasukan Mongwe bisa dikerahkan menyerang S. Yang mana boleh karena urusan anak-anak harus menjelajahkan N. O. lagi Maka sesudah berunding dengan K. W. E. Ching, segera ia tulis empat pucuk surat dan suruh empat anak murid K. Pang yang dapat dipercaya pergi mencari K. W. E. Yang agar anak darah itu bisa lekas pulang Kiranya hari itu sesudah K. W. E. Yang mendengar cerita sang ibu, ia lantas teridur Tapi mimpi buruk datang terus-menerus sebentar dilihatnya N. I. O. Ko menabas buntung lengannya yang Tinggal satu itu, lain saat terbayang N. I. O. Ko terjun ke jurang yang beribu tombak dalamnya hingga hancur lebur Karena impian buruk itu, K. W. E. yang terjaga bangun dengan keringat dingin Ia terduduk di pinggir ranjang dan termenung-menung Tua Koko telah beri tiga jarum emas padaku dan sanggup menerima tiga permohonanku yang pasti akan dilakukan untukku Kini jarum emas tinggal sebuah saja padaku, justru dapat kugunakan untuk mohon dia jangan cari jalan pendek, bunuh diri Ia adalah seorang pendekar, seorang jantan, apa yang dikatakan tentu dipegang janjinya, biar sekarang juga aku pergi mencarinya Lantas ia tinggalkan sepucuk surat singkat pada orang tuanya, lalu pergilah ia ke luar kota Tapi N. I. O. Ko bersama Wiyoksu tak kala itu entah sampai di mana, sesungguhnya sukar untuk dicari Setelah 30-40 lika W. E. yang menempuh perjalanan tanpa tujuan, ia mulai merasa lapar Ia pikir harus tangsal perut dulu pada suatu rumah makan Tapi di luar kota siang yang penduduknya yang takut datangnya pasukan musuh sudah lama mengungsi Jangankan rumah makan, bahkan rumah penduduk satu pun tiada isinya Selamanya K. W. E. yang belum pernah keluar rumah sendirian, sama sekali tak terduga olehnya orang melawat Jauh sesungguhnya sulit seorang diri ia duduk termenung dua di atas batu di tepi jalan sambil bertopang dagu Ia berduduk sebentar, ia pikir tiada rumah makan, cari sedikit buah duaan untuk sekedar tangsal perut juga lumayan Tapi ketika memandang sekelilingnya, beberapa li Sekelilingnya hanya tanah tandus teranpa suatu pohon, apalagi buah duaan Selagi ia rada bingung, tiba-tiba terdengar derapan kuda berdetak dua Seorang penunggung kuda berlari cepat durit timur ke barat Ketika sudah dekat terlihatlah penunggangnya adalah seorang hwasyo tua yang berperawakan tinggi kekar Memadai jubah kuning, kasa bersemampir di pundaknya Di atas kepalanya memakai sebuah kopiah bundar yang bercahaya emas mengkilat Kuda itu lari dengan cepat sekali, sekejap saja sudah lewat Tapi tiba-tiba paderi itu putar kuda kembali dan mendekati K. W. E. yang dengan rasa heran Nona cilik, siapakah kau demikian tanyanya kenapa seorang diri kau berada di sini? Melihat sorot mata orang tajam bagai kilat, hati K. W. E. yang rada terkesiap Segera ia teringat paderi Teng Taisu yang pernah dilihatnya ditambah He Lyong Tem Diam-diam ia pikir, L. Teng Taisu itu sangat welas nsewi Tentu paderi beralis putih ini pun orang baik Maka jawabnya, aku bernama K. W. E. yang baru datang dari siang yang hendak cari seseorang Kau hendak mencari siapa tanya pada ritua itu K. W. E. yang tersenyum sambil miringkan kepalanya dan katanya He Syotua suka campur urusan orang lain, aku tak mau beritahukan padamu Cobalah kau terangkan siapakah orang yang hendak kau cari Boleh jadi di tengah jalan tadi aku melihatnya bukankah bisa ku beri petunjuk padamu Ujar pada ritua Betul juga pikir K. W. E. yang Maka jawabnya, orang yang ku cari itu sangat mudah dikchanali Ialah seorang laki-laki muda tanpa lengan kanan Ia mungkin berada bersama dengan seekor Raja Wali Raksasa Boleh jadi berada sendirian pu ya Kiranya pada ritua ini bukan lain ialah Kim Lun Ho atau Mendengar orang yang dimaksudkan K. W. E. yang itu ternyata N. Y. O. Ko adanya Ia terkejut, tapi pada lahirnya ia tenang-tenang saja dan pura bergirang Hi, orang yang hendak kau cari itu si N. Y. O. bernama Ko Bukan katanya cepat K. W. E. yang menjadi girang Ya, kau kenal dia? Tentu saja aku kenal, kami adalah sobat lama Demikian kata Kim Lun Ho Atong dengan tertawa Secuaktu kami berkenalan, boleh jadi kau masih belum lahir Muka K. W. E. yang yang cantik sedikit merah Tapi tanyanya pula, To'ah Wasiyo, siapakah nama gelaranmu? Aku bernama Cumulang Mah, sahut Kim Lun Ho Atong Apa cumi? Mamah? Ah, begitu panjang, susah Diucapkan, kata K. W. E. yang dengan tertawa Cumulang Mah, apakah kau tahu di mana To'ah Kokoku berada tanya si anak darah lagi Kiranya Kim Lun Ho Atong sengaja bilang namanya Cumulang Mah, nama puncak tertinggi di pegunungan Himalaya, yaitu terkenal juga dengan nama Mount Everest Dengan nama samaran ini Ho Atong seakan-akan anggap ilmu silatnya di seluruh jagat tiada bandingannya Maka jawabnya, kau punya To'ah Kokoku? Siapa dialalah N. Y. O. Ko, sahut K. W. E. yang Ha, kau panggil N. Y. O. Ko sebagai To'ah Kokoku? Katanya kau si K. W. E. tanya Ho Atong K. W. E. yang rada jengah, namun jawabnya Ya, kami adalah pemilih turun-temurun, waktu kecil ia pun tinggal di rumahku Tergerak hati Ho Atong, segera ia tanya, aku mempunyai seorang kenalan baik Ia berilmu silat sangat tinggi, namanya terkenal di seluruh jagat Juga si K. W. E. namanya Ching, entah nona kenal padanya tidak Terkejut K. W. E. yang, dalam hati ia membatin Aku telah minggat dari rumah, kalau dia adalah sobat ayah Mungkin sekali aku akan diseret pulang, lebih baik tak ku katakan seji Maka jawabnya kemudian, apakah kau maksudkan K. W. E. C. Y. O. K. W. E. Tai Hiap Ia adalah angkatan tua dari keluarga K. W. E. kami Apakah To'u Ho Syu hendak berkunjung padanya? Kim Lun Ho Atong adalah seorang yang sangat pintar dan cukerdik Pula sudah kenyang asam garam, sikap K. W. E. yang yang aneh ini segera dapat dilihatnya Maka katanya pula dengan menghela nafas Aku dan K. W. E. Tai Hiap menang sobat kental dan sudah lebih 20 tahun Tak berjumpa, tempoh hari di lakarah utara aku mendengar berita buruk Katanya K. W. E. Tai Hiap telah meninggal Aku menjadi sedih, maka cepat datang kemari A. I. seorang pahlawan besar tidak diberkai umur panjang Sungguh Tian tidak adil Berkata sampai di sini air matanya benar bercucuran membasai jubahnya Kiranya luakang Kim Iun Ho Atong sudah terlatih hamat tinggi Seluruh otot daging tubuhnya dan pernapasan dapat diatur sesuka hatinya Untuk menghentikan denyutan jantung sementara saja tidak sukar Apalagi hanya mencucurkan air mati bikinan M. I. I. Hat orang menangis sungguhan Walaupun K. W. E. yang tahu jelas ayahnya tidak pernah mati Namun soalnya mengenai ayah dan anak mau tak mau hatinya ikut pilu juga Maka cepat katanya To'ah wasiyo, kau tak perlu berduka K. W. E. Tai Hiap tidak pernah meninggal Ah, jangan ngaco Ia benar-benar sudah meninggal anak perempuan Mana tahu akan urutan orang tua sahut hoat ong sambil menggeleng kepala Aku baru saja keluar dari siang yang Masakah aku tak tahu Malahan baru kemarin aku melihat muka K. W. E. Tai Hiap Kata K. W. E. yang Tanpa ragu-ragu lagi sekarang hoat ong Saking girangnya ia menengadah dan bergeiak tawa Ah, kiranya kau adalah putri K. W. E. Tai Hiap Katanya kemudian Namun mendadak ia geleng-geleng kepala iagi Salah, salah putri K. W. E. Tai Hiap itu ku kenal Namanya K. W. E. Hu Umurnya sekarang sedikitnya sudah lebih 30 tahun Tak tahan akan pancingan kata-kata orang Segera K. W. E. yang menegaskan lalah cinciku Ia bernama K. W. E. Hu dan aku bernama K. W. E. Yang Girang luar biasa hati hoat ong Ia membatin Hari ini benar-benar tian memberkahiku Rejeki ini telah menubruk sendiri padaku Maka segera ia pun berkata Jika begitu, jadi K. W. E. Tai Hiap Memang benar tidak meninggal Melihat orang benar-benar Bergirang, K. W. E. yang menyangka Padri ini berhati bajik dan senang Karena mendengar ayahnya masih segar bugar Ia menegaskan lebih jauh Aku bilang tidak meninggal Tentu tidak meninggal Dia adalah ayahku Masakah aku mendustai kau? But, baik, baik Aku percaya, nona K. W. E. Malahan aku pun tak perlu pergi ke siang yang lagi Sudilah kau sampaikan pada ayahmu bahwa Kawan lama cumulang tenah mengirim salam padanya Kata hoato Ia tahu pasti sebentar K. W. E. yang akan tanya tentang urusan N. Y. O. Ko Maka ia sengaja memberi hormat Lalu menarik kudanya terus hendak pergi Betul saja segera terdengar K. W. E. yang berteriak Hai, hai, to'ah wasiyo Kenapa kau tak tahu aturan? Tidak tahu aturan Hoato'ong menegas pula tak mengerti Bukankah aku sudah beritahukan keadaan ayahku Tapi kau belum juga ceritakan keadaan N. Y. O. Ko Sebenarnya dimanakah dia tanya K. W. E. yang Ah, benar, aku menjadi lupa ujar Hoato'ong Kemarin dulu baru saja aku beromong dua sama dengan dia di lembah pegunungan sebelah utara Sinyang Ia sedang berlatih pedang di sana Saat ini mungkin Nusi belum pergi Bolehlah kau mencarinya ke sana K. W. E. yang mengkerut kening oleh penjelasan itu Lembah gunung begini banyak K. Bagaimana aku bisa menemukannya? Terangkanlah lebih jelas Pintanya Hoato'ong pura-pura berpikir Lalu katanya, baiklah, sebab aku juga akan ke utara Biarlah ku bawa kau ke sana Keruan K. W. E. yang berjirang Ah, sungguh terima kasih, katanya Lalu Hoato'ong menuntun kudanya ke hadapan anak darah itu dan katanya Silakan Nona cilik menunggang pada ritual berjalan kaki Ah, mana boleh jadi, sahut K. W. E. yang Tidak apa, kata Hoato'ong tertawa Empat kaki kuda ini belum tentu lebih cepat daripada kedua kaki paderi tua Selagi K. W. E. yang hendak cemplak ke atas kuda Tiba-tiba ia berseru, ai, sialan To'ah wasiyo, aku merasa lapar Kau memhawa makanan tidak? Dari buntalannya Hoato'ong mengeluarkan sebungkus rangsum kering Walaupun K. W. E. yang tidak biasa dengan makanan begitu Apalagi panganan kaum paderi Namun sudah lapar, terpaksa dimakannya sebagian sekedar menangsal perutnya Lalu ia ke perak kuda berangkat diikuti Hoato'ong yang berjalan di sampingnya Tiba-tiba anak darah itu ingat pada kata-kata orang tadi Bahwa empat kaki kuda ini belum tentu lebih cepat daripada kedua kaki paderi tua Maka mendadak ia pecut kudanya sambil berseru To'ah wasiyo, ku tunggu kau di depan sana Habis itu, secepat terbang ia larikan kudanya Kuda itu sangat bagus dan tangkas Sekali berlari, K. W. E. yang merasa tertumbuhan di tepi jalan sekejap saja Sudah jauh tertinggal di belakang sebentar saja Belasan Li sudah ditempuhnya Ketika, ia menoleh dan berkata dengan tertawa To'ah wasiyo, dapatkah kau menyusah aku? Namun ia menjadi heran dan terkejut Ternyata Kim Lun Hoatong tak kelihatan bayangannya Sebaliknya mendadak ia lantas mendengar suara seorang berseru di dalam hutan di depan sana Nona K. W. E., kudaku itu kurang cepat Kau harus memecutnya lekas K. W. E. yang menjadi tambah heran Kenapa ia malah sudah berada di depan? Segera ia keperak kuda pula Maka terlihatlah Kim Iun Hoatong lagi berjalan dengan inggang kongkung Seenaknya di depan Ia pecut kudanya agar berlari lebih kencang Tapi jaraknya selalu belasan tombak di belakang Hoatong Di tanah datar utara siang yang itu debu selalu bertebaran oleh larinya kuda Tapi Hoatong yang berjalan di depan itu seakan dua kaki tak menempel tanah Debu sedikit pun tidak mengepul Diam-diam K. W. E. yang sangat kagum Pikirnya, jika dia tidak memiliki ilmu silat setinggi ini Memangnya juga tidak sesuai menjadi sobat kentalayah Dan dari kagum itu ia menjadi hormat Maka serunya lantas, Hai Toa Hwasio, kau adalah orang tua Lebih baik kau yang menunggang kuda saja Buat apa kita mesti banyak buang tempo di tengah jalan Tidakkah lebih cepat bertemu dengan Toa Kokomo Akan lebih baik sahut Hoatong menoleh sambil tertawa Tatkala itu kuda tunggangan K. W. E. yang sudah mulai payah Larinya tidak secepat mula-mula lagi Maka jaraknya dengan Hoatong semakin jauh Pada saat itulah, tiba-tiba dari arah utara ada suara derapan kuda Pukya, dua penunggang kuda secepat terbang sedang mendatangi Marilah kita tahan kuda dua mereka ini Dengan menukar kuda ini tentu kau bisa berlari lebih cepat Demikian kata Hoatong Tak lama kemudian, kedua penunggang kuda itu sudah datang dekat Marilah turun dulu bentak Hoatong mendadak sambil kedua tangannya terpentang mengadang di tengah jalan Kedua kuda itu terkejut hingga meringkik sambil berdiri menegak Tapi penunggangnya ternyata sangat mahir Tubuhnya masih tetap menempel di atas pelana tak sampai terjatuh Siapa kau? Apa cari mampus bentak serang di antaranya dengan gusar? Berbareng itu, pecutnya diayun terus menyabet Hai, tua Tau Kui, Tian Jing Kui, kawan sendiri semua, jangan berkelahi seru K. W. E. yang cepat Ternyata kedua orang itu memang benar adalah si setan berkepala besar dan setan berjengkut panjang dari sesanip hut Kui Tapi saat itu tangan kiri Hoatong sudah meraih pecut Toa Tau Kau yang menyabet tadi terus ditarik kuat-kuat Tak terduga, meski Toa Tau Kui orangnya ceboi, namun bertenaga raksasa pembawaan, pula pecut itu adalah bikinan kulit sampi yang sangat tulet Tenaga tarikan Hoatong yang beratus kati itu ternyata tidak membuat pecut itu menjadi putus, juga tidak terlepas dari tangan Toa Tau Kui Bagus seru Hoatong, diam-diam ia tambahi tenaga, dan karena saling bertot itulah, segera terdengar suara peletak yang keras Yang kalah adalah kuda tunggangan Toa Tau Kui yang patah tulang punggungnya terus terkulai ke tanah Toa Tau Kui menjadi murka, sekali melompat turun, segera hendak menubruk maju dan melabrak Hoatong Nanti dulu, teriak Tiang Jiukui tiba-tiba, lalu tanyanya pada Kwe yang, Jisyo Chia, kenapa kau berada bersama dengan Kim Lun Hoatong? Dahulu Kim Lun Hoatong bersama N.I.O. kau pernah datang ke Koutchengkok, itu lembah tempat bersumayamnya Kongsun Chi, maka Tiang Jiukui Hoan J.T.O. kenal padanya Ah, kau telah salah kenali orang ia bernama Cumulangmah, sobat baik ayah, sahut Kwe yang tertawa Padahal Kim Lun Hoatong itu adalah musuh bebuyutan ayah Ucapanmu ini kan kepala sampi tidak cocok dengan mulut kuda, maksudnya salah Hwesel Di mana kau ketemu dengan Hwesel ini tanya Tiang Jiukui Au Baru saja kami bertemu, sahut Kwe yang Hwesel besar ini bilang ayah sudah meninggal Coba, lucu bukan? Dan sekarang ia hendak membawa aku pergi mencari Toa Koko Ji Shochia, lekas kembali, Hwesel ini bukan orang baik-baik Ia mendusai kau, seru Toa Taukowi Tapi Kwe yang masih ragu-ragu, ia mendusai aku tanyanya Ya, sahut Toa Taukowi Siu Tiau Hiap berada di selatan sana, kenapa ia membawa kau ke utara? Kim Lun Hoatong hanya tersenyum saja walaupun kedoknya terbongkar katanya tiba-tiba Dua orang cebol ini suka mengacau belo, habis itu sedikit tubuhnya bergerak Cepat sekali mendekati kedua setan itu terus menghantam batok kepala mereka dengan kedua tangan Belasan tahun ini Hoatong telah giat berlatih liongjiopan yokkeng, ilmu sakti tenaga naga dan gajah, semacam ilmu kebatinan tenaga gaib Liongjiopan yokkeng ini seluruhnya bertingkat 13 Konon selama ini tiada pernah satu orang pun yang sanggup melatih diri hingga lebih dari tingkat 10 Namun Kim Lun Hoatong adalah orang berbakat luar biasa, dengan telatan dan giat akhirnya ia dapat menembus Ke atas tingkat 10 dan kini sudah mencapai tingkatan ke-11 Dahulu ia dikalahkan N.I.O.K. bersama Syao Lia Ong Ii, hal mana dirasakannya sebagai suatu noda besar dalam hidupnya Kini ilmu kepandainya sudah maju berlipat ganda, pada kesempatan Raja Mongol memimpin pasukan sendiri ke selatan Sekalian ia pun ikut serta dengan tujuan hendak balas dendam mematikan N.I.O.K. dan Syao Lia Ong Ii berdua dengan ilmu pukulannya yang mahasakti ini Kembali tadi, ketika kedua tangan lawan memukul, cepat T.I.O.K. menangkis, tapi segera terdengar suara krak Seketika tangannya patah, menyusul batok kepalanya pun pecah, tanpa menjengek sedikit pun terus binasa Kepandainan T.I.O.K. lebih hulet, ia tahu pukulan musuh sangat lihai, maka dengan sekuatnya ia angkat kedua tangannya buat menahan Maka terasalah suatu kekuatan yang maha besar menindih tubuh, seketika pandangannya menjadi gelap, orangnya pun terus roboh Terkejut sekali K.I.O.K. yang, hai, kedua orang ini adalah kawanku, berani kau mencelakai mkereka bentaknya gusar D.I.O.K. pada itu, meski roboh dan muntah darah, mendadak Tiang Jiukui melompat bangun terus merangkul kedua kaki ho atau ngerat-rat sambil berseru, lekas lari nona K.I.O.K. Iekas Segera ho atong mencengkeram punggung Tiang Jiukui dan hendak mengangkatnya untuk dibanting, tapi mati-matian Tiang Jiukui ingin melindungi K.W. yang, kedua tangannya Bagai gelang besi saja memegang rat-rat kedua kaki orang, sekalipun tenaga ho atong sangat besar, untuk sesaat juga sukar menariknya lepas Terkejut dan gusar sekali K.W. yang, usianya kecil, tapi pembawaannya berbudiluhur, kini ia pun sudah tahu ho atong tidak bermaksud baik padanya tapi ia toh tidak mau lari meninggalkan Tiang Jiukui Segera ia bertolak pinggang, dengan suara keras bentaknya, hai, hwasyo jahat, kenapa kau begini keji? Lekas lepaskan Tiang Jiukui, biar nona ikut kau pergi Lekas lari, nona, jangan, demikian seru Tiang Jiukui tapi belum lagi habis ucapannya jiwanya ternyata sudah melayang Mayat Tiang Jiukui kemudian diangkat ho atong dan dibuang ke tepi jalan, lalu katanya dengan menyeringai bengisnah Kalau mau lari, kenapa tidak lekas naik okuda? Selama hidup K.W. yang tak pernah benci pada siapapun, meski diketahuinya loh Yeuka dibunuh Hotu Tapi ia tidak menyaksikan sendiri, ia hanya berduka dan tidak dendam Tapi kini melihat ho atong begini kejam, tanpa terasa ia menjadi benci padanya Maka dengan melotot ia pandang orang tanpa gentar sedikitpun Nona cilik, kau tidak takut padaku tanya ho atong Takut apa sahut K.W. yang sengit mau bunuh? Lekas, kau bunuh aku Namun ho atong lantas unjuk jempolnya dan memuji Hebat, memang hebat, ayah ksatria tidak nanti melahirkan putri pengecut Dengan benci K.W. yang memandang ho atong sekejap lagi Pikirnya hendak mengubur jenazah kedua kawannya Tapi tak ada alat penggali di situ Sesudah berpikir, ia angkat mayat Tiang Jiukui dan Toa Tau Kui ke atas kuda Tali pelana dibalik untuk mengikat mayat itu Lalu ia depak pantat kuda dan berkata Kuda, kuda, lekas antar majikanmu pulang Karena sakit di depak, kuda itu lantas berlari pergi ke arah mendatang tadi Bercerita tentang Ui Yoksu dan Nye Oko Keduanya bergan dengan tangan dengan cepat menuju ke selatan Maka sekejap saja beberapa pululi sudah mereka cimpuh Mendekati Lohor, sampailah mereka di kota Suansia Mereka masuk ke suatu restoran besar Pesan daharan dan saling menceritakan pengalaman masing-masing selama ini Ketika Ui Yoksu menyinggung diri Tia Eng dan Liok Bubi yang berdua Selama belasan tahun ini mereka hidup menyepi di kediaman leluhur Yaitu Lengoh, daerah siang ciu, hanya sahkoh, itu cucu murid Ui Yoksu yang gendeng Tinggal bersama dengan mereka Mendengar itu, Nye Oko menghela napas panjang Setelah minum beberapa cawan arak, kemudian Nye Oko bertanya Ui Tocu, selama belasan tahun ini wampu selalu Mencari engkau orang tua, sebab ingin sekali menanya sesuatu padamu Barulah hari ini harapanku terkabul Wataku makin tua makin aneh, entah adik hendak tanya apa padaku Sahut Ui Yoksu tertawa Selagi Nye Oko hendak buka suara pula Tiba-tiba terdengar suara tangga berdetak Ada orang naik ke atas loteng restoran itu Seluruhnya tiga orang Ketika mendengar suara tindakan orang Segera Ui Yoksu dan Nye Oko menduga Orang-orang yang datang ini berilmu silat sangat tinggi Kemudian setelah melihat orangnya Segera Nye Oko kenal satu di antaranya Ialah Siao Xiangchui Orang kedua bermuka hitam Ia tak kenal Sedang orang ketiga Ialah Nkixi Itu saudagar bangsa Persi yang berkepandaian lihai Dalam pada itu Siao Xiangchui dan Nkixi juga sudah melihat Nye Oko Mereka menjadi terkesiap dan berhenti Keduanya saling mengedip mata Lalu hendak turun kembali ke bawah Eh 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 sobat lama bertemu lagi Kenapa buru-buru lantas hendak pergi Sengaja Nye Oko menegur dengan tertawa ejik Baik-baikah Nye Oko Tai Hiap selama ini Segera Nkixi menyapa dan soja Sebaliknya Siao Xiangchui masih dendam Karena dulu di Congle Lemsan lengannya dipatahkan Nye Oko Selama belasan tahun ini Kepandainya juga sudah banyak maju Namun ia tahu masih bukan tandingan Nye Oko Maka tak ia guberi steguran Nye Oko Juga tidak menoleh titik lalu hendak melangkah turun Orang bermuka hitam yang datang bersama mereka itu juga seorang jago terkemuka di bawah kubilai Selamanya sangat tinggi hati Bersama Nkixi dan Siao Xiangchui mereka keluar mencari berita Siapapun tidak terpandang sebelah mata olehnya Kini melihat kedua kawannya begitu jari pada Nye Oko Ia melirik hina ke arah Nye Oko Lalu berteriak Nanti dulu Siao Heng Kalau ada orang jahat berani merintangi kesenangan kita Biar Siao temengusirnya pergi Hubis berkata Sebelah tangannya yang terpentang lebar Tersegera mencengkeram ke pundak Nye Oko dengan maksud mencekalnya untuk dilemparkan ke jalan umum Melihat telapak tangan orang lapat dua bersemu hitam biru Nye Oko tahu orang tentu berlatih tok joachio atau ilmu pukulan pasir beracun Tiba-tiba pikirannya tergerak Ya, kenapa aku tidak gunakan tenaga orang ini untuk tanya Ui Yo Chiampo tentang Lem Hei Sini demikian pikirnya Tatkala itu tangan orang bermuka hitam itu sudah hampir menyentuh pundaknya Mendadak Nye Oko baliki tangannya menyampuk Plak-plak tahu-tahu orang itu malah kena ditempeleng dua kali olehnya Terperan jatuh Ui Yo Chiampo menyaksikan itu Cepat benar pukulannya ini diam-diam ia memuji Dan melulu sekali serangan ini saja sudah terlihatlah ilmu silat ciptaan Nye Oko sendiri telah menjadi suatu aliran terkemuka Sementara terdengar lagi suara plak-plak dua kali Kedua pipi siaus yang cutlah di persentamparan pula Hanya Inkeksi yang bebas dari tempelengan itu Karena Nye Oko melihat orang tadi berlaku sopan Nye Oko laute, ilmu pukulan ciptaanmu ini sungguh hebat sekali Loh, aku yang tua, ingin sekali melihat keseluruhannya Entah dapat tidak kata Uli Ok Su dengan tertawa Justru ingin ku minta petunjuk Loh Chiampo Sahut Nye Oko Segera tubuhnya bergerak cepat Ia mainkan ilmu pukulan LM Jiao Siohun Chiohoat yang hebat itu Maka tertampaklah lengan bajunya Mi Lambai Dua telapak tangannya naik turun Tiba-tipu serangan Bu Tiong Seng Ye U Lain saat gerakan Kijin Ye U.2 Yan Ia mengurung Esau Siang Chu Inkeksi dua perauk bermuka hitam itu di tengah-tengah angin pukulannya Ketiga orang itu serasa terombang ambing di tengah-tengah gelombang badai Terahuyung dua dan sempoyongan terbawa oleh angin pukulan Nye Oko Jangankan melawan sedang untuk berdiri tegak saja susah Sungguh hebat, Puji Ui Ok Su Hari ini Lohu dapat menyaksikan ilmu pukulan Iaute ini sambil minum arak Sungguh hidupku ini tidak kecewa Loh Ciam Pua Su kalah memberi petunjuk sejurus teriak Nye Oko mendadak Ketika telapak tangannya mendorong Tau-tau Siao Siang Chu dikirim ke hadapan Ui Ok Su Tak berani ayah Lui Ok Su Cepat telapak tangan kirinya menyurung juga ke depan Tubuh Siao Siang Chu dikembalikan Kesana, tapi segera tertampak lelaki muka hitam itu menubruk datang lagi Cepat Fiok Su angkat cawannya menenggak arak sambil layun tangan mendorongnya pergi Puya Melihat gerak pukulan orang memang sangat kuat dan hebat Tapi juga tidak terlalu luar biasa dalam hati Nye Oko berpikir agaknya Kalau aku tidak menggunakan seluruh tenaga Takkan dapat memancing ilmu pukulan yang dia pelajari dan lem hei sini Maka ia pusatkan napasnya dan himpun tenaga pukulannya secara cepat Siao Siang Chu, In Kek Si dan lelaki muka hitam itu silih berganti didorongnya ke depan Ui Ok Su Terpakia Ui Ok Su mengembalikan lagi Tapi terasa daya tekanan serudukan ketiga orang itu semakin berat dan susul menyusul Bagai datangnya gelombang ombak, satu lebih kuat dan lebih tinggi dan yang lain Tenaga pukulan bocah ini makin lama makin kuat Sungguh bakat yang susah dicari dalam dunia persilatan Dan demikian diam-diam Ui Ok Su membatin Dan pada saat itu juga, orang bermuka hitam itu kembali melayang datang Bahkan kedua kakinya terus menjejak ke mukanya Cepat Ui Ok Su menyampuknya pergi pula Namun tanpa terasa sedikit tergoncang Itulah arak dalam cawannya terciperat keluar beberapa tetes Menyusul mana In Kek Si dan Siao Siang Chu juga telah menubruk datang lagi Yang satu dari depan dan yang lain dari samping Bagus seru Ui Ok Su, ia letakkan cawan araknya Dengan kedua tangannya ia dorong ke depan Begitulah, kedua orang, Nye Oko dan Ui Ok Su, lantas saling oper Mengoper dari jarak beberapa tombak bagai orang main bola basket Siao Siang Chu bertiga bagai bola saja terombang ambing di antara tenaga pukulan kedua orang itu seakan dua terbang kian kemari di udara Namun baru LM Jian Siao Hun Jio Nye Oko itu dimainkan sampai tengah jalan Loh Eng Chio Hoa Tu Ii Ok Su sudah tampak di bawah angin Waktu itu secepat panah tubuh In Kek Si menubruk ke arahnya Yok Su menaksir tenaganya tak cukup untuk melawan tenaga dorongan Nye Oko Sekali ini, segera ia gunakan jarinya untuk menyentik, kerit, terdengar suara lirih tajam Suatu kekuatan halus tapi kuat terus meluncur ke depan Dan seketika tenaga pukulan Nye Oko itu terpatahkan Beruntun 2 Ui Ok Su menyelentik tiga kali Maka tiga kali gedel bukan Tubuh Siao Sing Chu, It Kek Si dan lelaki muka hitam itu terbanting semua di atas papan loteng dan semaput Kalau Loh CNG Chio Hoa sedikit kalah kuat daripada tenaga Nye Oko Tapi tenaga sakti jarinya Tan Chi Sintong ternyata sama kuatnya Siapapun tiada yang lebih unggul Maka bergelak ketawalah kedua orang itu Mereka kembali ke tempat duduk masing-masing Menuang arak dan pasang ngomong pula Lemu pukulan adik ini Kalau soal tenaga Hanya Heng Liong Sip Peci yang menantuku Kwe Ecing yang dapat menandingi Sedangkan Loh Eng Chio Lohu masih kalah setingkat demikian kata Ui Ok Su kemudian Berulang-ulang Nye Oko menyatakan terima kasih dengan rendah hati Lalu tanyanya, konon kabarnya Loh Chia Opue pernah mendapat petunjuk Klem Hei Sinni Dan dapat mempelajari sejurus Chio Hoa Ad Ilmu pukulan, entah dapatkah wampuan melihatnya untuk menambah pengalaman? LTM Hei Sinni siapakah dia selamanya belum pernah aku mendengar namanya Sahut Ui Ok Suheran Seketika berubah air muka Nye Oko, ia berdiri, dengan suara gemeter Ia menegas, apakah di dunia ini hakikatnya tiada seorang LEM Hei Sinni? Melihat perubahan wajah orang yang aneh itu, Ui Ok Suhada terkejut juga Maka jawabnya dengan ragu-ragu, apakah mungkin seorang Kosen yang belum lama ini baru terkenal? Loh suka hidup menyendiri, maka belum kenalkan namanya Terpaku Nye Oko berdiri, begitu cemas perasaannya Serasa hatinya akan melompat keluar dari rongga dadanya Katanya dalam hati, dengan jelas Kwe Pekbo menyatakan bahwa Liyong Ji telah ditolong pergi oleh LEM Hei Sinni Siapa tahu semua itu bohong belaka dan sengaja mendusai aku Berpikir sampai di sini, tiba-tiba ia berteriak sambit menengadah Suaranya menggetar sukma, air mata pun meleleh Ada kesulitan apakah laute, dapatkah kau jelaskan Boleh jadi Lohu dapat membantu sebisanya, tanya Yuxu Tapi Nye Oko lantas memberi hormat sambil berkata dengan suara parau Perasaan wampu kacau luar biasa hingga tindak tanduk kurang wajar harap dimaafkan Habis itu, lengan bajunya mengebas ia putar tubuh terus turun ke bawah Terdengarlah tuara krak-rak beberapa kali Beberapa undak tangga telah hancur kena diinjaknya Ui Yuxu menjadi bingung, ia menggumam sendiri LEM HEi SINNI, LEM HEi SINNI siapakah gerangannya Sementara itu Nye Oko telah berlari pergi seperti kerasukan setan Ia lari dan lari terus, dalam beberapa hari tanpa makan tanpa tidur Ia pikir hanya mati letih barulah takkan ingat Syao Leong Li Sebenarnya kelak masih dapat bertemu tidak? Saat itu sama sekali tak berani dibayangkannya Tidak berapa lama, tibalah ia di tepi sungai besar Nye Oko tak tahan lagi oleh hancurnya perasaan itu Ketika dilihatnya ada sebuah perahu menepi Segera ia melompat naik Ia berikan sepotong perak pada si tukang perahu Dan tanpa menanya kemana perahu itu bakal berlayar Segera ia rebah di situ terus tidur Air sungai mengalir dengan derasnya Perahu layar yang ditumpangi Nye Oko itu terus laju Setiap kota dagang pasti kapal itu berlabuh beberapa hari Buat bongkar muat barang Agaknya itu adalah sebuah kapal barang yang hilir mudik di sungai Tiangkang itu Hati Nye Oko saat itu seakan-akan kosong blong Kemanapun serupa baginya Maka ia pun tidak perdui kapal itu akan berlayar atau berlabuh Ia lewatkan hari-hari itu dengan minum arak Di malam hari ia suka bersiul panjang Dan termenung-menung tanpa kenal waktu Si tukang perahu dan saudagar yang mencarter kapal itu Tampak akan uang Nye Oko yang bayar tanpa tawar itu Mereka menyangka dia adalah pengelana sinting Maka siapapun tiada yang mengurusnya Suatu hari, tibalah kapal itu di Kang Im Seorang saudagar sekapal telah mohon diri pada Nye Oko dan bilang akan pergi ke Kahin dan Lim An untuk membeli sutra Mendengar kata-kata Kahin, mendadak Nye Oko terkejut dan berpikir Berdahulu ayahku tewas secara mengenaskan oleh Uiyong di Kelentengong Uateji yang dalam kota Kahin Entah dimanakah kuburannya? Aku tak bisa mengubur jenazah ayat secara baik-baik Benar-benar aku seorang anak tak berbakti Berpikir akan itu, segera ia tinggalkan perahu itu dan mendarat terus menuju ke Kahin Tatkala itu sudah masuk musim dingin, meski di daerah Kang Lam tidak sedingin daerah utara Tapi di mana-mana juga salju bertebaran, Nye Oko memakai mantel ijuk dan bertopikan caping Menujulah dia ke Kahin Sampai di kota itu, cuaca sudah gelap Ia mencari suatu rumah makan serta tanya jalan ke Kelentengong Tiatjiang Di bawah hujan salju yang lebat ia pergi ke sana Ketika sampai di Kelenteng itu, waktu sudah dekat tengah malam Salju masih terus turun, gelap gulita keadaannya Tapi Nye Oko sanggup melihat di malam gelap Ia lihat tiat jiang bimau atau keinteng tombak besi itu sudah bobrok Pintu sudah lapuk, sedikit didorong lantas roboh Nye Oko masuk ke dalam, di mana-mana terlihat penuh debu dan galakusi bersinggah sana Suatu tanda tiada penghuninya, ia berdiri termangu dua di tengah ruangan Kelenteng, terbayang olehnya ketika ayahnya tewas di situ dahulu hingga sejak lahirnya tiada pernah melihat muka ayahnya sendiri Sungguh nasib malang itu jarang terdapat di dunia ini Ia menjadi berduka hingga makin menambah piluh hatinya Ia periksa sekitar kelenteng itu, ia pikir sudah lebih 30 tahun ayahnya meninggal dengan sendirinya Tiada meninggalkan sesuatu tanda apa-apa Ia pergi ke belakang kelenteng, ia lihat di bawah apitan dua pohon ada dua kuburan Di depan kuburan dua itu masing-masing berdiri sebuah batu nisan yang penuh tertutup oleh salju Ketika N.I.O. Ko kebas lengan bajunya hingga salju berhamburan oleh angin kebasannya itu Maka tertampaklah pada batu nisan sebelah kiri tertulis kuburan boksi dari keluarga N.I.O. Diam di amin N.I.O. Ko pikir siapakah gerangan wanita sebuah ini? Waktu batu nisan sebelah lain dipandangnya, seketika tak tahan lagi rasa gusarnya Kiranya batu nisan itu tertulis, kuburan muid durhaka N.I.O. Kong Dan di pinggirnya tertulis e-baris huruf kecil yang berbunyi guru tak beri imu K.H.U. Juki Pikir N.I.O. Ko dengan gusar, emam tua ini benar-benar tak berbudi Ayahku sudah meninggal kenapa harus mendirikan batu nisan untuk mencelah kelakuannya Dalam hal mana ayahku durhaka Hektometer kalau aku tidak pergi ke Coan Cinkau dan mengobrak abriknya Rasanya hatiku tidak puas Habis itu, tangannya diangkat terus hendak menghantam batu nisan itu Tapi selagi tangan hendak digablokan Tiba-tiba terdengar dari arah barat sana berkumandang datang suara tindakan kaki yang cepat Suaranya begitu aneh Seperti beberapa tokoh dunia persilatan yang hebat Tapi juga mirip jalannya dua ekor binatang Sewaktu kaki menginjak tanah Sebelah kiri antap dan sebelah kanan enteng sungguh aneh luar biasa N.I.O. Ko mendengar suara itu justru menuju ke kelenteng ini Maka cepat ia masuk kembali ke ruangan tengah kelenteng Dan sembunyi di belakang patung malaikat yang sudah doyong Hendak dilihatnya makhluk aneh apakah yang datang itu Sebentar saja suara tindakan kaki itu sudah sampai di depan kelenteng Tapi lantas berhenti tak bergerak lagi Agaknya seperti khawatir kalau di dalam kelenteng sudah ada sembunyi musuh Selang sejenak, barulah masuk Ketika N.I.O. Ko mengintip keluar Hampir saja ia tertawa geli Kiranya yang masuk kelenteng ini seluruhnya empat orang Kaki kiri keempat orang ini sudah putus semua Masing orang memakai sebatang tongkat dan dipundak kiri Masing-masing dirangkai seutas rantai besi yang saling terkunci Sebab itulah waktu berjalan Empat tongkat menutul tanah berbareng Lalu empat kaki keempat orang juga melangkah maju bersama Orang yang paling depan berkepala gundul pelontos Tangan kiri sudah buntung Kaki kiri putus separoh Sudah kacat bertambah cacat Orang kedua jidatnya jendul Terdapat tiga uci dua yang besar Orang ketiga bertubuh kecil pendek Dan orang keempat adalah hwasyo berbadan tegap N.I.O. Ko terheran-heran Macan orang-orang apakah dan kenapa saling dirantai tanpa terpisahkan? Lalu terdengarlah suara gemerantang yang nyaring Si gundul tadi mengeluarkan geretan api dan menyalakan sepotong sisa lilin Maka jelaslah sekarang N.I.O. Ko melihatnya ternyata Kecuali orang pertama yang gundul ini Tiga orang lainnya berlubang mata Tapi tiada bijai matanya Karena itu barulah ia mengerti persoalannya Kiranya ketiga orang muta itu menggunakan si gundul ini sebagai penunjuk jalan mereka Kemudian si gundul mengangkat lilin dan memeriksa sekitar kelenteng Maka keempat orang itu menjadi seperti berbaris beriring-iringan Jarak mereka masing-masing tidak lebih tiga kaki Namun N.I.O. Ko yang sembunyi di belakang patung tak diketahui mereka Sesudah memeriksa Keempat orang itu masuk lagi ke ruangan dalam Lalu si gundul itu berkata Kualolau tidak membocorkan jejak kita Jika ia mengundang bala bantuan Tentu sudah disembunyikannya di sini dahulu Ya, benar Ia sudah berjanji Sekatapun takkan dibocorkan pada orang lain Orang semacam dia ini selamanya berpambekan tinggi Dalam hal kepercayaan sangatlah diberatkan Demikian ujar orang ketiga Tapi orang yang beruci dua itu lantas berkata So atau aku, kau kira situasi kuah itu akan datang atau tidak? Lutulah sukarku katakan Kurasa ia takkan datang Masakah dia begitu bodoh sengaja mengantarkan kematian ujar orang pertama tadi? Tapi Kualolau ini adalah orang yang pertama dari Kang Lamcit Kauai Dahulu mereka bertaruh dengan imam keparat K.H.U. Juki Dan jauh-jauh tanpa kenal lelah pergi ke Mongol Memberi pelajaran silat kepada K.W. Ecing Hal ini ketika tersiar di Kangau Semuanya memuji akan janji emas Kang Lamcit Kauai Sekali berkata, pasti pegang janji Kita justru mengingat hal ini barulah melepaskan dia pergi Jelas terdengar perjakapan mereka itu oleh N.Y.O. Kau Diam-diam ia pikir Eh, kiranya mereka sedang menantikan kuah kongkong di sini? Dalam pada itu orang kedua yang jendul berkata Tapi aku bilang dia pasti takkan datang Pengto aku, beranikah kau bertaruh? Coba lihat Tapi belum habis ucapannya Tiba-tiba terdengar suara tindakan orang datang dari arah timur Juga langkah yang sebelah antap dan sebelah lagi enteng Ada orang datang lagi menggunakan tongkat Cuma sekarang seorang diri saja Sejak kecil N.Y.O. Kau sudah lama tinggal bersama kuah T.O.K. di Tohoatul Maka begitu dengar segera ia tahu orang tua itulah yang datang Terdengarlah si orang ketiga yang kecil kurus tadi bergelak tawa Katanya, nah, kau laute Kualo tau benar-benar telah datang Masih berani kau bertaruh tidak? Keparat, benar-benar tak takut mati dia Sungguh aneh, orang kedua tadi mengomel Lalu terdengar suara ketokan yaring beberapa kali Suara ketokan tongkat besi Hwi tian pian ho kuah T.O.K. tampak masuk ke dalam kelenteng Terus berdiri tegak di tengah ruangan Kuah T.O.K. telah datang menurut janji Inilah Kim Hoa Gyo Klohwan buatan Tohoatul Seluruhnya berjumlah 12 butir Setiap orang makan 3 butir Demikian katanya Berbareng tangannya mengayun Sebuah botol kecil lantas ditimpukan ke arah si kakek Gundul tadi Terima kasih sahut si Gundul Girang Ia sambuti botol kecil yang dilemparkan kepadanya itu Urusan pribadi Lohu sudah selesai Sekarang sengaja datang buat terima kematian Tiba-tiba Kuah T.O.K. berkata Ia tegak leher berdiri di tengah ruangan Jenggotnya yang sudah putih tergerak Dua, sikapnya sewajarnya saja Soal Tohoako Karena dia sudah memberikan Kiyu Hoa Gyo Klohwan pada kita Hingga luka dalam kita bakal sembuh Tua bangka ini pun tiada permusuhan apa-apa dengan kita Biarlah kita ampuni dia saja Kata si orang kedua yang kepala bar jendul itu Ha, kau laute Jengek si orang ketiga Kata peribahasa piara Hari mau cari penyakit Hatimu yang lemah ini mungkin kita berempat Nanti harus jadi korban semua Kini meski ia belum membocorkan rahasia kita Tapi siapa berani menjamin ia akan tutup mulut selamanya Habis itu mendadak ia memcintak Hayo ya, turun tangan Dan keempat orang pun melompat bangun cepat dan berdiri di empat sudut Dengan tepat kuatin oke terkurung di tengah-tengah Kuai o tau Kata si kakek gundul dengan suara serak Lebih 30 tahun yang lalu kita telah menyaksikan bersama kematian N.I.O. Kong di sini Sungguh tidak nyani hari ini kau pun menyusulnya Ini namanya sudah suratan nasib Tapi mendadak kuatin oke ketok keras-keras tongkatnya ke lantai Dengan gusar katanya N.I.O. Kong itu terima mengaku musuh sebagai ayah Jual tanah air untuk kenikmatan sendiri Ia seorang rendah yang tak tahu malu Sedang aku kuatin oke adalah laki-laki sejati yang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak tanduku kepada negara maupun bangsa Mengapa kau bandingkan aku winian pian hok dengan manusia rendah itu? Hektometer, kematianmu sudah di depan mata Masih berlagak pahlawan gagah jengek si pendek, orang ketiga tadi Habis itu, mereka sama-sama menghantamkan setelah tangan ke atas kepala kuat tin oke Merasa dirinya bukan tandingan keempat lawan ini, tin oke berdiri tegak dengan tongkatnya tanpa menangkis Maka terdengarlah suara menyambarnya Menyusul suara blung dibarangi berhamburnya debu pasir Keempat orang itu merasa tempat yang terkena pukulan mereka itu rasanya tidak betul, bukannya mengenai tubuh manusia Segera si kakek gundul itu dapat melihat jelas dalam lingkaran yang mereka kepung itu kuat tinok sudah menghilang Tempat di mana orang berdiri tadi sudah tertukar patung bobrok dari kelenteng itu Dan karena pukulan keempat orang itu kena kepala patung, maka seketika hancur menjadi bubuk Keempat orang itu tiga di antaranya adalah buta, tapi si kakek gundul itu bermata tajam Namun hanya sekejap saja tahu-tahu kuat tinok bisa berubah menjadi patung Hal ini sungguh bikin terkejut tidak kepalang, empat orang itu sekaligus membalik ke biakang Maka terlihatnya seorang laki-laki berumur tahun 1930-an berlengan tunggal sudah berdiri di situ dengan wajah gusar Kuat tinok tercengkeram tengkuknya dan terangkat tinggi Berdasar apa kau berani mencaci maki ayahku demikian lelaki buntung itu membentak tinok Siapakah saudara tanya tinok tak gentar Aku putranya N.I.O. Kong, N.I.O. Ko adanya, sahut N.I.O. Ko Ketika tinggal di toho atu dulu, tidaklah jelek kau terhadapku tapi kenapa di belakang kau memaki dan memfitnah mendiang ayahku Hektometer, jengek tinok dingin, sejak dahulu kala, manusia yang mati meninggalkan nama Tapi ada juga orang yang turunkan nama busuk, baik atau busuk semuanya perbuatan manusia Mana bisa menyumbat mulut orang agar tidak menyebutkannya Melihat orang sedikit pun tidak gentar, N.I.O. Ko tambah gusar Ia angkat tubuh tinok dan dibanting ke lantai sambil membentak Cobalah katakan, kenapa ayahku rendah dan kotor? Melihat begini hebat dan tangkasnya N.I.O. Ko, si kakek gundul tadi diam-diam menarik Ketika kawannya terus hendak mengeluyur pergi, namun sedikit N.I.O. Ko melesat tau-tau sudah mengadang di ambang pintu H.M.M. kalau tidak bicara yang jelas, siapapun tidak akan hidup keluar dari kelenteng ini Demikian bentaknya Mendadak keempat orang itu menggertak sekaligus dan memukul ke depan Bagus sambut N.I.O. Ko, ia pun dorong sebelah tangannya Belum lagi tangan beradu tangan, tau-tau keempat orang itu sudah merasa suatu tenaga pukulan yang maha besar menindih ke arah mereka Tanpa ampin lagi mereka terjengkang ke belakang dan menerbitkan suara gedubrakan yang keras Tubuh keempat orang menindih di atal patung tadi hingga patung itu remuk berkeping dua Di antara empat orang itu, si orang kedua yang punya tiga uci dua di batok kepala itu berkepandayan paling lemah Justru kepalanya tepat menumbuk dada patung itu, keruan seketika ia semaput Kalian berempat ini siapa? Kenapa terantai menjadi satu begini dan kenapa bisa berjanji untuk bertemu dengan kuatin oke di sini? Ini tanya N.I.O. Ko Kiranya kakek, gundul ini adalah soatong tian, orang kedua yang beruci dua itu adalah sutenya, kau hei tong Yang pendek kecil adalah penglian H.O.U. dan H.O.S.O. yang tinggi besar itu adalah lianti siang jin Ada persoalan apakah antara kuatin oke dengan keempat orang buntung itu? Keru bagaimana N.I.O. Ko menyelesaikan mereka? Bacalah jilid kelima puluh delapan